Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Keris Tumbang Wilayuda. Perlok suara beradunya berbagai macam senjata, suara bentakan garang ganas yang menggeledek di berbagai penjuru, suara pekek jerit kematian serasara mereka yang merintih dalam keadaan terluka parah dan menjelang meregang nyawa, semuanya menjadi satu menimbulkan suasana maut yang menggidikan. Di mana-mana darah membanjir, di mana-mana bertebaran sosok-sosok tubuh tanpa nyawa, bau anjir darah memegapkan nafas, mengerindingkan bulu Roma. Pertempuran itu berjalan terus, korban semakin banyak yang bergelimpangan, mati dalam ker berbagai rupa. Ada yang terbabat putus batang leharnya, ada yang robek besar perutnya sampai ususnya menjelajelah. Kepala yang hampir terbelah, kepala yang pecah, dada yang tertancap tombak, kutungan-kutungan tangan serta kaki. Di dalam istana keadaan lebih mengerikan lagi. Mereka yang masih setia dan berjuang mempertahankan tahta kerajaan, yang tak mau menyerah kepada kaum pemberontak meski jumlah mereka semakin sedikit, terpaksa menemui kematian, gugur dimakan senjata lawan. Istana yang pagi tadi masih diliputi suasana ketenangan dan keindahan, kini tak beda seperti suasana dalam neraka. Mayat DN darah kelihatan di mana-mana. Pekik jerit kematian tiada kunung henti. Perabotan istana yang serba mewah porak-poranda. Pihak yang bertahan semakin terbesak. Agaknya dalam waktu sebentar lagi mereka akan tersapu rata dengan lantai yang dulu licin berkilat tapi kini dibanjiri oleh darah. Wira si dolapen dan beraja paksi, menyerahlah, teriak seorang laki-laki berbadan kekar dan berkumis melintang. Seperti kedua orang yang dibentaknya itu, dia pun mengenakan pakaian perwira kerajaan. Beraja paksi kepala bala tentara banten menggerang dan balas membentak. Bangsat pemerontak. Meskinya waku lepas dari tubuh, terhadapmu aku tak akan menyerah. Parit wulung laki-laki yang berkumis melintang itu tertawa bergelak. Sebelumnya dia adalah perwira pembantu atau wakil kepala bala tentara banten tapi yang hari itu telah tersesat dan memerontak terhadap kerajaan. Mengingat hubungan kita sebagai ipar, aku masih mau tawarkan keselamatan buat roh busukmu. Tapi jika kau sendiri yang hendaki kematian, jangan menyesal. Parit wulung menerjang ke muka. Pedangnya menyambar mengirimkan satu serangan yang cepat dan dasyat. Tapi dengan sebat beraja paksi menangkis dengan pedangnya pula. Terang. Bunga api berkilauan. Tangan parit wulung tergetar hebat. Dia mundur selangkah namun lawan menyusuli dengan dua rangkai serangan berantai yang membuat gembong pemberontak ini tergesak ke tiang besar di ujung kanan. Sebagai kepala bala tentara banten maka ilmu silat dan kesaktian beraja paksi lebih tinggi dari wakilnya yang memerontak itu. Bagaimanapun cepat dan sebatnya parit wulung putar pedang tetap saja dia tak bisa keluar dari serangan-serangan lawan, apalagi ketika dengan kalap beraja paksi serta serangan-serangan pedangnya dengan pukulan-pukulan tangan kosong. Namun itu tak berjalan lama. Seorang berbadan Kate, berselempang kain putih yang kulit mukanya sangat hitam dan berkilat serta berambut taut-tautan berkelebat ke muka. Tampangnya seperti singa. Parit wulung. Biar aku yang bereskan bangsat ini. Melihat siapa yang berkata itu maka parit wulung dengan tidak menunggu lebih lama segera keluar dari kalangan pertempuran. Resisi ngoyreng, renemang dia pantas sekali untuk jadi korbanmu. Cepat rampaslah nyawanya. Manusia muka hitam berbadan Kate yang bernama resisi ngoyreng tertawa buruk. Tangan kanannya dihantamkan ke muka. Secarik sinar putih melesat ke arah kepala bala tentara Banten. Beraja paksi lompat tiga tombak ke atas. Bergundal pemberontak makinya. Nyawamu di ujung pedangku, beraja paksi menukik ke bawah. Pedangnya berkelebat cepat sekali. Brett! Rebeklah pakaian putih singoyreng. Maka marahlah resi ini. Manusia inagina. Kalau kau punya Tuhan berteriaklah menyebut nama Tuhanmu. Ajalmu hanya sampai di sini. Tangan kiri singoyreng terangkat tinggi-tinggi ke atas dan kini berwarna hitam legam. Beraja paksi awas. Itu pukulan wasi Aydem. Terdengar teriakan seseorang yang tengah bertempur dengan segala kehebatannya dekat pintu besar yang menuju ke ruang tengah istana. Umurnya sudah agak lanjut namun gerakannya benar-benar tanguh dan enteng gesit mengagumkan. Dia adalah Wirasido Lepen, patih kerajaan Banten. Terkejutlah beraja paksi mendengar teriakan peringatan itu. Seluruh tenaga dalam segera dikerahkan. Pada saat tangan kiri resi singoyreng turun cepat ke bawah maka sinar hitam menyambar ke muka. Dan di saat itu pula beraja paksi melompat ke samping, putar pedang dan hantamkan tangan kiri ke depan. Namun meskipun berilmu tinggi, untuk saat itu beraja paksi masih belum sanggup menerima pukulan wasi Aydem lawan. Tubuhnya mencelat kena di sambar sinar hitam, terlempar ke dinding istana lalu terhampar di lantai penuh darah tanpa bisa berkutik lagi. Sekujur pakaian dan tubuhnya hangus hitam. Resi singoyreng tertawa senang menjijikan untuk dipandang. Melihat kematian beraja paksi maka kalaplah patih wirasi dolepen. Sekali dia menerjang, tiga prajurit pemberontak yang menyerangnya berpelantingan dengan tubuh patah-patah. Sebagai patih kerajaan, tingkat kepandayan wirasi dolepen memang sudah sempurna dan hampir setingkat dengan singoyreng. Gesit sekali maka tubuhnya sudah berada di hadapan resi itu. Ha, ha, kau juga mau antarkan nyawa, wirasi dolepen. Tak perlu banyak mulut. Terima ini hardi seng patih. Pedangnya bergulung dengan sebat. Putaran pedang mengeluarkan angin bersiuran yang melanda tubuh resi singoyreng. Terkejutlah resi ini. Cepat-cepat dia gerakan badan berkelit. Tahu bahwa tingkat kepandayan lawan tidak berada di bawah nyarnakap pagi-pagi singoyreng segera keluarkan pukulan wasiirengnya. Melihat lawan keluarkan ilmu yang ampuh itu, wirasi dolepen segera pindahkan pedang ke tangan kiri. Mulutnya komat kamit dan jari tangannya mendadak sontak berubah menjadi putih berkilau. Inilah ilmu pukulan mutiara penaburnya wa parit ulung yang tahu kehebatan ilmu pukulan ini segera pergunakan ilmu menyusupkan suara memberi peringatan pada singoyreng. Awas, itu pukulan mutiara penaburnya wa, resi singoyreng mendengar ini maka seng resi lipat gandakan tenaga dalamnya. Dua bentakan nyaring sama-sama terdengar menggeledek dari mulut singoyreng dan wirasi dolepen. Sinar hitam dan sinar putih berkiblat saling papas. Akaha, tubuh patih itu terlempar keras ke tiang istana. Sampai di lantai tubuhnya berkelojotan seketika lalu diam tak bergerak tanda nyawanya sudah lepas meninggalkan tubuh. Sambil gosok-gosok tangan kirinya. Singoyreng putar kepala ke pintu di sampingnya. Di situ melangkah ke arahnya seorang berselempang kain biru. Mukanya coreng-moreng berbelang tiga yaitu hitam, kuning dan merah. Rambutnya tersisir licin-lincin ke belakang. Inilah dia resi macan seta, kakak kandung resi singoyreng. Kalau singoyreng memiliki tampang seperti singa maka kakaknya sesuai dengan namanya, memiliki tampang persis seperti macan. Kau tak berakau kuat menerima pukulan mutiara penaburnya waitu singoyreng, sekalipun kau pergunakan ilmu si item. Sekurang-kurangnya kau akan terluka di dalam. Singoyreng tertawa buruk. Dia tak berkata apa-apa karena maklum bahwa ucapan kakaknya itu adalah betul. Dan diam-diam dia bersyukur karena macan seta telah menolongnya dengan pukulan sinar surya tenggelam tadi. 1. Pada abad ke-15, Kerajaan Demak diperintah oleh Baginda Sultan Terenggono. Di bawah Terenggono maka Demak mencapai puncak kejayaannya. Di masa itu pula adik perempuan Terenggono kawin dengan Fatahilah. Untuk meluaskan daerah perdagangan serta kekuasaan Demak maka Terenggono merasa perlu untuk menduduki Banten. Maka pada tahun 1527, di bawah pimpinan Fatahilah menyerbulah bala tentara Demak. Banten jatuh, pelabuhan Sunda Kelapa diduduki dan sebagai wakil Demak memerintahlah Fatahilah di Banten. Sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan bahwa Fatahilah bertindak sebagai wakil Terenggono atau wakil Kerajaan Demak karena luas lingkup kekuasaan serta pengaruh Fatahilah tak ubahnya seperti raja. Di samping itu, terlepas dari Demak, Fatahilah membentuk bala tentara tersendiri. Nama Fatahilah menjadi besar dan dihormati. Namun demikian kesetiaannya terhadap Kerajaan Induk yaitu Demak tetap seperti sedia kala. Sultan Hasanuddin dalam menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Banten dibantu oleh penasihat utama seorang tua bijaksana bernama Mangku Bumi Mitra serta Patihwira Sidolepen. Di samping itu bantuan kepala bala tentara Banten yang bernama Beraja Paksi patut pula disebutkan karena segala sesuatu yang bersangkutan dengan keamanan dan keselamatan Kerajaan terletak pada tanggung jawabnya sepenuhnya. Apalagi mengingat pada masa itu seringkali terjadi bentrokan-bentrokan dengan pihak pajajaran. Beraja Paksi tadinya adalah seorang rajurit biasa di Kerajaan Demak. Tapi karena keberanian, kejujuran dan kepandainya maka dia menjadi orang kesayangan Fatahilah. Ketika Fatahilah pindah ke Banten, Beraja Paksi ikut serta. Kemudian dia diangkat jadi kepala bala tentara Banten. Pangkat itu terus dijabatnya sampai pada suatu hari di mana dia terpaksa mengorbankan jiwanya sendiri untuk keselamatan Kerajaan dan demi kesetiaan pengabdianya pada atasan. Saat itu belum lagi satu bulan Hasanuddin yang muda belia dinobatkan sebagai Sultan atau Raja Banten. Baik Patih Wira Sidolapen, maupun penasihat Tua Mangku Bumi Mitra serta Kepala Bala Tentara Beraja Paksi, ataupun Sultan sendiri, mereka tak satupun yang tahu kalau di batang tubuh Kerajaan saat itu terdapat musuh dalam selimut yang berbahaya, yang bergerak secara diam-diam. Dan siapa yang akan menyangka kalau musuh dalam selimut itu adalah Parit Wulung, perwira yang menjadi wakil langsung dari Kepala Bala Tentara Kerajaan. Hubungan Parit Wulung dengan Beraja Paksi bukan saja sebagai bawahan dengan atasan, tetapi juga sebagai ipar karena adik perempuan Beraja Paksi kawin dengan Parit Wulung. Tapi Parit Wulung telah tersesat. Lupa dia bahwa jabatan yang dipangkunya itu adalah berkat diangkat atas kebijaksanaan Beraja Paksi. Lupa dia bahwa Kerajaan yang telah memberi pangkat kedudukan serta kehormatan dan kehidupan mewah. Nafsu hendak berkuasa sendiri, nafsu hendak duduk di takhta kerajaan sebagai raja telah merangsang segenap hati dari jiwa raganya. Dalam mencapai usahanya merebut takhta Kesultanan Banten itu sudah barang tentu dia tak bisa bergerak sendiri. Di samping itu dia tahu pula bahwa untuk mencari pengikut-pengikut dari kalangan pihak dalam yaitu perwira-perwira dan menteri-menteri istana tidak mungkin karena semua perwira dan menteri, apalagi Patihwira Sidolapin sangatlah setianya kepada kerajaan dan Sultan Hasanuddin. Karenanya maka perwira pengkhianat itu pun mencari sekutu di luar Banten. Peluang yang sangat baik dilihatnya datang dari kerajaan tetangga yaitu Pajajaran. Beberapa perwira pajajaran secara diam-diam ditemuinya dan perwira-perwira itu sesudah diberikan janji yang muluk-muluk bersedia mengirimkan ratusan prajurit untuk membantu pemberontakan bila saatnya sudah tiba kelak. Ratusan prajurit masih belum dirasa mencukupi bagi Parit Wulung. Pengkhianat ini kemudian mendatangi seorang sakti yaitu Resi Singoireng yang berdiam di pantai selatan. Resi ini bukan saja mau membantu maksud Busuparit Wulung karena dijanjikan akan dilimpahkan harta kekayaan yang tiada terkira banyaknya, tapi juga mengikut seratakan kakak kandungnya yang juga seorang Resi yaitu Resi Macan Setah. Macan Setah diam diteluk keletawar. Tokoh silat ini baru saja membentuk satu partai silat yang dinamainya Partai Apti Selatan. Meski keduanya adalah Resi namun mereka telah terperangkap oleh kesenangan duniawi sehingga masuk ke datang golongan hitam. Pada hari yang telah ditentukan maka pecahlah pemberontakan menggulingkan kerajaan itu. Ratusan pasukan dari pajajaran menyerbu. Pertempuran hebat terjadi di seantara kota reja dan yang paling hebat adalah sekitar halaman istana. Sebentar saja kaum pemberontak sudah membobolkan pertahanan Banten. Istana di Kepung, prajurit-prajurit pemberontak di bawah pimpinan Parit Wulung, Singo Ireng dan Macan Setah menyerbu ke dalam istana. Menteri-menteri dan orang-orang cerdik pandai yang terkurung dan tak dapat diselamatkan semuanya menemui ajal dipancung secara kejam. Kepala Bala Tentara Banten, Patih Mirasi Dolapen dan beberapa orang penting lainnya turut serta menjadi korban keganasan kaum pemberontak itu. Banten jatuh sebelum hari rembang petang. Prajurit-prajurit Banten yang masih hidup dan terpaksa menyerah bersama-sama rakyat disuruh membersihkan semua mayat-mayat yang bergeletakan di setiap pelosok. Sedangkan di satu ruangan dalam istana Banten terjadi pertemuan panting. Pertemuan penting ini diketuai oleh Parit Wulung. Yang hadiri ala Hersi Singo Ireng, Hersi Macan Setah, Karma Dipa dan Juwana Suta. Kedua orang terakhir ini adalah penerwira-perwira pajajaran sekutu Parit Wulung. Hersi Singo Ireng, Hersi Macan Setah dan saudara-saudara Karma Dipa, Juwapa Suta. Kalian lihat sendiri, berkat kerjasama kita maka apa yang kita rencanakan telah berhasil. Kini Banten adalah milik kita bersama. Namun ada beberapa hal yang mengecewakan dilaporkan oleh seorang perwira penghubung pihak kita. Sultan Hasanuddin lenyap tak diketahui kemana perginya. Kemungkinan besar bersama penasihat tua Mangku Bumi Mitra karena orang tua ini pun tak diketahui di mana dia berada saat ini. Sampai di situ maka Karma Dipa buka suara. Kalau mereka hendak melarikan diri dari Banten adalah mustahil. Seluruh perbatasan dijaga ketat oleh prajurit-prajurit kita. Itu betul sekali, jawab Parit Wulung. Di samping orang-orang kita terus melakukan penyelidikan atas jejak kedua orang itu maka kita juga telah menangkap tiga orang yang diduga keras mengetahui di mana bersembunyinya Sultan. Parit Wulung bertepuk tiga kali. Pintu ruangan perundingan terbuka. Seorang pengawal masuk. Bawa ke sini Selulun, kata Parit Wulung pada pengawal itu. Pengawal keluar dengan cepat. Sesaat kemudian masuk lagi bersama seorang kawannya membawa seorang laki-laki tua berambut putih. Dialah Selulun, kepala rumah tangga istana. Kedua pengawal keluar lagi. Selulun, kau tahu di mana Sultan sembunyi, bukan ujar Parit Wulung. Orang tua itu memandang ke muka sebentar. Hatinya geram sekali melihat tampang Parit Wulung. Dua orang anaknya telah menjadi korban akibat pemberontakan manusia itu. Seperti hendak ditelannya bulat-bulat tubuh Parit Wulung saat ini. Kedua tangannya berusaha melepaskan ikatan tali tapi tak berhasil. Melihat ini Parit Wulung segera berkata. Jangan khawatir, kau akan ku lepaskan dan ku jamin keselamatanmu bila memberi keterangan di mana Sultan berada. Ya, memang aku tahu, berkata Selulun. Haa, Parit Wulung tertawa lebar. Di mana? Tanyanya. Orang tua itu maju ke hadapan Parit Wulung. Di sini, katanya. Dan habis mengucapkan perkataan itu maka diludahinya muka Parit Wulung. Jahanamhina dinesuara Parit Wulung menggeledek. Seret pedangnya dicabut dan keras maka putuslah leher sedulon. Kepalanya menggelinding di lantai tepat di muka pintu. Darah munkrat membasai permadani yang menutupi sebagian dari lantai ruangan. Hersi macan setat tertawa mengekeh melihat peristiwa itu. Karma Dipa berkata dengan suara datar. Seharusnya kita tak perlu membunuh sekaligus manusia itu, Parit Wulung. Kita bisa siksa dia sampai mengaku di mana adanya Sultan Hasanuddin. Parit Wulung tak menjawab. Noda darah di pedangnya disapukannya ke pakaian sedulon lalu dimasukannya ke dalam sarungnya kembali. Kemudian Parit Wulung bertepuk lagi tiga kali. Pintu terbuka. Pengawal yang masuk tergagau melihat adanya kepala manusia di muka pintu. Bawa masuk tukang kuda itu kata Parit Wulung. Tak lama kemudian pengawal membawa masuk seorang pemuda bermuka pucat pasi. Baik Parit Wulung maupun pemuda ini sebelumnya sudah saling mengenal. Si Manconet, kau lihat mayat dan kepala di lantai itu. Si Manconet si tukang urus kuda-kuda milik istana mengangguk. Tentunya kau tak ingin bernasib demikian, bukan? Nah coba terangkan di mana Sultan Bersemiuni. Aku tak tahu. Ah kau mesti tahu. Mungkin sekali Sultan telah melarikan diri bersama beberapa orang dengan menunggangi kuda. Betul. Aku tidak tahu. Jawab Si Manconet lagi seperti tadi. Maka marahlah Parit Wulung. Dengar Si Man, gesisnya. Aku tahu bahwa beberapa bulan di muka kau akan kawin. Kalau kau tetap ingin merasakan kenikmatan perkawinanmu itu, cepat beritahu di mana Sultan berada. Kalau kau kasih keterangan, menyambung Juana Suta, kami akan berikan uang serta perhiasan. Kau akan beruntung seumur hidup. Aku tidak tahu. Betul-betul tidak tahu tanda seru. Kalaupun tahu aku tidak akan kasih keterangan pada bergundal pemberontak dan penghianat macam kau. Parit Wulung tertawa buruk. Pelipisnya bergerak-gerak. Tangan kanannya bersitekan pada hulu pedang. Jangan jadi orang Tolol Si Manconet berkata karma dipas sementara si macan seta dan adiknya asik-asik makan buah anggur yang terhidang di atas meja. Bicaralah, kau akan selamat dan jadi orang kaya. Si Manconet diam saja. Agaknya kau lebih suka mati daripada hidup senang. Si Man tanya Parit Wulung. Disangkanya kalau dia mati akan masuk surga dan ketemu bidadari berkata si macan seta sambil tertawa dan mengunyah buah anggur dalam mulutnya. Aku masuk surga atau tidak itu bukan urusan kalian. Sebaliknya kalian semua kelak akan menjadi puntung api neraka. Jawab Si Manconet dengan beraninya. Wah, kau benar-benar tidak takut mati, anak muda. Tapi bagaimana kalau sebelum mati aku siksa kau lebih dahulu, heh? Kalian boleh siksa aku tapi di mana Sultan berada tetap kalian tak bisa tahu. Hi, 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 resi macan seta berdiri dari duduknya. Mulutnya masih mengunyah buah anggur. Dia melangkah ke hadapan si Manconet. Tangan kanannya diletakannya di atas kepala pemuda itu. Manusia bermuka setan, pergi hardi si Manconet. Pemuda ini pergunakan kaki kanannya untuk menendang tulang kering resi macan seta. Tapi aneh. Kedua kakinya terasa sangat berat dan sukar digerakan. Sementara itu kepalanya yang dipegang terasa panas bukan main. Di samping panas kepalanya juga terasa seperti dicucuki oleh ratusan jarum. Dari kepala rasa sakit menjalar ke sekujur tubuh si pemuda. Pemuda ini merintih kesakitan. Bila rasa sakit tak tertahankan lagi maka mulailah dia menjerit-jerit setinggi langit. Betapa mengerikan suara jeritan itu terdangarnya. Peluh dingin membasahi seluruh tubuh si Manconet. Masih belum mau bicara bentak parit wulung. Pengkhianat terkutuk. Pembalasan akan datang untuk kalian semua. Bikin mampus dia resi macan seta, perintah parit wulung. Seng resi mengekeh, telapak tangannya semakin keras menekan batok kepala pemuda tukang kuda. Asap mengepul dari telapak tangan laki-laki sakti itu. Jeritan si Manconet terdangar semakin keras dan berubah menjadi suara terangan. Dari telinga, dari metu dan dari lubang hidung serta mulutnya mengalir darah kental. Kedua lututnya terlipat dan sesaat kemudian tubuh pemuda itu terhempas ke lantai, nyawanya lepas. Resi macan seta mengekeh lagi. Dan parit wulung bertepuk lagi. Maka tawanan yang ketiga pun dibawa masuklah. Tawanan ini ternyata seorang perempuan muda berparas rupawan. Begitu dia masuk ke ruangan itu maka menjeritlah dia. Kedua tangannya yang tidak terikat dipakai untuk menutupi muka dan matanya. Kengerian membuat tubuhnya gemetar ketika menyaksikan kepala dan tubuh sedulon serta tubuh pemuda tukang kuda. Resi singo ireng menunda anggur yang hendak disuapkannya ke dalam mulut. Matanya menjala risi perempuan muda mulai dari ujung rambut sampai ke kaki. Ah, ah, ah! Yang satu ini tak boleh dibunuh, parit wulung. Dia cukup pantas untuk jadi peliharaanku, kata resi bertampang singa itu. Parit wulung tak ambil perhatian ucapan itu. Dia berkata pada si perempuan muda. Suri Intan, kau tak usah khawatir atau takut. Tidak ada yang akan menyakiti kau. Aku tak percaya pada kalian. Keluarkan aku dari sini, teriak perempuan itu. Suri Intan adalah istri beraja paksi kepala bala tentara Banten Yarik telah gugur dalam mempertahankan kerajaan. Karena adik beraja paksi kawin dengan si pemberontak parit wulung maka dengan sendirinya antara parit wulung dengan Suri Intan terdapat hubungan keluarga yang dekat. Parit wulung coba tersenyum mendengar ucapan perempuan itu. Suri, apakah kau tahu di mana Sultan Hasanuddin bersembunyi? Juga penasihat tua mangku bumi mitra tanda seru. Si perempuan tiada peduli dengan pertanyaan itu. Keluarkan aku dari sini, teriaknya. Dwi ku manis kata si Ngoireng mengetengahi. Kau akan keluar dari sini, aku yang akan bawa kau dan kita berdua akan senang-senang di tempatku di pantai utara. Tapi apa salahnya sebelum pergi kau suka kasih penuturan apa yang kau ketahui mengenai Sultan? Aku tidak tahu apa-apa mengenai Sultan. Yang aku tahu ialah bahwa kalian semua manusia-manusia pengkhianat terkutuk. Balasan Tuhan akan datang kelak atas diri kalian. Ah, ah, ah. Bicaramu hebat sekali manisku kata si Ngoireng. Dia berdiri dari kursinya. Sambil melangkah mendekati Suri Intan dia meneruskan. Aku suka pada perempuan-perempuan yang pandai bicara. Dia berdiri dua langkah di hadapan Suri Intan. Bola matanya berkilat-kilat memandangi perempuan berparas rupawan itu lalu dia berpaling pada Parit Wulung. Aku yakin betul, katanya pada Parit Wulung. Perempuan ini pasti tidak dusa dengan keterangannya. Dia tak tahu apa-apa tentang Sultan. Parit Wulung, biar aku minta diri saja siang-siang untuk membawa dia ke kamar sebelah. Hi, hi, hi. Si Ngoireng. Jangan ribut soal lampiaskan nafsu saja. Kita harus cari dulu Sultan Hasanuddin sampai dapat yang bicara ini adalah macan seta, kakak si Ngoireng. Ladalah, menyahuti si Ngoireng. Itu urusan kalian. Aku sudah letih. Tubuhku pegal-pegal. Perempuan ini pasti lihai sekali memijit. Bukankah begitu Dewiku dan si Ngoireng mencubit dagu Suri Intan? Tua bangka hidung belang memaki Suri Intan. Tangannya bergerak hendak mencakar muka si Ngoireng. Tapi sekali cekal saja maka perempuan itu sudah tak bisa berdaya lagi. Lepaskan aku, lepaskan, Suri Intan meronta sekuat tenaga. Entah cekalan si Ngoireng yang kemudian agak kurang ketat, entah karena rontakan Suri Intan yang memang sangat keras. Maka perempuan itu berhasil melepaskan diri dari cekalan si Ngoireng. Kemudian secepat kilat dia lari ke pintu. Tapi nyatanya pintu dikunci dari luar oleh pengawal. Dalam bingung dan ketakutan sementara itu Suri melihat si Ngoireng mendatanginya dengan menyeringai dan bola matu berkilat-kilat sedang hidung kembang kempis. Si Ngoireng, biarkan dulu perempuan itu bentak macan seta. Sudah diam sajalah seta, mengerendang si Ngoireng. Sekarang kau terlalu banyak keribut, nanti kalau aku lagi asik kau dobrak pintu kamar dan minta diberi bagian. Puh! Si Ngoireng maju ke muka dan ulurkan tangan. Jangah-jamah aku, teriak Suri Intan. Dia lari seputar ruangan dan si Ngoireng mengejarnya. Mengejar dengan tertawa terkekeh, kekeh. Manisku, kenapa muslimin kucing-kucingan? Tampangku memang buruk. Tapi nantilah, kalau kau sudah rasakan bagaimana pandainya aku di atas tempat tidur, kau akan ketegihan, ha, ha, ha. Suri Intan semakin kepepet ke sudut ruangan tiba-tiba terjadilah hal yang tidak diduga oleh si Ngoireng dan siapapun yang ada di ruangan itu. Suri Intan melompat ke samping, membenturkan kepalanya ke dinding ruangan. Semua orang yang ada di ruangan itu sudah biasa dengan segala macam pemandangan maut, sudah biasa melihat kematian manusia. Tapi mendengar suara beradunya kepala perempuan itu dengan dinding yang keras, menyaksikan bagaimana kemudian Suri Intan terkapar di lantai dengan kepala rengkah berlumuran darah, semuanya sama menjadi merinding bulu tengkutnya. Suasana di ruangan itu seperti di pekuburan sunyinya. Kesunyian itu kemudian dipecahkan oleh suara macan setah. Aku bilang apa, si Ngoireng. Kau lihat sendiri sekarang. Apa kau masih bernafsu terhadap perempuan itu? Si Ngoireng tak menjawab. Diputarnya badannya. Dia duduk kembali ke tempatnya. Dan seperti tak ada apa-apa dia mulai lagi mengunyah buah anggur yang terhidang di atas meja. Sesudah para pengawal diperintahkan menyarat ketiga mayat itu maka Parit Wulung melanjutkan pertemuan dengan membuka pembicaraan. Kurasa mengenai Sultan tak perlu kita bicarakan panjang lebar. Cepat atau lambat orang-orang kita akan segera menangkapnya. Tapi apa yang menjadi pikiranku ialah lenyapnya keris pusaka kerajaan tumbal yang menjadi syahnya kedudukanku sebagai seorang raja, nanti. Keris itu pasti dibawa kabur oleh Sultan Hasanuddin Katarsimacan seterpula. Mungkin, tapi mungkin pula dicuri atau dilarikan oleh seorang lain. Si Ngoireng mengetengahi. Tanpa keris tumbal wilayuda itu pun tak akan seorang yang bisa menolak penobatanmu sebagai raja Banten, Parit Wulung. Kecuali kalau mereka mau terima nasib digrogoti cacing di liang kubur. Soal itu aku tak khawatir. Tapi dalam hal ini kita berhadapan dengan rakyat. Rakyat hanya akan mengakui aku sebagai raja, bila keris tumbal wilayuda ada di tanganku. Kenapa ambil pusing dengan rakyat, tukas si Ngoireng? Mereka mau terima atau tidak, mereka mau mampu sekalipun, kita tak perlu ambil peduli. Rakyat tidak lebih dari domba-domba yang bisa kita halau sesuka hati. Tapi, di samping itu keris tumbal wilayuda adalah satu senjata sakti dan keramat, ujar Parit Wulung. Sakti aku percaya, tapi kalau dikatakan keramat itu adalah tahyul, menyahut si Ngoireng. Parit Wulung tak berkata apa-apa namun dalam hati dia merasa tidak senang. Maka berkatalah dia, aku minta pada kalian, terutama resi macan seta dan si Ngoireng untuk mencari sultan dan menemukan keris tumbal wilayuda itu sampai dapat. Si Ngoireng mengunyah anggurnya lambat-lambat lalu berkata, ini tak termasuk dalam hitungan kita Parit Wulung. Tempo hari kau hanya minta aku dan kakakku membantu pemberontakan sampai terlaksana. Kini Banten sudah jatuh dan berada di tangamu, perjanjian kita beres dan kami sudah saatnya menerima balas jasa. Mengenai soal balas jasa resi berdua tak usah cemas, kalian berdua boleh membawa segala harta kekayaan apa saja dari Banten ini sebanyak yang kalian bisa bawa. Tapi bila kalian bersedia pula membantu mencari dan menangkap sultan serta menemukan keris pusaka tumbal kerajaan itu, maka bagian kalian tentu akan lipat ganda. Si Ngoireng manggut-manggut. Baiklah, katanya. Soal harta aku tidak begitu temahak. Tapi setiap perempuan cantik di Banten ini adalah milikku. 2. Hari itu adalah hari kedua sesudah jatuhnya takhta kerajaan Banten ke dalam tangan kaum pemberontak pimpinan Parit Wulung. Suasana di kota raja yang sehari sebeiumnya senantiasa diliputi kepanikan kini mulai meredah. Namun di mana-mana kelihatan berkeliaran tentara-tentara pemberontak sedang di setiap tempat yang dianggap penting terutama di sepanjang perbatasan senantiasa dijaga ketat oleh tentara. Pagi itu, pagi ketiga dari berkuasanya kaum pemberontak kelihatanlah dua orang berjalan kaki. Yang satu sudah tua dan terbungkuk-bungkuk. Yang satu lagi masih muda. Keduanya mengenakan pakaian bertambal-tambal serta kotor. Kulit badan dan muka merekap pun coreng-moreng dan rambut awut-awutan. Dari keadaan kedua orang ini, sepintas lalu saja orang segera berkesimpulan bahwa mereka adalah pengemis-pengemis. Dan setiap orang yang memapasi mereka tentu saja tak akan mau ambil peduli. Namun siapanya nakalau kedua orang ini adalah dua orang penting yang tengah dicari oleh parit wulung dan pentolan-pentolan pemberontak lainnya. Yang tua adalah penasehat istana yaitu Mangku Bumi Mintra Sedang yang masih sangat muda tiada lain daripada Sultan Banten sendiri yakni Hasanuddin. Sewaktu maletusnya pemberontakan, sewaktu istana sudah dikepung, dengan melalui jalan rahasia kedua orang ini telah berhasil menyelamatkan diri. Dan bukan keselamatan mereka saja yang penting, tapi keduanya juga berhasil menyelamatkan keris pusaka tumbal kerajaan yaitu Keris tumbal wilayuda, keris yang menjadi lambang dan ketentuan bahwa siapa pemiliknya maka dialah pewaris syah dari takhta kerajaan Banten. Dan juga keris inilah yang pula dicari-cari oleh parit wulung bersama pemberontak-pemberontak lainnya. Masing-masing mereka sama membawa buntalan kecil. Sebenarnya baik Mangku Bumi Mintra maupun Sultan Hasanuddin adalah orang-orang yang berkepandaian silat dan kelas tinggi. Namun menghadapi sekian banyak pemberontakan dan demi untuk menyelamatkan keris tumbal kerajaan, keduanya memutuskan dengan terpaksa dan berat hati untuk mengundurkan diri. Demikianlah, dengan menyamar kedua orang itu meninggalkan kota raja. Matahari pagi masih belum sanggup memutuskan butiran-butiran embun di daun-daun, namun panasnya terasa sudah memerihkan kulit kedua orang itu. Mereka berhasil melewati pintu gerbang kota raja tanpa halangan sesuatu apa meski pintu gerbang itu dijaga ketat oleh 20 orang prajurit. Si orang tua Mangku Bumi Mintra menarik nafas lega demikian juga Sultan. Namun penasehat tua ini kemudian berkata dengan perlahan. Kita masih jauh dari selamat, Sultan. Cuma satu pesanku, bila terjadi apa-apa yang tak diingini kau lekaslah menghindar dan lari ke tempat keluarganya Wiria Pranata di ujung kulon. Si pemuda anggukan kepala. Namun pada parasnya kelihatan sekelumit rasa jengah yang memerahkan kedua pipinya yang kotor itu ini suatu pertanda bahwa ada sesuatu hubungan antara dia dengan keluarga Wiria Pranata di ujung kulon itu. Pemuda atau Sultan menghela nafas lagi. Mudah-mudahan saja kita bisa terus selamat, Bapak Mangku Bumi, katanya. Memang itulah yang kita harapkan. Semoga Tuhan melindungi kita. Mereka mendekati perbatasan kini. Di sepanjang perbatasan dijumpai prajurit yang mengawal semakin banyak. Keduanya diperiksa oleh beberapa orang prajurit. Bungkusan masing-masing digeledah. Untunglah Sultan Hasanuddin telah menyembunyikan keris tumba Wilayuda di dalam lipatan pakaiannya yang dikenakannya saat itu. Dan kedua orang ini pun selamat pula dari pemeriksaan. Mereka bergegas menjauhi perbatasan. Aman sekarang, kata Sultan Hasanuddin. Tapi baru saja dia habis berkata begitu maka muncullah serombongan pasukan berkuda. Pimpinan rombongan, seorang perwira pemberontak lambaikan tangan memberi isyarat berhenti pada anak-anak buahnya. Perwira ini membawa kodenya ke hadapan kedua orang tersebut. Pengemis-pengemis Sinadena, bentak perwira itu. Apa kalian lihat dua orang pelarian melintas di sini? Keduanya adalah Mangku Bumi Mintra Penasihat Istana dan Sultan Hasanuddin. Sambil bertanya begitu metu Seng Perwira menyorot meneliti kedua orang di hadapannya. Si orang tua menjawab. Tak satu orang pun yang kami lihat, yang mulia. Jawaban yang hormat dan mempergunakan tutur kata yang halus tinggi dari si orang tua mencurigakan Seng Perwira. Biasanya pengemis-pengemis macam mereka bicara dalam bahasa rendahan. Maka, terbitlah sekelumit kecurigaan di hati perwira itu. Kami akan geledah kalian katanya. Ah, kami hanya pengemis-pengemis yang hina dan terlantar. Apa untungnya menggeledah kami? Memang tak perlu menggeledah manusia-manusia ini Raden, berkata seorang prajurit yang berada di samping Seng Perwira. Hanya akan mengotorkan tangan saja. Bahwa mereka sangat menusuk hidung. Si perwira memang menganggap betul kata-kata bawahannya itu. Tapi bila sepasang matanya yang tajam melihat bagaimana telapak dan jari-jari tangan kedua orang yang di hadapannya sangat halus, bukan seperti tapak dan jari-jari tangan yang biasa dilihatnya pada diri pengemis-pengemis. Maka memerintahlah dia. Tangkap manusia-manusia hina dina ini. Mangku bumi mintra yang tahu bahwa penyamamaran mereka pasti akan terbuka, tanpa membuang waktu segera maju ke muka dan berkata kalian keterlaluan, manusia-manusia macam kami pun masih hendak kalian genggu bentakan ini, adalah juga terdorong rasa dendam kesumat terhadap kaum pemerontak. Kurang ajar kau berani bicara kasar terhadap kuhuh dengus perwira itu dan segera hunus pedangnya sementara setengah lusin bawahannya segera mengurung mereka. Mangku bumi mintra tidak tinggal diam. Dari balik pakaian pengemisnya dikeluarkannya sebilah pedang. Hmm, bagus. Sekarang lebih jelas siapa kau adanya kunyuk tua hina dina. Perwira itu letakkan pedangnya ke kepala mangku bumi mintra. Si orang tua membentak nyaring dan mundur beberapa langkah sementara enam prajurit lainnya begitu cabut pedang masing-masing segera pula menyerbu. Mangku bumi mintra putar pedang dengan dras. Sinar pedang bergulung-gulung. Terang, 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 terang. Terdengar suara beradunya pedang susul-menyusul. Waktu pedangnya beradu dengan pedang prajurit-prajurit, mangku bumi mintra tak terasa suatu apa, tapi ketika membentur senjata seng perwira maka terkejutlah orang tua itu. Tangannya tergetar keras dan panas. Mangku bumi mintra mengeluh. Nyatanya seng perwira mempunyai kepandaian tingkat atas. Maka berserulah mangku bumi mintra pada susatu Tan Hasanuddin. Sultan larilah selamatkan diri. Biar aku yang hadapi bergundal-bergundal pemberontak ini. Tidak jawab Sultan Hasanuddin. Mati hidup kita berdua, Bapak jangan bodoh Sultan. Lari kataku. Si orang tua putar pedangnya lebih sebat. Seorang lawan yang mengurung menjerit keras dan melompat nanar dengan dada robek dimakan ujung pedang. Keparat, mati perwira pemerontak. Dia melompat dari kodanya. Sambil melompat, laksana seekor alap-alap dia mengirimkan serangan ganas. Pedangnya menuru memepas ke arah batang leher mangku bumi mintra. Di saat itu si orang tua sedang menangkis serangan seorang prajurit. Tangkisan ini terpaksa dibatalkannya dengan melompat dan sebagai gantinya pedangnya diputar untuk menangkis pedang si perwira. Tapi si perwira rupanya memiliki ilmu pedang dari cabang pantai selatan yang terkenal tangguh karena dengan tak terduga dan sangat cepat sekali serangan yang tadi merupakan satu tebasan dengan tiba-tiba sekali berubah menjadi satu tusukan tajam dan cepat. Si perwira tertawa mengekeh. Itulah jurus mematikan dari ilmu pedang yang dianutnya, yang dinamakan jurus menebas gunung menusuk bukit. Tentu saja tangkisan mangku bumi mintra tidak mempunyai arti apa-apa. Orang tua ini cepat rubah posisi senjatanya namun sia-sia karena ujung pedang lawan lebih dahulu menghunjam di dadanya. Maka terdengarlah keluhan mengerikan dari tenggorokan orang tua malang itu. Di saat itu, Sultan Hasanuddin sudah berhasil keluar dari kurungan prajurit-prajurit pemberontak dan meskipun hatinya berat namun dia terpaksa melarikan diri, bukan saja untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan keris pusaka tumbal wilayu dademi untuk menegakkan kembali kelah kerajaan Banten. Namun sewaktu telinga mendengar keluhan mangku bumi mintra, Sultan hentikan lari dan putar badan. Maka naik pitamlah dia ketika menyaksikan bagaimana orang tua itu tersungkur di tanah bermandikan darah. Pemberontak-pemberontak durjana. Aku mengadu jiwa dengan kalian, seru Sultan Hasanuddin. Dia menyerbu ke muka namun belum lagi dia melancarkan serangan maka terdengarlah suara mengaung seperti suara tawon. Enam benda putih aneh dan berbentuk bintang yang berkilauan melesat deras ke arah pemberontak-pemberontak. Lima prajurit pemberontak coba hindarkan diri atau menangkis benda itu namun tiada ampun. Kelimanya menjerit keras, rebah ke tanah, kelojotan seketika lalu kaku tegang tiada nyawa. Perwira pemberontak dalam terkejutnya dan dengan kepandainya yang lebih tinggi pergunakan pedang untuk memapaki benda bintang berkilau itu. Terang. Tampang perwira itu menjadi pucat. Pedangnya memang bisa membuat mental benda maut yang menyerangnya namun senjatanya sendiri putung dua dihantam benda tersebut. Baik Seng Perwira maupun Sultan Hasanuddin serentak putar kepala ke arah atas pohon besar dari arah mana datangnya senjata-senjata rahasia tadi. Iblis keparat di atas pohon tulunlah. Jangan senunyikan diri, bentak Seng Perwira. Sebagai jawaban terdengar suara tertawa bergelak kemudian sesosok tubuh dengan entengnya melayang turun ke tanah dari atas pohon besar itu. Nyatanya dia adalah seorang pemuda bertampang keren dan berambut gondrong. Umurnya mungkin tiada banyak bleda dengan Sultan sendiri. Saat itu bajunya tiada terkancing dan angin yang bertiup agak kencang menyebak-nyebakkan baju putihnya sehingga jelaslah kelihatan angka 212 tertera di dada kanannya pendekar 212. Melihat si pemuda ini menghadapinya dengan tertawa mengejek demikian rupa maka membentaklah Perwira tadi. Rupanya kau masih belum tahu dengan siapa berhadapan. Masih belum tahu apa akibat campur tanganmu dalam uruh, ucapan Seng Perwira cuma sampai di situ. Hampir tak kelihatan pendekar 212 telah gerakan tangan dan lemparkan bintang 212 ke arah Perwira pemberontak yang sedang bicara itu. Maka terdengarlah suara tercekik dari rangkungan si Perwira ketika senjata rahasia 212 dengan tepatnya masuk ke dalam mulut. Senjata rahasia itu lenyap dan darah segera munkrat keluar dari mulut Seng Perwira. Nasibnya kemudian tidak beda dengan nasib bawahannya yang terdahulu. Sultan Hasanuddin segera dekati pendekar 212. Saudara, kau telah tolong. Aku. Pendekar 212 memberi isyarat. Dia melangkah cepat dan membungkuk di hadapan mangku bumi mintra. Ternyata orang tua itu masih bernafas satu-satu. Mulutnya bergerak-gerak. Sultan, mungkin dia mau bicara padamu, memeritau pendekar 212 atau Wiro Sableng. Mendengar itu Sultan Hasanuddin segera pula berlutut di samping tubuh si orang tua mangku bumi mintra dengan sisa-sisa tenaga yang ada buka kedua matanya yang berbinar-binar. Bila pandangannya menyentuh para Sultan Hasanuddin maka tersenyumlah dia. Sultan, kau tak apa-apa? Tidak bapak. Sultan membelai rambut orang tua itu dan menyeka keringat di keningnya. Keringat dan kening itu sangat dingin seperti es syukurlah, desismangku bumi mintra. Aku yakin di bawahmu kerajaan Banten yang syah akan bisa ditegakkan kembali. Sultan Hasanuddin mengangguk. Dia hendak mengatakan sesuatu tapi tak jadi karena dilihatnya orang tua itu memalingkan kepalanya kepada pemuda yang telah menolongnya. Pendekar muda, aku gembira kau datang. Lebih gembira lagi karena kau telah berhasil menyelamatkan Sultan. Tuhan kelak akan membalas jasamu yang besar ini. Orang tua itu terhenti bicaranya sejenak. Agaknya dia tengah mengumpulkan tenaga baru dari sisa-sisa tenaganya yang terakhir. Lalu mulutnya terbuka kembali. Yang pasti adalah, bila takhta Banten telah kembali pada pemiliknya yang syah, maka kerajaan dan rakyat Banten tak akan melupakan pertolongan atau jasamu ini. Pendekar 212 coba tersenyum. Dia tahu bahwa keadaan orang tua itu tak mungkin lagi untuk ditolong. Maka berkatalah dia. Menyesal orang tua, aku tak bisa berbuat sesuatu apa dengan lukamu. Ah deriku yang sudah rongsokkan ini tak perlu diambil peduli. Aku gembira menemui kematian dengan kera begini rupa. Gembira karena di saat menjelang kematian ini aku telah dapat melihat sinar terang bahwa Banten pasti akan kembali kepada pewarisnya yang syah. Mangku bumi memutar matanya pada Sultan Hasanuddin. Mulutnya terbuka untuk mengatakan sesuatu namun malah ekat maut meminta nyawanya lebih dahulu. Air mat mengenang di kedua mati Sultan Hasanuddin. Digigitnya bibir sendiri untuk menahan keluarnya suara isakan. Tiba-tiba kening pendekar 212 kelihatan mengerenyit. Kepalanya diputar ke jurusan timur. Ada apa tanya Sultan yang saat itu masih belum mendengar suara apa-apa? Cucunguk-cucunguk pemberontak itu kurasa, ujar pendekar 212. Beberapa ketika kemudian barulah Sultan mendengar suara derap kaki kuda yang banyak sekali, mendatangi ke arah di mana mereka berada saat itu. Disusul beberapa saat lagi maka di antara pohon-pohon dan semak-semak melukar tinggi kelihatanlah kira-kira 20 prajurit pemberontak yang dipimpin oleh seorang berselempang kain putih bermuka sangat hitam dan berambut gondrong acak-acakan. Sultan, tinggalkan tempat ini cepat. Tidak bisa sobat. Mangku bumi mintra terbujur begini rupa dan adalah pengecut sekali meninggalkan kah seorang diri. Apalagi kau adalah tuan penolongku, membantah Sultan ketika dia diminta pergi. Ini bukan soal pengecut Sultan. Yang penting adalah keselamatan dirimu dan keselamatan keris tumba wilayuda yang ada di tanganmu. Tentu saja Sultan Hasanuddin menjadi kaget mendengar ucapan pendekar 212. Sewaktu pertama kali pemuda itu memanggilnya dengan sebutan Sultan dia telah terkejut dan kini bahkan dia mengetahui pula bahwa keris tumba wilayuda berada di tangannya. Sementara itu rombongan penunggang-penunggang kuda semakin dekat. Wiro Sableng atau pendekar 212 berkata lagi, Pergilah cepat sebelum terlambat. Soal jenazah orang tua ini aku yang akan urus. Selama gunung masih hijau, kelab kita akan bertemu kembali. Mendengar itu dan lagi memang tak ada lain hal yang bisa diperbuatnya maka Sultan Hasanuddin segera tinggalkan tempat itu. Begitu dia lenyap di balik semak-semak maka 20 prajurit pemberontak di bawah pimpinan si muka hitam sampai di tempat itu. Dia memberi isyarat. Prajurit-prajurit menyebar. Dan pendekar kapak maut naga geni 212 kini terkurung di tengah lingkaran 20 prajurit bersenjata lengkap di bawah pimpinan seorang tokoh silat yang kosen. 3. Dikurung begitu rupa pendekar 212 tetap tenang-tenang saja seperti saat itu cuma dua sendirian saja berada di situ. Si muka hitam yang tak lain resi singo ireng kaki tangan parit wulung adanya, menyapu tebaran-tebaran mayat dihadapannya dengan pandangan sedingin salju. Yang agak mengherankan resi muka hitam ini ialah mengapa di antara mayat-mayat pasukan parit wulung juga terdapat mayat mangkubumi mintra. Tak mungkin si pemuda rambut gondrong itu yang telah menebar mayat kecuali jika dia mempunyai dendam kesumat terhadap kedua belah pihak yaitu pihak pasukan dan mangkubumi mintra. Di samping itu dengan adanya mayat si orang tua tergeletak di situ, pastilah sebelumnya Sultan Hasanuddin juga berada di situ. Si molreng memang berpikiran tajam. Melihat kepada pakaian mangkubumi mintra taulah dia bahwa penasihat istana itu berusaha melarikan diri dari Banten dengan menyamar sebagai pengemis. Mana Sultan bertanya singo ireng dergan suara lantang kasar. Pendekar 212 tidak menjawab. Malah anda memandang seperti tiada melihat apa-apa berada di sekelilingnya saat itu. Dia menengadah ke atas memperhatikan matahari yang menaik tinggi. Melihat sikap yang sangat menghina ini, apalagi di hadapan setian banyaknya prajurit tentu saja resisinya ireng menjadi sangat penasaran serta malu. Mukanya yang hitam kelihatan semakin tambah hitam. Bocah gondrong. Apa kau tuli atau jago? Orang bertanya tidak dijawab. Pendekar 212 masih tidak menyaut. Malah kini jari-jari tangan kirinya mencungkil, cungkil tepi lubang hidungnya kemudian dia berbangkis dua kali berturut-turut. Keparat bentak singo ireng dengan suara menggeledek. Eh, keeh, kau memaki pada siapakah bertanya pendekar 212 sambil putar kepala seperti baru saat itu disadarinya bahwa dia tidak berada sendirian di tempat itu. Prajurit-prajurit tangkap bocah eh dan ini perintah resis singo ireng dengan geramnya. Maka 20 prajurit pemberontak melompat turun dari kuda masing-masing, hunus senjata dan bergerak cepat mendekati pendekar 212. Bergundal pemberontak, berserui rosa bleng atau pendekar 212. Kalau kau ingin tangkap aku mengapa tidak turun tangan sendiri? Di saat itu 20 prajurit sudah menyerbu untuk menangkap pendekar 212. Kalian kunyuk-kunyuk pemberontak hanya datang minta digebuk ujar pendekar 212 dengan tersenyum. Tapi bila senyumnya itu putus maka mengumandanglah bentakan dasyat. Lima prajurit yang paling dekat dan hendak turun tangan menangkapnya terpelanting dan bergepnimpangan di tanah tiada nyawa lagi. Tersiraplah darah resis singo ireng. Tiada disangkanya pemuda gondrong bertampang bodoh itu mempunyai kehebatan demikian rupa. Maka berserulah dia. Tak perlu budak hina dina ini ditangkap hidup-hidup. Cincang di tempat. Maka 15 senjata tajam berkiblat ke arah pendekar 212. Hei ya ah ah. Tubuh si Rosableng mencelat tiga tombak ke atas, seluruh serangan senjata lawan lewat di bawah kakinya. Detik senjata-senjata itu menderu memapas angin kosong maka detik itu pula dengan kecepatan yang hampir tak sanggup disaksikan oleh mata pendekar. 212 menukik ke bawah merampas pedang salah seorang prajurit. Dan ketika pedang itu menderu laksana ketiran maka lima prajurit meregang nyawa mandi darah, dua lainnya luka parah. Dalam kejutnya menyaksikan gebrakan yang dasyat itu resi singo ireng melihat satu bayangan berkelebat ke arahnya. Dia tarik tali ke kang kuda dengan cepat. Namun sebelum binatang tunggangannya itu sempat bergerak, tubuh kuda ini sudah hangserok ke tanah. Keempat kakinya terbabat putus. Binatang ini berguling di tanah melejang-lejangkan kakinya yang buntung dan meringkik tiada henti. Untung saja resi yang kosan ini cepat menyadari apa yang terjadi sehingga lekas-lekas dia melompat ke samping dan berdiri dengan muka kelam membesi, mece menyorot. Pendekar 212 tertawa gelak-gelak sementara prajurit-prajurit yang masih hidup dengan nyali menciut segera menjauhi ini pemuda yang dianggap mereka sangat berbahaya. Pemuda gondrong. Kehebatanmu cukup untuk dikagumi. Tapi bila kau tahu dengan siapa saat ini berhadapan, maka lekaslah berlutut minta ampun berkata si Moireng. Uh! Sama manusia jelek macam kau buat apa perlu takut ujar Wiro Sableng dan tawanya semakin menjadi-jadi. Ah, kalau begitu kau sebutkanlah nama. Terhadap manusia-manusia yang punya sedikit ilmu, aku tidak begitu senang jika membunuhnya tanpa tahu namanya terlebih dahulu. Kalau butuh namaku aku tak keberatan. Majulah biarku tulis di jidatmu kata Wiro Sableng pula sambil acungkan jari telunjuk. Menggeramlah seng resi bermuka hitam itu. Selama dunia terbentang, selama malang melintang dalam dunia persilatan, baru hari itulah dia dihina dan direndahkan terus-terusan oleh seseorang. Oleh seorang yang berusia jauh lebih muda daripadanya. Dari balik pakaian resi ini keluarkan sebuah senjata berbentuk aneh yaitu sebuah besi panjang yang ujungnya berbentuk i-inkaran. Kalau kau punya senjata pusaka, sebaiknya lekas keluarkan supaya mampus tidak kena nyesal. Tak perlu banyak cerwek semprot pendekar 212. Majulah! Senjataku cukup pedang butuh milik cecungukmu yang sudah mampus itu. Resi singo ireng yang berbadan Kate ini segera maju dan hamburkan serangan dasyat. Senjata anehnya mengeluarkan suara menderu, menimbulkan angin yang deras dan tajam. Ujung senjata yang berbentuk lingkaran itu berubah laksana ratusan banyaknya. Seorang lawan yang berilmu tanggung dan bermata tidak awas akan sulit membedakan mana lingkaran senjata yang asli dan mana yang bukan. Dalam lawan kebingungan maka senjata itu akan menyeruak lewat kepalanya dan sekali putar saja pastilah patah dan putus batang leher dibuatnya. Inilah kehebatan senjata sersi dari pantai selatan itu. Namun yang dihadapi singo ireng di hari itu bukanlah seorang lawan berilmu tanggung, bukan seorang pemuda yang hanya mengenal sejurus dua ilmu silat. Begitu senjata lawan membadai menghampiri kepalanya, Wiro Sableng cepat merunduk dan selinapkan satu tusukan deras ke arah perut seng resi. Kaget singo ireng bukan olah-olah. Cepat dia undur dua langkah dan papasi pertengahan senjata lawan dengan tongkat besi lingkarannya. Terang. Dua senjata beradu. Karena senjata di tangan singo ireng adalah senjata mustika sedang pedang di tangan Wiro hanya pedang biasa maka patahlah pedang itu. Tapi sebaliknya singo ireng merasakan bagaimana tangannya tergetar hebat dan panas pada bentrokan itu. Maklumlah dia bahwa pemuda itu mempunyai tingkat tenaga dalam yang hebat sekali. Karenanya seng resi tanpa memberi peluang segera lancarkan serangan-serangan dasyat. Sengaja dikeluarkannya jurus-jurus yang hebat yaitu jurus memetik bunga membelah buah lalu disusul dengan jurus delapan gunung meletus gegap gempita. Diserang dengan dua jurus ini berikut pecahan-pecahannya yang tak kalah dasyat maka pendekar 212 menjadi repot juga. Namun bila dia sudah mempercepat gerakannya, bila suara siulan sudah menggema melesat dari selah bibirnya maka kelihatanlah kini bagaimana resi singo ireng menjadi terdesak. Meski terdesak, resi ini dengan segala kelihayannya sanggup pertahankan diri sampai 10 jurus di muka. Manusia bermuka jelek. Permainan silatmu baleh juga. Tapi apa kau sanggup menerima pukulanku ini tanya pendekar 212. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi ke atas, kedua matu dipejam. Kemudian kedua tangan itu mulai berputar-putar dengan sebat. Maka mengemuruhlah suara angin. Debu dan pasir berterbangan, membuat gelap pemandangan. Pukulan angin puyuh seru resi singo ireng sambil bersurut mundur. Mulutnya komat kamit membaca aji penangkis. Kedua kakinya melesat ke dalam tanah sampai dua dim. Tubuhnya tergetar hebat. Pakaian putih serta rambutnya yang awut-awutan berkibar-kibar. Tiba-tiba pendekar 212 Wirosa Bleng hantamkan kedua tangannya ke muka. Tubuh singo ireng mencelat ke belakang sampai lima tombak. Ketika dia berdiri maka tubuhnya terbungkuk tertatih-tatih, hidungnya kembang kempis tanda nafasnya memburu tak teratur. Nyatalah bahwa resi kosen ini telah menderita luka parah di dalam akibat pukulan Wirosa Bleng tadi. Senjatanya mental entah kemana. Wiro tertawa mengekeh. Sebaliknya lawannya menggeram laksana harimau terluka. Mulut terkatup rapat-rapat, rahang bertonjolan, pelipis bergerak-gerak sedang mace menyorot merah. Pemuda, hari ini aku resi singo ireng biarlah mengadu jiwa pada kau. Seng resi angkat tangan kirinya tinggi-tinggi. Detik demi detik tangannya itu menjadi hitam legam. Tangan ini bergetar karena seluruh tenaga dalamnya dipusatkan ke situ. Wirosa Bleng tertawa mengejek. Rupanya kau sengaja mau bunuh diri manusia Kate bertampang jelek. Dalam keadaan terluka di dalam, melancarkan pukulan demikian rupa kau akan konyol sendiri. Si moireng memang memaklumi hal itu. Tapi dia sudah kepalang tanggung, sudah teramat malu dan sudah meluap amarahnya. Aku mati tapi kau juga mampus di tanganku, keparat bentaknya. Maka tangan kirinya pun turun. Ke bawah dengan cepat. Selarik sinar hitam yang menggidikan menyambar ke arah pendekar 212. Itulah ilmu pukulan Wesi Aetom yang telah membinasakan Beraja Paksi, Kepala Bala Tentara Banten. Pendekar 212 melompat ke atas sampai 6 tombak. Angin pukulan Wesi Aetom terasa panas seperti mau melumarkan kedua kakinya. Pendekar ini gigit bibir menahan perih lalu lancarkan serangan balasan yaitu pukulan yang tak asing lagi. Kunyuk melempar buah. Di seberang sana tubuh Wesi Singo Ireng kelihatan jungkir balik kemudian jatuh duduk di tanah dan muntah darah, lalu rebah tiada sadarkan diri. Sebenarnya pukulan kunyuk melempar buah itu belum tentu akan mencelakai Seng Wesi. Namun karena dalam keadaan terluka di dalam dia telah melancarkan pukulan yang keras dengan mengandalkan seluruh tenaga dalam maka dia rasa sendiri akibatnya. Masih untung nyawanya tidak terbang. Wiro Sableng tertawa mengekeh. Dia melangkah mendekati tubuh resi itu. Prajurit, prajurit yang masih hidup, yang dedikan match melihat bagaimana jago mereka dibikin babak belur demikian rupa segera bersurut menjauh. Resi muka arang, kata pendekar 212. Kau tanya siapa aku? Inilah ku tuliskan aku punya nama. Dan habis berkata demikian pendekar ini segera guratkan angka 212 di kulit kening yang hitam dari Singo Ireng. Kemudian pendekar ini berdiri kembali. Kerak-kerak pemberontak? Katanya pada prajurit-prajurit yang masih hidup. Kalian boleh menggotong manusia bermuka pantat kuali ini ke kota raja. Jika hari ini aku tiada cabut nyawanya dan nyawa kalian, maka di lain hari bila bertemu kembali jangan harap aku akan lepaskan nyawa kalian. Sampaikan ini padanya bila dia sudah sulman. Dan sesudah bicara demikian Wirosa Bleng segera tinggalkan tempat itu dengan membawa mayat Mangku Bumi Mintra. 4. Dengan hati penuh duka sedih mengenang kematian Mangku Bumi Mintra yang sengaja korbankan nyawa untuk selamatkan dirinya, Sultan Hasanuddin berlari sepanjang tepi rimba belantara di kaki bukit. Perjuangan memang membutuhkan pengorbanan. Dan ini bukan saja menambah besarnya dendam kesumat di hati Sultan terhadap parit ulung dan benggolan-benggolan pemberontak lainnya tapi juga mempertebal tekatnya bahwa di suatu ketika dia pasti akan kembali ke Banten dan membangun kerajaan Banten yang syah. Menjelang senja dia mencapai sebuah kota kecil yang terletak di timur Banten. Kota ini bernama Asoka. Dulunya hanya merupakan pangkalan-pangkalan pemberhentian para pedagang dari pelbagai penjuru sekitar situ. Kemudian pedagang-pedagang itu banyak yang mendirikan gudang-gudang untuk barang-barang dagangannya, kemudiannya lagi mereka juga mendirikan rumah-rumah sehangga lambat laun dari pangkalan dagang maka berubahlah Asoka menjadi sebuah kota. Sebagai kota dagang tentu saja sepanjang hari Asoka selalu sibuk. Kesibukan dan keramaian ini terus berlangsung sampai jauh malam. Sehabis mendapatkan sebuah penginapan, Sultan mengelilingi kota melihat-lihat keramaian dan mengisi perut di satu kedai. Ketika bulan sabit di atas langit tertutup oleh awan tebal berwarna gelap maka Sultan pun kembali ke penginapannya. Matanya yang tajam segera melihat adanya ketidakbersan dalam kamar di mana dia menginap. Seperai agak kusut bantal-bantal tidak terletak di tempatnya semula sedang bungkusan kecil yang berisi beberapa potong pakaian serta sejumlah uang yang diletakannya di kolong tempat tidur nyata sekali bekas dibuka dan digeledah orang. Namun tidak sepotong barang-barangnya pun yang hilang. Sultan merasa masgul. Dia memandang berkeliling. Di dinding sebelah sana terdapat sebuah jendela. Jendela itu masih tetap sebagaimana tadi ditinggalkannya. Tak ada tanda-tanda bekas pengerusakan. Siapa gerangan yang telah masuk ke dalam kamar dan melakukan penggeledahan? Mungkin seseorang, mungkin beberapa orang. Kalau dia atau mereka itu dari golongan si tangan panjang atau pencuri, mengapa tidak sepotong barang dan tak sepeseruangnya pun yang hilang. Kekhawatiran Sultan Hasanuddin semakin besar karena dia berkesimpulan bahwa siapapun manusianya yang telah memasuki kamarnya pastilah untuk mencari dan mencuri keris pusaka tumbang wilayuda. Sultan Hasanuddin merasa bersyukur karena sewaktu pergi tadi dia telah membawa keris tumbang kerajaan itu. Kalau tidak pastilah senjata itu sudah lenyap dilarikan orang. Malam itu Sultan sengaja tidur dengan mematikan lampu minyak di dalam kamarnya. Matanya hampir terpicing ketika lapat-lapat sepasang telinganya mendengar suara gemerisik di atas loteng bangunan. Suara itu pasti sekali bukan suara kucing. Sultan pasang telinganya lebih tajam. Suara gemerisik tadi lenyap dan kini dia hanya mendengar suara rintik-rintik hujan grimis di luar sana. Perlahan-lahan Sultan pejamkan matanya kembali. Tapi ketika hampir pulas matanya itu terpicing, suara gemerisik tadi didengarnya kembali. Kali ini Sultan bangun dari pembaringan dan melangkah ke sudut kamar. Dia menunggu dengan tangan kanan menempel erat-erat di hulu pedang. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Sultan terkejut. Dia ingat betul bahwa pintu kamar itu telah dikuncinya tadi, bagaimana kini bisa terbuka semudah itu tanpa suara dan siapakah yang lembukannya. Sultan tak menunggu lebih lama. Sesosok tubuh manusia yang sangat pendek masuk mengendap-endap ke dalam. Manusia ini memakai jubah panjang. Karena tubuhnya yang kece maka jubahnya menjela-jela sampai ke lantai. Tiba-tiba orang itu putar tubuh ke kiri dan melompat. Sebuah benda besar di tangannya yaitu sebilah golok empat persegi panjang meneru ke arah di mana Sultan berdiri. Sultan sendiri yang saat itu memang sudah siap siaga cabut pedangnya dengan cepat dan menangkis. Terang. Bunga api memercik. Karena kamar itu gelap maka sinar percikan bunga api menjadi terang sekali dan menerangi kedua muka manusia yang berada di situ. Keduanya saling meneliti para selawan masing-masing. Terkesiaplah Sultan Hasanuddin ketika melihat bagaimana wajah manusia yang dihadapinya itu seramnya bukan main. Rambutnya kaku berdiri laksana ijuk. Manusia ini memelihara berwok yang meranggas lebat. Alisnya tebal, sepasang matanya besar merah. Bibirnya sumbing dan dua buah giginya yang besar tersembul keluar. Manusia ini boleh dikatakan tiada merempunya hidung karena daging hidungnya sama rata dengan pipinya yang cekung. Dan bau badannya yang busuk sangat menusuk hidung. Manusia buruk. Jika kau tidak tinggalkan kamar ini dengan cepat, jangan menyesal bila ku kirim ke akhirat ancam Sultan. Manusia bermuka seram itu tertawa dingin. Dia hembuskan nafasnya yang busuk ke muka. Sultan tutup jalan nafas di hidung dan untuk kedua kalinya pergunakan pedang guna menangkis serangan lawan. Tapi kali ini keadaan tidak seperti tadi Iyagi. Meski Sultan sanggup menangkis senjata lawan namun pedangnya sendiri terlepas mental, tangannya tergetar hebat. Tiba-tiba satu tangan mendorongnya hingga dia terbanting dengan keras ke dinding. Ketika dia imbangi diri kembali, kaget Sultan tiada kepalang. Matanya membeliak menyaksikan bagaimana keris tumba wila judah kini sudah berada di tangan manusia bermuka seram itu. Maling hina-dina. Kembalikan kerisku teriak Sultan. Si muka buruk hamburkan tertawa mengekeh. Masih untung aku hanya minta kerismu ini, dan bukannya wamu. Habis berkata begini manusia muka seram itu sekali gerakan badan tubuhnya menerjang ke muka mendobrak jendela untuk kemudian lenyap lewat jendela yang amruk itu di kegelapan malam. Pencuri terkutuk. Sultan melesat pula keluar jendela. Dia masih sempat melihat bayangan pencuri itu dibalik sebuah gudang tua dan segera mengejar ke situ. Kejar-mengejar itu berjalan hanya sebentar saja karena sejurus kemudian si pencuri lenyap seperti gaib di telan bumi. Sultan berdiri gemas memandang berkeliling. Kemana dia harus mengejar dan mencari si pencuri di malam buta begini? Apakah manusia tangan panjang itu bukan salah seorang pula dari kaki tangan parit wulung? Tengah kebingungan begitu rupa tiba-tiba Sultan menangkap suara bentakan-bentakan orang yang tengah berkelahi. Cepat Sultan lari kebalik sebuah bengkel kuda dan dalam kegelapan dilihatnyalah dua manusia tengah bertempur dengan hebat. Salah seorang tiada lain daripada si pencuri yang tengah dicari-carinya sedang orang yang kedua sesudah diperhatikan dengan teliti. Ternyata dia adalah pemuda rambut gondrong yang pagi tadi telah menolongnya di perbatasan. Sobat, serahkan pencuri terkutuk ini padaku seru Sultan. Ah, selamat jumpa Sultan, menjawab si rambut gondrong alias pendekar 212. Tak perlu kotorkan tangan pada manusia bau bangkai ini. Dia mencuri kerisku, sobat memberitahu Sultan. Aku tahu. Biar aku yang ringkus dia. Begitu mendengar si pemuda yang menyerangnya memanggil Sultan terhadap laki, laki yang datang itu terkejutlah si mulut sumbing. Di balik terkejut hatinya juga senang. Ha, ha, jadi saat ini aku berhadapan dengan Sultan dan tukang pukulnya? Bagus. Kerisnya aku sudah dapat, kini Sultannya sendiri datang antarkan diri untuk ditangkap hidup-hidup. Pasti aku mendapat hadiah berlipat ganda dari pari tulung. Hem, jadi betul dugaanku bahwa kau kaki tangannya bangsat pemberontak itu. Terima pukulanku ini, pencuri Hinagina. Sultan lepaskan tiga pukulan sekaligus. Tapi yang diserang ganda tertawa dan kebutkan lengan pakaiannya yang bertambal-tambal. Serangkum angin dasyat menyerang ke arah Sultan. Namun angin pukulan itu buyar di tengah jalan, kena dihantam angin pukulan lain yang datang dari samping. Si muka seram menggerong. Agaknya malam ini pengemis bibir sumbing musti rampas dua jiwa sekaligus. Sultan tersurut sewaktu mendengar manusia Kate itu kenalkan diri. Pendekar 212 sendiri juga terkejut. Nama pengemis bibir sumbing memang sudah sejak lama terkenal sepanjang pesisir Jawa Barat. Bersama dua orang lainnya maka pengemis bibir sumbing dikenal sebagai pemegang pucuk pimpinan perkumpulan pengemis darah hitam. Tiba-tiba pengemis bibir sumbing lemparkan golok besarnya ke arah pendekar 212. Senjata ini dengan mudah bisa dielakan. Begitu habis lemparkan golok, pengemis bibir sumbing acungkan kedua tangan datar-datar ke muka dengan telapak tangan menghadap ke atas. Telapak tangan minta sedekah nyawa, seru pendekar 212. Begitu dia kenali pukulan yang bakal dilancarkan lawan. Sultan mundurlah, serunya kemudian memperingatkan. Tapi di saat itu pengemis bibir sumbing sudah mencelat ke muka dan membagi-bagi serangan telapak tangannya pada pendekar 212 dan Sultan. Tahu bahwa pukulan lawan sangat berbahaya maka pendekar 212 segera hantamkan tangan kanannya ke muka. Gelombang angin deras memukul ke arah pengemis bibir sumbing. Meski tubuhnya sendiri kemudian terpelanting sampai tiga tombak oleh serangan lawan namun pengemis bibir sumbing sebelumnya masih sanggup hantamkan telapak tangannya ke dada Sultan. Sultan Hasanuddin mengetuh tinggi. Tubuhnya bergoncang, dadanya seperti melesat. Terbungkuk-bungkuk dia berbatuk. Darah segar menyembur. Pendekar 212 bersuit keras. Tubuhnya lenyap pada detik pengemis bibir sumbing coba lepaskan pukulan telapak tangan minta sedekah nyawa untuk kedua kalinya. Sultan, cepat telan pil ini teriak Wirosa Bleng. Sultan Hasanuddin sambuti pil yang dilemparkan pendekar 212 lalu menelannya dengan cepat kemudian segera duduk bersilah mengatur jalan darah serta pernafasan, juga alirkan tenaga dalam kebagian yang terluka. Di saat Wirosa Bleng berkebulat maka lenyaplah tubuhnya dari penglihatan pengemis bibir sumbing. Karena hanya terdengar suaranya saja, maka pengemis bibir sumbing kembali lancarkan pukulan ganas dua kali berturut-turut ke arah suara lawan. Tapi pendekar 212 tidak bodoh dan pengemis bibir sumbing salah perhitungan. Plaak! Pengemis bibir sumbing terpental empat tombak ke belakang. Kepalanya serasa pecah sedang kulit keningnya laksana terbakar. Dan pada kulit keningnya itu kini kelihatan tiga buah angka 212. Pengemis bibir sumbing meluap amarahnya. Tanpa hiraukan rasa sakitnya pada keningnya dia menerpa ke muka kirimkan lima pukulan empat tendangan. Pendekar 212 mendengus dan bersiun menyaring. Tangan kanan menghantam ke muka. Angin pukulan menduru, menyusup di antara serangan lawan. Untuk kedua kalinya pengemis bibir sumbing terpental. Kali ini sampai delapan tombak dan kali ini terus terguling ke tanah dengan mulut memuntah darah. Tamatlah riwayatnya. Sultan yang menyaksikan pertempuran hebat itu dalam sakitnya leletkan lidah penuh kagum. Pendekar 212 mendekati mayat pengemis bibir sumbing, menggambil keris tumbang wilayuda lalu menyerahkan kemhali pada Sultan. Keris pusaka bagus. Karena senjata ini banyak yang ingini sebaiknya disimpan lebih hati-hati, Sultan. Sultan menghela nafas panjang. Terima kasih, katanya. Dua kali kau telah menolongku sahabat. Siapakah engkau? Nama ku Wiro Sableng, jawab pendekar 212. Kalau aku boleh kasih nasihat, baiknya kau tak usah kembali ke penginapan, tapi segera teruskan perjalanan. Mengapa begitu? Tanya Sultan. Terlalu banyak manusia-manusia macam pengemis bibir sumbing ini yang mencarimu dan inginkan keris tumbang wilayuda. Sultan merenung sejurus. Terima kasih atas nasihatmu, sahabat. Karena kau telah berbuat baik kepada aku, perbuatan baik yang tak berakal ku lupakan sebagai budi besarmu, bagaimana kalau aku tawarkan agar ikut bersamaku meneruskan perjalanan? Ah, itu satu kehormatan besar bisa seiring denganmu, Sultan jawab pendekar 212 ramah. Tapi harap maafkan. Aku masih banyak urusan. Namun demikian, aku berjanji tidak akan berada jauh daripadamu. Kalau begitu baiklah, aku tidak memaksa, ujar Sultan. Dari balik pakaian samarannya yang bertambal-tambal dikeluarkannya sebuah benda yang bercahaya. Diserahkannya benda itu kepada pendekar 212 tapi seng pendekar tak berani menyambutinya. Sobat, terimalah kata Sultan pula. Benda apakah ini Sultan terimalah dulu? Wiro menerimanya. Benda itu ternyata sebuah bintang bersudut delapan yang terbuat dari emas dan di tengah-tengahnya dihiasi dengan sebutir berlian yang berkilauan. Benda itu adalah bintang utama kerajaan Banten, yang diserahkan kepada siapa saja yang telah membuat jasa terhadap raja dan rakyat Banten, Wiro. Ah, mana aku pantas terima hadiah ini Sultan kata Wiro Sableng pula dengan kerendahan. Tapi Sultan memaksakan juga agar pendekar 212 menerima anugerah itu. Wiro menyimpan benda tersebut baik-baik di balik pakaiannya. Terima kasih, katanya. Lalu karena penyamaraanmu sebagai pengemis sudah diketahui oleh golongan rampok dan penjahat, sebaiknya ditukar saja, Sultan. Aku memang sudah merencana begitu kata Sultan pula. Sekali lagi mereka saling ucapkan terima kasih. Pendekar 212 menjura minta diri dan keduanya pun berpisahlah. 5. Keluarga Wirja Pranata adalah keluarga bangsawan besar di ujung kulon. Selagi muda antara Wirja Pranata dan Fatahilah terdapat jalinan persahabatan yang erat sehingga di suatu ketika kedua sahabat itu berjanji bahwa bila mereka nanti salah satu memiliki anak laki, laki dan anak perempuan, dikemudian hari kelak keduanya akan dijodohkan. Putri bangsawan Wirja Pranata yaitu Anjar Sari memang sudah lama tahu bahwa dirinya dijodohkan dengan Raja Banten. Namun sampai sebegitu jauh belum pernah sekalipun dia bertemu muka dengan calon suaminya itu. Dan ketika Sultan Hasanuddin muncul di sore hari itu maka terkejutlah bangsawan Wirja Pranata. Sultan, apakah yang telah terjadi? Mengapa datang tanpa pengiring dan dalam pakaian begini rupa? Sultan Hasanuddin menggigit bibir menahan gelora hatinya. Sesudah apa yang mengejolaki hatinya berkurang maka mulailah dia beri penuturan. Hal itu mengejutkan seluruh keluarga bangsawan Wirja Pranata, termasuk Anjar Sari yang curi mendengar penuturan itu dari balik dinding kamar tidurnya. Beberapa lamanya kesunyian menyeling. Bangsawan Wirja Pranata dan istrinya duduk termanggu tanpa bisa berkata apa-apa. Sultan sendiri juga terdiam beberapa iamanya. Ketika Sultan dipersilahkan ke belakang untuk membersihkan diri maka diam diam Anjar Sari mencuri intip dari selah pintu. Hatinya berdebar dan darahnya berdebur-debur. Ah, nyatanya Sultan yang bakal suaminya itu seorang pemuda yang berparas gagah berkulit kuning halus, hampir sehalus kulit perempuan. Hatinya berbunga-bunga. Kapan ayah atau ibunya akan menyuruhnya keluar dan berkenalan dengan Sultan? Dan mengingat ini dadah si gadis semakin mengemuruh. Ketika dia menghadap ke kaca maka jelaslah kelihatan bagaimana parasnya kemerah-merahan. Ketika senja berlalu dan hari beralih menjadi malam maka barulah Anjar Sari disuruh keluar oleh ibunya. Pertemuan dengan Sultan benar-benar membuat lututnya gemetar, tapi juga membuat hatinya mekar. Gadis ini tundukan kepala, parasnya bersembuh merah. Sultan sendiri juga tundukan kepala. Apalah yang dikatakan ayahnya bahwa calon istrinya adalah seorang gadis cantik sekarang menjadi kenyataan. Diam-diam pemuda ini melirik dengan sudut matanya. Bangsawan Wirja Pranata berbatuk-batuk. Lalu bertanyalah dia pada calon mantunya itu. Apakah rencana Sultan selanjutnya? Saya merencanakan untuk pergi ke Demak dan minta bantuan pasukan serta persenjataan selengkapnya. Itu tepat sekali, kata Wirja Pranata. Tapi mengingat Demak masih jauh dari sini dan Sultan membawa keris pusaka pula maka sebaiknya Sultan jangan pergi seorang diri. Ucapan calon mertuanya itu memang dirasa betul sekali oleh Sultan. Dan Dambiam dia teringat pada Wirosa Bleng, si pemuda sakti yang telah dua kali menolongnya. Kalau pemuda itu berada bersamanya saat itu tentu dia tak usah khawatir bahaya apapun. Sebagai orang tua yang tahu di hati anak muda dan juga pernah muda, tak lama kemudian Wirja Pranata bersama istrinya mengundurkan diri ke dalam kamar. Maka kini tinggallah kedua orang itu. Suasana lain sekali jadinya kini. Suasana itu sungguh tidak enak, tapi tidak enak yang enak. Rasa begini rupa baik oleh Anjarsari maupun oleh Sultan sendiri tak pernah dialaminya sebelumnya. Cuma sudut-sudut metu mereka saja yang sekali-sekali mencuri pandang. Ketika Anjarsari melirik untuk kesetian kalinya maka pada detik itu pula Sultan mengerling. Beradulah dua kerlingan metu itu. Anjarsari cepat-cepat menundukkan kepalanya menyembunyikan paras yang semu kemerahan. Kesunyian masih juga berjalan terus sampai beberapa lamanya. Tidak ada satu pun yang berani untuk membuka pembicaraan. Sultan sendiri merasa tenggorokannya seperti tersekat, lidahnya seperti keluh dan mulutnya terkancing. Namun pada akhirnya Sultan Hasanuddin membuka mulutnya juga. Kalau tiada terjadi pengkhianatan parit ulung, mungkin sampai hari ini belum ada kesempatan bagi kita untuk bertemu, Sari. Ya, hem, saya sangat terkejut mendengar berita buruk itu, kakak, berkata Anjarsari agak gugup. Kemudian, apakah kakak akan segera berangkat ke Demak? Sultan mengangguk. Memang lebih cepat lebih baik. Ramanda di Cirebon sudah mendapat tahu peristiwa di Banten. Mudah-mudahan sudah karena adaku kirimkan seorang utusan ke sana. Kemudian untuk menghilangkan pembicaraan yang berjalan kaku itu maka Sultan mengajak Anjarsari keluar rumah. Di luar ternyata malam itu berpemandangan indah. Bulan Purnama 14 hari bersinar terang, bintang-bintang bertaburan di langit yang biru cerah. Banyak dan sering sudah kedua remaja itu melihat bulan Purnama pada malam-malam terang bulan sebelumnya namun bagi mereka tiada seindah malam itu. Di samping gedung besar bangsawan Wirja Pranata terdapat sebuah taman kecil. Di dalam taman terletak satu bangku panjang. Kedua remaja ini melangkah seiring ke bangku itu. Mendadak Sultan putar kepalanya ketika sepasang telinganya yang tajam dalam kesunyian itu mendengar suara bergeresek di atas genting. Sesosok bayangan hitam kelihatan berkelebat lalu lenyap di bagian atap gedung yang lain. Meski demikian cepat lenyapnya namun Sultan masih sempat melihat bahwa di tangan kirinya sosok tubuh hitam itu memegang sebuah benda yang berbentuk keris. Selaka kata Sultan dalam hati. Dia berseru dengan keras. Berhenti tapi bayangan sosok tubuh tadi sudah sejak lama lenyap. Ketika disusul ke halaman samping juga tak kelihatan lagi. Dalam kebingungannya Sultan sampai lupakan anjar sari. Dia lari masuk ke dalam gedung, terus ke kamar dan melihat bagaimana kasur pembaringan berada dalam keadaan tak karuhan. Ketika ditariknya kasur itu di bagian kepala tempat tidur, maka keris tumba wilayuda yang sebelumnya disimpannya di sana, kini sudah tiada lagi. Lenyap. Dan pastilah sosok tubuh yang melarikan diri tadi yang telah mencurinya. Pencuri keparat maki Sultan. Dia lari lagi keluar. Ketika sampai di halaman samping terkejutlah dia. Anjar sari tak ada lagi di dalam taman. Lenyap. Anjar memanggil Sultan. Anjar sari serunya lagi. Tapi tiada jawaban. Maka di malam itu hebohlah seisi gedung bangsawan Wirja Pranata. Sultan sendiri sesudah memberikan penuturan, singkat segera berkelebat meninggalkan gedung. Keris tumba wilayuda lenyap. Tapi kekhawatirannya lebih lagi terhadap anjar sari yang hilang secara aneh itu. Maka dia memutuskan menyelidiki lenyapnya anjar sari lebih dahulu lalu baru mencari jejak si pencuri keris tumba wilayuda. Sesaat sesudah kepergian Sultan, Wirja Pranata berkeluat pula ke arah yang berlawanan. Malam dingin dan angin agak kencang bertiupnya. Wirja Pranata adalah seorang bangsawan yang mempunyai isi juga. Dalam waktu yang singkat dengan ilmu larinya yang sempurna dia telah sampai di luar kota. Karena daerah luar kota merupakan daerah pesawangan datar ditambah bulan bersinar terang maka dengan mudah di ujung pesawangan Wirja Pranata dapat melihat dua sosok tubuh manusia tengah berlari kencang. Yang di belakang sebat sekali larinya dan dalam waktu yang singkat berhasil menyusul yang di muka. Kemudian kelihatan terjadi pertempuran. Tanpa menunggu lebih lama bangsawan Wirja Pranata segera lari ke sana. Dia sampai ketika pertempuran tengah berjalan hebat-hebatnya. Kedua orang yang bertempur adalah seorang pemuda berambut gondrong berpakaian putih. Gerakannya gesit sekali dan menimbulkan angin bersiuran. Lawannya adalah seorang laki-laki jangkung kurus bermuka sangat seram berpakaian hitam. Salah satu matanya sangat besar sedang yang lain hanya merupakan sebuah rongga hitam cekung yang sangat menggidikan. Gerakannya juga tak kalah hebat dari lawannya. Pakaiannya bertambal-tambal. Berhenti seru Wirja Pranata. Tapi yang bertempur tidak ambil peduli. Yang bermuka seram malahan lancarkan empat serangan dasyat yang menimbulkan angin tajam dan panas. Pemuda rambut gondrong berseru nyaring, lompatkan diri ke udara lalu menukik lagi seraya hantamkan tangan kanan ke muka. Angin laksana badai menderu menyerang si muka seram. Pukulan kunyuk melempar buah, seru si muka seram kaget. Buru-buru diakibatkan lengan pakaian hitamnya. Tapi tubuhnya terduduk di tanah karena angin pukulan lawannya tanya lebih dasyat. Pemuda rambut gondrong sendiri tersurut ke belakang beberapa langkah, dadanya terasa sakit. Manusia muka setan ini ilmunya tinggi sekali dan berbahaya, membatin si pemuda. Sebaliknya si muka setan yang tahu bahwa lawannya adalah seorang yang sangat tangguh segera berseru pada Wirja Pranata. Sobat, kenapa diam saja? Bukankah kedatanganmu kemari untuk mencari pencuri keris? Inilah bangsa malingnya. Ayo tunggu apa lagi? Mari kita labrak. Si pemuda tertawa dingin. Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Ketika tangan itu turun, segelombang angin menggebubu menyerang tubuh si muka setan dari atas ke bawah. Manusia ini segera kebutkan kedua ujung lengan bajunya. Pemuda gondrong sampai melesak kedua kakinya sedalam dua senti ke tanah sedang si muka setan terguling di tanah tapi cepat bangun lagi. Diam-diam si pemuda rambut gondrong terkejut. Pukulan yang dilancarkan tadi bukan semelarang dan mempergunakan hampir sepertiga tenaga dalamnya tapi lawan ternyata tidak apa-apa malahan bisa bangkit kembali. Wirja Pranata berserusi muka setan. Kalau kau inginkan keris kembali lekas bantu aku meringkus maling busuk ini. Apa kau tidak lihat pinggangnya menggembung? Keris itu disembunyikannya di sana. Orang tolol, maki si pemuda. Kenapa terpengaruh homongan manusia muka setan ini dialah yang mencuri keris tumbang wilayuda? Wirja Pranata jadi bingung. Tapi karena sudah terlanjur maka dia teruskan juga serangannya. Pernuda rambut gondrong tiada hentinya memaki. Bangsawan Wirja Pranata, sebaiknya mundurlah. Jangan sampai tertipe maling yang berteriak pencuri ini. Meski terkejut karena si gondrong ketahuin maanya namun Wirja Pranata terus juga lancarkan serangan-serangan. Si rambut gondrong menggereng. Tiba-tiba bersuit keras. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi ke atas dan diputar-putar. Dia menghadap tepat-tepat pada manusia muka setan. Dan manusia ini terkejut sekali pukulan angin puyuh, serunya, dengan wajah tegang. Cepat-cepat diakeru kantong baju hitamnya, lompat empat tombak dan begitu tangannya keluar dari saku maka melesatlah lima benda bersinar hitam ke arah si pemuda. Paku darah hitam, seru Wirja Pranata omil surut ke belakang. Hatinya meragu akan siapa sebenarnya manusia muka seram itu. Hem, jadi kau anggota perkumpulan pengemis darah hitam gertak pemuda rambut gondrong. Sekali dia hantamkan tangan kanan ke muka maka luruhlah paku-paku biru itu ke tanah. Ketika dia hendak menyerang kembali si muka setan sudah lenyap. 6. Dengan sangat penasaran pendekar 212 putar tubuh. Kalau kau tidak bertindak gegabah pasti pencuri keparat itu sudah kena diringkus. Memang meski hatinya bimbang tapi Wirja Pranata sendiri juga meragu terhadap diri Wirosa Bleng. Kau siapa tanyanya? Sudah, saat ini bukan tempatnya untuk bertanya-jawab. Pendekar 212 segera berkelebat ke arah larinya si muka setan yang diduganya adalah seorang anggota perkumpulan pengemis darah hitam. Namun di belakangnya terdengar suara berseru. Tunggu. Berhenti dulu. Karena tahu yang berseru adalah Wirja Pranata maka Wirro tidak ambil peduli melainkan lari terus. Namun sesaat kemudian berdesing sejumlah senjata rahasia menyerang ke arahnya. Dengan beringas pendekar 212 putar tubuh dan kebutkan tangan. Senjata-senjata rahasia itu berpelantingan. Dan pada ketika itu pulau Wirja Pranata sudah berdiri di hadapannya. Jika kau orang baik-baik mengapa tidak berani sebutkan nama terangkan diri? Pastilah kau bangsanya kaki tangan gotongan hitam. Wirro Sableng jadi betul-betul penasaran kini. Manusia tidak tahu diri. Tidak tahu membedakan mana yang putih dan mana yang hitam. Tidak tahu dirinya tengah ditolong, malah mencap orang senaknya. Kalau bukan mengingat bahwa kau calon mertuanya Sultan, aku sudah tampar kau punya mulut. Sekarang pergilah. Wirro gerakan kedua tangannya. Dan tahu-tahu terdoronglah tubuh Wirja Pranata ke belakang sampai 4 tombak. Wirja Pranata rupanya menjadi kalak. Melihat pemuda rambut gondrong itu hendak angkat kaki kembali maka segera dia hunus keris dan dengan cepat kirimkan 5 tusukan sekaligus. Manusia geblek, maki pendekar 212 dalam hati sambil hindarkan diri dengan cepat. Di lain saat maka tiba-tiba muncullah satu bayangan manusia. Tahan. Kedua orang yang bertempur, yang sama-sama mengenali suara pendatang baru itu segera hentikan pertempuran. Pendekar 212 putar kepala pada si pendatang lalu berkata. Sultan, semangat calon mertuamu memang hebat. Nyalinya besar tapi sayang pikirannya keliwat pendek. Merahlah para su Wirja Pranata tapi dia juga heran mengetahui bahwa si rambut gondrong mengenali Sultan Hasanuddin. Sultan kemudian memperkenalkan kedua orang itu. Barulah saat itu Wirom menjurah hormat. Dengan batuk-batuk Wirja Pranata bertanya pada Sultan. Bagaimana dengan anjar sari, apakah berhasil ditemui? Sultan menundukkan paras kecewa lalu gelengkan kepala dengan pelahan. Terkutuk. Terkutuk, maki Wirja Pranata dalam hati. Kedua tangannya terkepal membentuk pinju. Tentu saja laki-laki ini sangat mengkhawatirkan keselamatan diri anak gadisnya itu. Dalam pada itu pendekar 212 mengetengahi. Bapak Wirja, kau kembalilah ke ujung kulon. Kami berdua segera akan mengejar bangsat pencuri itu. Aku turut bersama kalian kata Wirja Pranata dengan hati keras. Bapak, Ujar Sultan, saya tahu bagaimana perasaan dan kecemasan hati Bapak terhadap keselamatan anjar sari. Saya pun lebih khawatir lagi. Tapi percayalah, bersama sahabat ini saya pasti akan dapat mencari anjar sari dan menemukan keris tumba wila yuda serta membekuk bangsat-bangsat pencuri itu. Kalau kau berkata begitu, baiklah. Wirja Pranata akhirnya mengalah. Maka sesudah itu Wirosa Bleng dan Sultan Hasanuddin pun berlalu dengan cepat. Ketika hari pagi kedua orang itu masih juga belum berhasil menemui jejak pencuri yang mereka cari. Dengan perasaan lesu mereka sampai ke sebuah kota bernama Parangwilis. Seperti Asoka maka Parangwilis adalah juga sebuah kota dagang yang besar. Bau makanan yang harum menghambur keluar dari sebuah warung nasi. Kedua orang ini pun masuklah ke dalam warung tersebut. Karena rambutnya yang gondrong dan potongan tubuh yang kekar dari Wirosa Bleng serta tampang yang gagah dari Sultan Hasanuddin maka kedua orang ini tentu saja menarik perhatian isi warung. Tapi tanpa acu Wirosa Bleng dan Sultan terus saja menyentap makanan mereka. Mendadak suasana dalam warung nasi itu menjadi sunyi hening laksana di pekuburan. Wirosa Bleng dan Sultan segera merasakan perubahan ini. Sultan putar kepala memandang berkeliling sedang Wirosa Bleng putar bola matanya memandang cepat ke beberapa jurus. Dari pintu muka warung masuk seorang berpakaian kotor compang camping dan bertambal-tambal. Dari pintu belakang dua orang lagi, kemudian dari jendela di samping kiri kanan masing-masing dua orang lainnya. Muka-muka mereka rata-rata menunjukkan kebengisan, rambut kusut masai, kumis serta janggut kasar meranggas. Beberapa orang tamu yang sedang makan dalam warung, melihat gelagat yang tidak baik ini segera jauhkan diri ke pojok. Sultan dan pendekar 212 karena merasa tidak ada sangkut paut apa-apa dengan kesepuluh manusia itu tanpa ambil peduli terus menyentap hidangan mereka. Tiba-tiba salah seorang yang datang dari pintu depan hantamkan tangan kanannya ke muka. Angin deras melanda meja makan di hadapan Wiro serta Sultan. Meja kayu yang besar dan berat itu tak ampun lagi mentah melabrak dinding warung. Piring serta gelas di atasnya berpelantingan pecah. Namun di saat itu pula baik pendekar 212 maupun Sultan telah melompat ke samping dan berdiri saling memunggungi. Serentak dengan itu maka 10 manusia yang berpakaian compang-camping sudah mengurung keduanya dengan rapat. Berhari-hari dicari baru kini kutemui, kata laki-laki yang tadi melabrak meja dengan pukulannya yang hebat. Kalian siapa? Tanya Sultan sambil bersiap sedia menjaga segala kemungkinan. Di belakang didengarnya Wiro Sableng mulai bersiul-siul senaknya. Orang tadi mengekeh. Gigi-giginya hitam dan di sudut bibirnya terselip segumpal susur tembakau. Kami adalah anggota-anggota perkumpulan pengemis darah hitam, jawab orang itu. Terkejutlah Sultan. Kami berdua tidak merasa punya silang sengketa dengan kalian, mengapa datang mengganggu? Anggota perkumpulan pengemis darah hitam itu mengekeh lagi. Jangan jual bacot mengatakan tiada silang sengketa. Salah seorang dari kalian telah membunuh pemimpin kami pengemis bibir sumbing. Oh, jadi kalian anak-anak buahnya manusia jahat itu. Setiap manusia jahat akan menemui ajalnya secara buruk. Kalian pergilah semua. Anggota pengemis darah hitam semburkan susurnya ke muka Sultan. Meski cuma susur tapi bahayanya besar sekali karena mengandung tenaga dalam. Dengan cepat Sultan hantamkan tangan kanannya ke depan, maka mentalah susur itu. Sebagian dari air susur menjiprat ke muka beberapa orang anggota perkumpulan pengemis darah hitam termasuk laki-laki yang telah menyemburkan susur itu tadi. Maka marahlah dia. Dan segera membentak. Tangkap Sultan hidup-hidup yang gondrong itu cincang sampai lumat. Sembilan pengemis yang diberi komando segera menyerbu ke muka. Tubuh Sultan dan Wiro Sableng lenyap. Hanya suara tertawa pendekar 212 ini saja yang terdengar. Dan sesaat kemudian terdengarlah suara. Bluk titik bluk, bluk, bluk. Empat anggota perkumpulan pengemis darah hitam mencelak dan menggeletak di tanah tanpa nyawa. Sekali lagi pendekar 212 berkelebat dan dua lawan lagi mental keluar kedai. Melihat ini pengemis yang tadi berikan komando segera keluarkan senjatanya berupa sebuah cambuk yang berwarna hitam. Melihat ini maka tiga anggota lainnya yang masih hidup segera pula keluarkan cambuk masing-masing. Dan sesaat kemudian maka laksana hujan menggeletarlah cambuk-cambuk itu ke arah Wiro Sableng dan Sultan. Suasana tiada ubah seperti halilintar. Kedai itu seakan-akan hendak hancur iuluh tenggelam oleh suara cambuk. Dan di saat itu tak ada satu tamu lain pun yang masih berani berada di dalam warung sedang pemilik warung sendiri sudah kabur entah kemana. Sultan melompat ke samping kiri untuk hindarkan cambuk salah seorang lawan. Begitu terhindar segera diakirimkan serangan balasan namun dua cambuk lainnya tahu-tahu sudah melibat kedua tangannya. Bagaimanapun dicoba oleh Sultan untuk lepaskan diri namun sia-sia saja. Di lain pihak pendekar 212 coba keluarkan diri dari hantaman-hantaman cambuk dua orang lawannya yang datang laksana hujan. Tapi memang permainan cambuk empat anggota perkumpulan pengemis darah hitam ini hebat sekali. Sementara Sultan di sebelah sana sudah kena diringkus dan diseret ke pintu muka. Pendekar 212 dibikin sibuk dan kepepet ke bagian belakang warung. Geram sekali Wiro Sableng lompat tiga tombak ke atas lalu menukik ke bawah seraya membagi serangan tangan kiri-kanan kepada dua orang lawannya. Angin pukulan pendekar 212 membuat kedua orang itu hanya terdorong seketika karena kebutan cambuknya yang begitu dasyat sanggup membendung hampir sebagian besar angin pukulan Wiro. Dengan penasaran pendekar 212 begitu sampai ke tanah kembali segera menyambar sebuah bangku panjang. Dengan bangku panjang sebagai senjatanya maka mengamuklah pendekar 212. Cambuk hitam anggota pengemis darah hitam betul-betul luar biasa. Senjata keduanya menerap bangku hitam beberapa kali. Dan hancurlah bangku hitam itu. Wiro Sableng menggerung. Kedua tangannya bergetar dan dinaikkan tinggi-tinggi ke atas. Wut! Wut! Warung nasi itu berderak derik. Kedua lawan coba putar dan pecutkan cambuk mereka lebih deras lagi namun angin yang menyambar dari lengan pendekar 212 tak sanggup lagi mereka tahan. Laksana topan kedua orang itu bermentalan kian kemari. Cambuk mereka terlepas dan tiba-tiba. Keraat warung nasi itu pun robohlah. Sesaat kemudian bangunan ini amruk, maka pendekar 212 sudah melabrak dinding dan lolos keluar. Dua orang anggota perkumpulan pengemis darah hitam yang tadi sudah konyol tersambar pukulan angin puyuh pendekar 212 tertimbun mentah-mentah. Di luar warung yang rubuh, pendekar 212 bingung sendiri karena melihat Sultan bersama dua orang anggota pengemis darah hitam sudah lenyap. Dia segera minta beberapa keterangan pada orang-orang di luar kemana lenyapnya ketiga orang itu. Kawanmu kena diringkus dan dilarikan ke jurusan sana, kata seseorang sambil menunjuk ke ujung jalan. Maka tanpa membuang waktu Wiro Sableng segera mengejar ke arah yang ditunjukkan. 7. Pada masa itu di Jawa Barat telah sejak lama berdiri sebuah perkumpulan yang bernama perkumpulan pengemis darah hitam. Anggotanya terdiri dari pengemis-pengemis yang tersebar di seluruh pelosok dan di setiap kota. Setiap anggota perkumpulan mempunyai sebuah pecut hitam dan rata-rara memiliki ilmu silat yang tinggi. Tentu saja karena hampir setiap tempat dan daerah anggota perkumpulan pengemis darah hitam ada maka segala sesuatu peristiwa besar dan rahasia dengan sendirinya diketahui oleh mereka. Demikian juga dengan peristiwa jatuhnya banten ke tangan pemberontak dan lenyapnya Sultan serta keris tumbang wilayuda. Yang terakhir sekali mereka juga mengetahui hubungan Sultan dengan Anjarsari. Maka pucuk pimpinan perkumpulan segera menyebar anak-anak buahnya untuk mendapatkan keris tumbang wilayuda mencari Sultan serta menculik Anjarsari. Demikian besarnya hasrat mereka untuk berhasil dalam anjana tersebut. Maka sampai, sampai salah seorang dari pucuk pimpinan yang terdiri dari tiga pengemis berkepandaian tinggi, memutuskan untuk turun tangan. Pucuk pimpinan yang seorang ini ialah pengemis bibir sumbing. Sebagaimana yang telah dituturkan sebelumnya, ketika Sultan bermalam di satu penginapan maka pengemis bibir sumbing telah mendatanginya dan hampir berhasil membawa kabur keris tumbang wilayuda jika saja saat itu pendekar 212 tidak muncul memberikan bantuan. Bukan saja pengemis bibir sumbing tiada berhasil dengan niatnya untuk mencuri keris pusaka tumbang kerajaan tapi dia juga terpaksa serahkan jiwa. Dibanding dengan dua pucuk pimpinan lainnya yaitu pengemis mat lebuta dan pengemis kaki pincang maka memang kepandaian pengemis bibir sumbing jauh lebih rendah sehingga setelah bertempur beberapa gebrakan secara hebat maka akhirnya pengemis bibir sumbing menemui ajalnya di tangan pendekar 212. Namun bahaya yang mengancam Sultan serta keris pusaka itu tidak sampai di sana saja. Ketika Sultan bermalam di rumah Wiria Pranata, seorang anggota perkumpulan pengemis darah hitam telah berhasil melarikan keris tersebut selagi Sultan berada di taman dengan calon istrinya Anjarsari. Dan Anjarsari sendiri kemudian juga telah diculik pula oleh salah seorang anggota lain perkumpulan pengemis darah hitam. Adapun markas atau sarang perkumpulan pengemis darah hitam itu, terletak di dalam hutan belantara riung selaksa. Maka kesanalah anggota-anggota perkumpulan yang telah berhasil membawa orang yang mereka culik dan keris yang berhasil dicuri. Selama beberapa hari itu kedua pucuk pimpinan perkumpulan pengemis darah hitam menanti-nanti juga akan hasil pekerjaan anggota-anggota mereka. Ah, lama betul sekali ini anggota-anggota kita menjalankan tugasnya, berkata pengemis Mat Cebuta. Tubuhnya tinggi kurus macam tonggak. Pipinya cekung, rambutnya panjang tergerai macam perempuan, sedang kedua matanya hanya merupakan dua buah rongga dalam yang hitam sehingga dapat dibayangkan betapa mengerikannya wajah manusia ini. Ya, lama sekali, jawab pengemis kaki pincang seraya menghela nafas dalam. Di sela bibirnya terselip sebuah pipa yang bau tembakaunya busuk sekali. Manusia ini bermuka licin dan berkulit sangat pucat laksana mayat. Kaki kanannya pincang. Bahkan pengemis bibir sumbing pun tidak kelihatan matuh hidungnya sampai saat ini. Pengemis bibir sumbing macam orang yang tidak percaya saja dengan anggota-anggota kita sampai-sampai mau turun tangan sendiri. Ah, dia memang dari dulu begitu sifatnya, kata pengemis kaki pincang pula. Saudara pengemis Mat Cebuta, apakah menurutmu? Belum habis bicara pengemis kaki pincang maka di luar terdengar seruan. Para ketua, lihat apa yang aku bawa. Dan sesaat kemudian muncullah seorang anggota perkumpulan yang berbadan tegap kekar. Di baunya terpanggul sesosok tubuh perempuan muda. Sosok tubuh perempuan ini bukan lain Anjar Sari, dibaringkannya di atas lantai di hadapan kaki kedua pucuk jupinan perkumpulan. Saat itu Anjar Sari tak dapat bergerak dan juga tidak sadarkan diri karena telah ditotok. Tentu saja sangat kelembira hati kedua ketua perkumpulan itu. Jasamu kepada perkumpulan cukup besarlah Simpong, kata pengemis kaki pincang sereja gosok-gosok kedua telapak tangannya. Cuping hidung anggota perkumpulan yang bernamalah Simpong kelihatan membesar dan bergerak-gerak tanda sukacita hatinya. Percayalah, para ketua, kata La Simpong pula. Dengan berhasilnya gadis ini kita tawan, Sultan pasti akan datang ke sini dan kita dengan mudah bisa meringkusnya. Betul sekali kata pengemis metu buta dan pengemis kaki pincang hampir berbarengan. La Simpong yang dulunya adalah seorang peminta-minta di kota menes basahkan bibir dengan ujung lidah, para ketua, katanya apa aku boleh terima uang jasa sekarang tanda seru. Tentu jawab pengemis kaki pincang. Dari balik pinggang dikeluarkannya sebuah kantong kulit dan ditemparkannya ke hadapan La Simpong. Benda itu jatuh dengan mengeluarkan suara berdering di muka kaki La Simpong. Dengan menyeringai gembira makalah Simpong segera membungkuk dan mengambil kantong uang itu. Dan pada saat itu pulalah di luar terdengar seruan seseorang. Apa artinya hasil yang dibawalah Simpong dibandingkan dengan apa yang kami bawa ini wahai para ketua perkumpulan. Dua sosok tubuh mencelat masuk lewat jendela. Ketika mendarat di lantai sedikit pun kaki mereka tiada mengeluarkan suara. Baik pengemis kaki pincang maupun pengemis metlebuta yang meskipun buta tapi mempunyai perasaan dan pendengaran yang tajam luar biasa sama-sama bergembira. Siapa yang kalian bawa itu tanya pengemis metlebuta. Sultan. Sultan kata pengemis kaki pincang sambil melompat dari kursinya. Pengemis metlebuta tertawa girang. Dari balik sabuknya dia keluarkan dua buah kantong kulit yang besar. Ini terima katanya. Dua orang anggota pengemis darah hitam tadi segera menyambutinya. Mereka menjurah girang lalu mau putar diri dari situ namun seseorang yang melompat masuk lewat pintu muka mengejutkan mereka. Aha, bawaanku memang bukan manusia bernyawa. Bawaanku juga tidak besar cuma kecil sekali. Tapi justru apa yang ku bawa ini merupakan satu tanda bahwa siapa pemiliknya adalah mempunyai hak untuk menjadi raja di Banten. Pengemis metlebuta dan pengemis kaki pincang meloncat dari kursi masing-masing. Meta picak. Apakah kau berhasil mencuri keris tumba wilayuda seru pengemis metlebuta dengan nada gembira? Anggota perkumpulan yang bermata buta sebelah dan bertampang angker itu tertawa mengekeh. Nama sebenarnya tak satu anggota atau pemimpin perkumpulan yang tahu. Karena itu dia dipanggil dengan gelaran metapicak. Dibandingkan dengan pengemis bibir sumbing maka kepandaian metapicak tiga tingkat lebih tinggi, ditambah lagi bahwa dia mempunyai keistimewaan tersendiri yaitu mempunyai senjata rahasia paku beracun. Kepandainya ini juga diturunkannya kepada anggota perkumpulan termasuk para pucuk pimpinan sehingga lambat laun senjata rahasia itu pun disebut paku darah hitam, sesuai dengan nama perkumpulan mereka. Dengan ketinggian ilmu silat ditambah dengan kelihayanya memainkan senjata rahasia paku darah hitam maka sebenarnya metapicak adalah lebih tepat untuk menjadi pimpinan perkumpulan daripada pengemis bibir sumbing. Namun pengemis bibir sumbing sudah belasan tahun memasuki perkumpulan bahkan dialah yang mula-mula mempunyai prakarsa untuk mendirikan perkumpulan pengemis darah hitam itu. Kitab Pesta Tuak malam ini seru penghentis metabuta. Pesta Tuak dan anggur menimpali pengemis kaki pinjang. Kedua pimpinan perkumpulan itu sama-sama mengeluarkan sebuah kantung uang dan melemparkannya ke hadapan metapicak. Memang inilah yang ditunggu-tunggu oleh si metapicak. Dengan segera kedua kantung uang itu disambutinya. Dia menjura. Belum lagi sempat dia berdiri tegak dari menjuranya itu maka dari pintu muka masuklah seorang anggota perkumpulan. Mukanya tak kalah bengis angker, namun di saat itu tampang itu kelihatan sedikit pucat, lesu dan kuyu. Pengemis kaki pinjang kerutkan kening melihat anggotanya ini. Tak biasanya kuntawana berparas semurung itu. Maka bertanyalah dia. Kabar apakah yang agaknya kau bawa dari luar rimba, kutawana? Hem. Kutawana juga sudah kembali ujar pengemis metabuta. Anggota yang baru datang itu menjura. Dihlanya nafas panjang lalu berkatalah dia. Aku membawa kabar buruk, para ketua. Kabar buruk bagaimana tanya pengemis kaki pinjang sementara yang lain-lainnya juga tujukan perhatian terhadap puntawarna. Kemarin aku memasuki kota Asoka. Kota itu tengah berada dalam kegemparan karena menemukan sesosok mayat di belakang bengkel kuda ketika aku menyeruak di antara orang banyak. Ternyata mayat itu adalah mayat ketua pengemis bibir surbing. Terkejutlah semua orang. Ada keanahan dalam keromatinya. Keanahan bagaimana maksudmu? Tanya pengemis metabuta. Kulit keningnya hitam, dadanya biru. Sedang pada kulit kening yang hitam itu tertera tiga buah angka. Angka 212. Terjadilah perubahan pada air muka pucuk pimpinan perkumpulan pengemis darah hitam. Pengemis kaki pinjang memandang pada pengemis metabuta. Pengemis metabuta sendiri di saat itu merenung. Bagaimana pendapatmu? Ketua pengemis metabuta bertanya pengemis kaki pinjang. Sejurus lamanya barulah menjawab pengemis metabuta itu. Nada suaranya kentara berubah sekali-kali ini. Sesudah hampir 40 tahun menghilang tak tentu rimbanya, ternyata dia muncul kembali. Dia adalah momok yang menakutkan bagi tokoh-tokoh silat golongan hitam macam kita ini, ketua kaki pinjang. Pastilah dia muncul untuk kembali menghancurkan golongan kita seperti 40 tahun yang lalu itu. Maksudmu pendekar 212 kapak maut naga genisi Sinto Gendeng itu tanda seru tanya pengemis kaki pinjang. Siapa lagi? Ah, kalau dia memang muncul lu untuk maksud yang seperti masa lampau, dia salah perhitungnya. Dunia perselatan dulu tidak sama dengan dunia persetatan masa sekarang. Golongan hitam banyak maju pesat, banyak mempunyai tokoh-tokoh kosan serta lihai dan sakti. Sinto Gendeng boleh datang kemari. Dan itu berarti dia antarkan nyawa sendiri. Pengemis Matlebuta menarik nafas dalam, kita tak bisa menganggap penteng momok perempuan itu, ketua kaki pinjang, kata pengemis Matlebuta pula. Ketahuilah, kedua mataku yang buta ini, dialah yang telah mengoreknya dulu. Kagetlah pengemis kaki pinjang. Matanya mendelik dan dipandanginya para serkannya itu. Akhirnya dia memandang kejurusan lain karena merinding juga kuduknya memandang lama-lama pada rongga-rongga Matu yang menggidikan itu. Suasana hening seketika. Dan keheningan itu dipecahkan oleh bentakan pengemis Matlebuta. Kuntawana, apa yang kau telah lakukan terhadap mayat ketua pengemis bibir sumbing tanda seru? Terkejutlah Kuntawana. Jawab. Apa sesudah kau temui lantas kau tinggal begitu saja tanda seru? Ketua, di saat itu mayat ketua pengemis bibir sumbing dikerumuni oleh banyak orang. Di antaranya beberapa prajurit kerajaan. Tak mungkin bagiku. Tutup mulut. Kesalahanmu besar. Kau dipecat sebagai anggota perkumpulan. Muka Kuntawana menjadi pucat. Ketua. Diam. Lekas angkat kaki dari sini para ketua. Diam. Berlalulah sebelum mamarahku lebih memuncak bentak pengemis Matlebuta. Kuntawana menyuruh mundur. Aku bersedia kembali ke Asoka untuk mengambil mayat ketua bibir sumbing. Tak perlu, jawab pengemis Matlebuta tetap keras. Aku bisa suruh anggota yang lain. Maka membesilah para Sekuntawana. Baik, aku akan pergi tapi serahkan dulu uang jasaku. Kurang ajar. Kau berani bicara senaknya demikian rupa. Ini bagianmu. Pengemis Matlebuta kebutkan lengan jubah hitamnya. Satu gelombang angin dasyat melanda ke arah Kuntawana. Terkejutlah Kuntawana. Dia tahu betul pukulan yang dilancarkan oleh si Matlebuta itu. Pukulan seribu topan. Dengan cepat Kuntawana melompat ke atas namun dia tak bisa melompat tinggi karena bangunan di mana mereka berada mempunyai loteng yang rendah. Selaka, mampuslah aku kata Kuntawana di dalam hati. Namun pada detik yang berbahaya itu dari jendela samping satu larikan sinar merah menyambar memapaki angin. Pukulan seribu topan dan kejapan itu juga buyarlah pukulan pengemis Matlebuta dan selamatlah Kuntawana. Pengemis Matlebuta seorang yang mempunyai perasaan luar biasa. Sepasang pelingannya bukan saja tajam tapi juga merupakan sebagai sepasang Matlebaginya. Dia menoleh ke jendela. Keparat yang suka ikut campur urusan orang, coba perlihatkan diri bentaknya. Di luar terdengar suara tertawa bergelak. Sesaat kemudian sesosok tubuh berjubah merah dan berkerundung kain merah dengan gerakan yang sangat sebat dan enteng sudah menjejakan kaki di lantai ruangan. Iblis pencabut sukma teriak pengemis kaki pincang berbarengan dengan anggota-anggota perkumpulan lainnya. Wajah mereka mengkerut tegang. Sebelas, orang berkerundung merah keluarkan suara tertawa mengeteh kembali. Pengemis Matlebuta rangkapkan kedua tangannya di muka dada. Kiranya iblis pencabut sukma. Pantas keras dan hebat angin pukulannya. Tapi gerangan apakah yang membuat kau datang ke sini serta mencampuri urusan perkumpulan kami? Laki-laki berkerundung yang merupakan wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma lagi-lagi tertawa mengekeh. Ketua-ketua perkumpulan pengemis darah hitam, ku harap tanpa banyak bicara segeralah serahkan keris tumbang wilayuda, Sultan Hasanuddin dan gadis itu kepada ku titik. Eh, ini suatu hal yang tidak kami sangka. Rupanya kau juga inginkan semua itu, heh? Hidung kebau, maki iblis pencabut sukma. Aku bilang jangan banyak bicara. Serahkan cepat. Atau seluruh perkumpulanmu akan kulabrak. Ah! Kalau tak salah kita ini masih sama-sama satu golongan. Kenapa harus bikin persoalan begini ya, Pak? Semua manusia berhak memang memiliki keris dan kedua manusia yang kau katakan itu. Dan pihakku telah berhasil menguasainya, kau terlambat. Itu adalah salahmu, Senin. Katakan saja kau tak mau menyerahkan apa yang aku minta, memotong meblis pencabut sukma. Untuk mendapatkan semua itu pihakku sampai korbankan salah seorang ketuanya. Sekarang kau senaknya meminta, aturan macam mana yang kau pakai kata pengemis kaki pincang. Kaki pincang kau menentukan kematianmu sendiri dengan bicara macam begitu pengemis kaki pincang tertawa-tawar. Orang lain mungkin takut pada kau. Tapi aku pengemis kaki pincang boleh dicoba nyalinya. Iblis pencabut sukma tertawa gelap-gelap. Kedua kakinya merenggang. Dalam satu jurus kawakan konyol ke akhirat pengemis kaki pincang. Coba saja, aku mau lihat kata pengemis kaki pincang dengan tertawa menghina. Sementara itu telinganya mendengar suara rekannya si Matabuta yang disampaikan dengan ilmu menyusupkan suara. Ketua kaki pincang, hati-hatilah. Manusia ini berbahaya. Ketika iblis pencabut sukma angkat tangan kanan ke atas, dan ketika pengemis kaki pincang pusatkan tenaga dalamnya ke tangan kiri tiba-tiba kuntawana melompat antara tengah-tengah kedua orang itu. Manusia Sontoloyo. Kau juga minta dikirim ke akhirat bentak iblis pencabut sukma. Kuntawana menghadap pada pengemis Matabuta dan kaki pincang. Para ketua, harap perkenankan aku melayani dajjal berkerudung ini sebagai penebus kesalahanku. Hem. Pengemis Matabuta merenung. Baiklah. Kaki pincang, kau mundurlah. Maka pengemis kaki pincang pun mundurlah sedang kuntawana segera cabut cambuk hitamnya. Iblis pencabut sukma menyeringai. Manusia tampangmu cukup tiga langkah saja kulayani katanya. Kuntawana putar cambuknya dengan sebat. Iblis pencabut sukma maju satu langkah. Kuntawana tiba-tiba lepaskan pukulan tangan kiri, sesudah itu laksana hujan cambuknya bergelegaran ke arah lawan. Iblis pencabut sukma majukan langkah kedua. Jari-jari tangan kanannya terbentang ke muka seperti hendak mencakar sedang tangan kiri mengebut menahan serangan lawan. Pada detik dia buat langkah ketiga maka tangan kanannya ditarik ke belakang dengan keras. Inilah yang disebut ilmu pukulan pencabut sukma. Kuntawana merasakan badannya seperti tersedot. Isi perutnya seperti dibetot. Huah! Sesaat kemudian anggota pengemis darah hitam ini pun muntah darahlah. Tubuhnya terkapar di lantai tanpa nyawa. Berdeburlah darah para anggota perkumpulan pengemis darah hitam. Pengemis kaki pinjang dan pengemis matu buta tergetar hati masing-masing. Kuntawana adalah anggota perkumpulan yang ilmu kepandainya tidak rendah. Tapi iblis pencabut sukma membunuhnya hanya dalam tiga langkah. Iblis pencabut sukma tengah dahkan muka dan tertawa bekakakan menegakkan bulu Roma. Siapa yang tidak senang melihat mampusnya kroco itu boleh maju segera, katanya. Kemudian dia ia berpaling pada dua orang pimpinan perkumpulan pengemis darah hitam. Sepasang matanya kelihatan menyorot berkilat. Kalian berdua masih belum mau serahkan apa-apa yang aku minta titik. Sebelum kedua ketua pengemis darah hitam berikan jawaban sesosok tubuh dengan gerakan enteng melompat, kehadapan dua ketua pengemis darah hitam. Para ketua, perkenankanlah akulah simpong untuk membasmi iblis yang kesasar ini. Pengemis Mat Lebuta tidak memberikan sahutan. Dia tahu kepandainlah simpong memang lebih tinggi dari Kuntawana, tapi untuk menghadap iblis pencabut sukma, tingkat kepandainlah simpong masih belum dapat diharapkan. Sebaliknya pengemis kaki pinjang setelah merenung sejurus, lalu anggukan kepala dan berkata, Baiklah, tapi hati-hati. Manusia ini benar-benar ganas seperti iblis. Setelah diperkenankan begitu rupa makalah simpong segera putar badan. Cambuk di tangan kiri, sebuah toya besi di tangan kanan maka dia pun maju ke arah iblis pencabut sukma. Iblis pencabut sukma menyeringai dibalik kerundung kain merahnya. Rupanya para ketua perkumpulan pengemis darah hitam lebih suka korbankan anggotanya daripada maju sendiri. Jangan banyak mulut manusia iblis. Lihat cambuk. Cambuk hitam di tangan kiri lah simpong berkelebat. Suaranya menggelegar macam petir. Ujung cambuk dengan sangat cepat, sukar dilihat oleh macu biasa, mendera ke muka si kerudung merah. Sebelum serangan ini sampai, lah simpong susul dengan serangan toya besi hitam. Kedua ujung toya meneru berubah seperti ratusan banyaknya dan menyerang keselusin bagian tubuh iblis pencabut sukma. Yang diserang terkekeh-kekeh. Keluarkan seuruh kepandayanmu, lah simpong. Kalau tidak setengah jurus di muka kau akan jadi mayat. Tubuhmu yang akan terkapar lebih dulu, iblis. Ujung cambuk menyambar dengan dasyat ke muka iblis pencabut sukma. Sementara toya besi sedetik lagi pasti akan menghancur luluhkan tulang-tulang anggota iblis pencabut sukma. Tapi pada kejapan matu itu iblis pencabut sukma kebutkan lengan jubah merahnya. Selarik angin pukulan yang hebat menyusup di antara deraan cambuk dan terus melabraklah simpong. Tubuh anggota pengemis darah hitam ini jatuh duduk di lantai. Mukanya pucat laksana mayat. Dia berusaha bangun. Tubuhnya tertatih-tatih tanda dia terluka parah di dalam. Sekarang pasrahkan ajalmu, lah simpong. Iblis pencabut sukma angkat tangan kanannya lalu ditarik ke belakang dengan cepat. Tubuh lah simpong seperti ditarik besi berani, tersedot sampai dua tombak ke muka, lalu jatuh menelungkuk. Darah membebih di mulutnya. Ajalnya sampai. Putihlah wajah dua ketua perkumpulan pengemis darah hitam. Para anggota yang lain berdiri laksana kaku. Mereka merasa seperti nyawa mereka sendiri yang lepas waktu menyaksikan kernatianlah simpong itu. Keganasanmu sudah keliwatan sekali, iblis pencabut sukma, kata pengemis kaki pincang. Jangan harap kau bakal bisa tinggalkan tempat ini dengan selamat. Pengemis kaki pincang maju dua langkah. Mulailah, iblis, tantangnya. Iblis pencabut sukma tertawa dingin. Pengemis kaki pincang mendengus. Kau tidak punya nyali untuk memulai. Kalau begitu sambut pukulanku ini. Pengemis kaki pincang angkat tangan kanan. Namun dua anggota perkumpulan melompat ke tengah kalangan. Mereka adalah dua kakak beradik sepasang cakar Garuda yang dulunya merupakan fakir-fakir miskin di kaki Gunung Salat, tapi yang kemudiannya berhasil diseret oleh pengemis kaki pincang untuk masuk ke dalam perkumpulan pengernis darah hitam. Para ketua, kalau untuk membereskan manusia ini, serahkan pada kami, kata sepasang cakar Garuda yang tertua. Meskipun darahnya sudah mendidih namun pengemis kaki pincang yang percaya akan kemampuan kedua anggotanya itu segera bersurut mundur. Bereskanlah cepat, katanya. Ah lagi-lagi bangsa-bangsa kroco yang disuruh maju menghina iblis pencabut sukma. Kroco atau apa, tapi ketawilah nyawamu hanya beberapa kejapan mati saja iblis. Iblis pencabut sukma mendengus. Sombongnya, katanya. Dan di saat itu camruk-camruk lawan sudah meneru laksana topan, menyerang ke arah leher dan kaki, lalu bergantian secara teratur dan cepat membabat ke dada dan ke perut. Dalam seketika saja maka iblis pencabut sukma sudah terbungkus serangan camruk yang bergelegaran itu. Jubah merah dan kerudungnya berkibar-kibar karena kerasnya sambaran camruk hitam kedua lawan. Hem, permainan camruk kalian boleh juga. Tapi aku mau lihat apa bisa menerima pukulan menendang langit menjungkir lawan ini. Habis berkata demikian iblis pencabut sukma tendangkan kaki kiri ke muka dan hantamkan telapak tangan kanan dari bawah ke atas. Di saat itu pula maka menggelindinglah kedua anggota perkumpulan pengemis darah hitam itu. Tapi begitu terhampar begitu keduanya bangun lagi meskipun dengan keluarkan keringat dingin dan sama menyadari bahwa diri mereka di bagian dalam terluka parah. Keduanya sama-sama mengerung. Cambruk hitam mendera ganas. Sedang tangan kiri yang membentuk cakar burung Garuda dengan kecepatan yang luar biasa menyambar ke muka dan ke dada iblis pencabut sukma. Oh jadi kalian adalah sepasang cakar Garuda Hurujar iblis pencabut sukma yang kenali permainan silat kedua lawannya. Sebaliknya dua anggota perkumpulan pengemis darah hitam itu rupanya tidak mau kasih hati lagi. Serangan-serangan mereka yang dasyat itu mereka susuli dengan empat buah tendangan sekaligus. Iblis pencabut sukma bersuit keras. Serasa mau pecah gendang-gendang pelingang mendengarnya. Begitu suitannya lenyap maka dari tangan kirinya menyambarlah sinar merah yang menyeruak laksana kipas menyerang sepasang cakar Garuda sekaligus. Kedua anggota perkumpulan pengemis darah hitam itu mencelat ke loteng, satu amblas dan menyang serang di papan loteng sedang yang satu lagi jatuh bergedebukan ke lantai. Tubuh keduanya merah matang laksana daging panggang. Pengemis kaki pinjang tahan nafas. Pukulan kipas merah, membatin ketua pengemis darah hitam ini sedang pengemis mat lebuta meskipun tidak dapat melihat namun perasaannya yang tajam serta pendengarannya yang luar biasa, diam-diam juga mengetahui ilmu pukulan apa yang telah dilepaskan lawan. Ruangan itu sehening di kuburan. Sekali lagi iblis pencabut sukma menengadah dan keluarkan suara tertawa bekakakan. Dari arah pintu melangkah enteng seorang anggota perkumpulan pengemis darah hitam. Tubuhnya tinggi kekar. Tampangnya seram. Kumis dan janggutnya tajam merangga sedang salah satu matanya picak. Para ketua, izinkan aku si mata picak membuat perhitungan dengan manusia itu. Baik pengemis kaki pinjang maupun pengemis mat lebuta sama-sama manggutkan kepala. Meta picak adalah anggota yang paling tinggi ilmunya dan mempunyai kelihayaan dalam memainkan senjata rahasia paku darah hitam. Karena itu ketua-ketua perkumpulan pengemis darah hitam sama mempercayakan bahwa anggota mereka yang berilmu tinggi ini sanggup mengalahkan lawan yang tangguh itu. Meta picak putar tubuh menghadapi iblis pencabut sukma. Iblis pencabut sukma, dia berkata, aku pengemis meta picak mohon diberi beberapa jurus relajaran dari kau. Aha! Meta picak, kau punya peradatan sedikit. Bagus aku ampunkan jiwamu. Tapi letas korek kau punya biji met selalu tinggalkan tempat ini. Gigi-gigi dan geraham pengemis meta picak bergemeletakan. Kepongahanmu setinggi langit iblis pencabut sukma. Tapi apa kau kira kau punya nyawa rangkap? Iblis pencabut sukma tertawa bergelak. Dikasih keampunan malah menantang. Sudahlah. Tiada guna bicara panjang lebar padamu. Mulailah. Sembilan. Karena kau yang minta dikirim ke akhirat, maka kau mulailah lebih dulu. Meta picak kata iblis pencabut sukma dengan jumawa. Mendengar ini pengemis meta picak tidak sungkan-sungkan lagi. Laksana terbang, tubuhnya melesat ke muka. Empat pendangan menduru, enam pukulan membadai. Diam-diam iblis pencabut sukma terkejut juga melihat kehebatan lawan yang satu ini. Dia membentak garang dan berkelebat cepat. Tubuhnya pun lenyap. Kelebatan tubuhnya mengeluarkan angin deras yang membendung keseluruhan serangan lawan. Penuh penasaran pengemis meta picak keruk saku bajunya yang bertambal-tambal. Lihat paku serunya. Dua belas buah paku hitam yang beracun melesat menyerang dua belas bagian tubuh iblis pencabut nyawa. Manusia berkerudung ini menggerung dan kebutkan kedua tangannya. Maka terdengarlah jeritan pengemis meta picak. Enam dari paku darah hitamnya yang beracun berbalik dan menembus tubuhnya sedang enam lainnya mental keloteng. Terbeliatlah mata pengemis kaki pinjang dan anggota-anggota perkumpulan lainnya yang masih hidup sedang pengemis metu buta yang tidak punya metu kelihatan. Wajahnya mengkerut tegang. Iblis pencabut sukma, buka suara pengemis metu buta. Kita sama-sama satu golongan hitam. Antara pihakku dan pihakmu tiada permusuhan. Mengapa turun tangan sampai seganas ini tanda seru? Ah, aku bosan mendengar bicaramu yang itu ke itu juga. Walau bagaimanapun aku tidak sedih disemaratakan satu golongan dengan kau. Aku beri waktu lima kejapan mata bagimu dan rekan busi pinjang untuk merenung dan memenuhi permintaanku. Lima kejapan mata pun lewat dalam suasana hening tegang. Kalian manusia-manusia keras kepala dan dogol geblek bentak iblis pencabut sukma, lihat ini. Sepasang tangannya terpentang ke muka dan dua larik sinar merah yang menyeruak seperti kipas mengebubu ke arah 13 orang anggota perkumpulan pengemis darah hitam. Pengemis kaki pinjang dan pengemis metu buta terkejut. Buru-buru keduanya hantamkan tangan untuk memapasi namun luput. Di seberang sana 13 anggota perkumpulan pengemis darah hitam mencelap ke dinding dan jatuh bertumpukan tanpa nyawa. Tubuh mereka matang merah laksana dipanggang. Maka murkalah kedua pucuk pimpinan perkumpulan pengemis darah hitam. Keduanya maju berbarengan. Hi, hi, dua tokoh silat yang katanya lihai dan terkenal nyatanya hanya nama-nama kosong belaka, menyerang men keroyok, kata iblis pencabut sukma dengan suara lantang. Pengemis metu buta, meskipun tokoh silat jahat gelolongan hitam, tapi mendengar ini segera bersurut mundur dan berkata, Saudara pengemis kaki pinjang, bereskan diang malapetaka ini. Tak usah khawatir, saudara metu buta, menyahut pengemis kaki pinjang. Tapi aku tidak begitu senang menghadapi manusia yang sembunyikan muka dibalik kerudung. Habis berkata begini, dengan keluarkan jurus Garuda sakti, maka berkelebatlah pengemis kaki pinjang. Demikian cepat gerakannya sehingga tak terduga sama sekali oleh iblis pencabut sukma. Sereket. Maka robek dan tanggalah kerudung merah iblis pencabut sukma. Dan terkejutlah pengemis kaki pinjang. Muka iblis pencabut sukma nyatanya benar-benar menyeramkan seperti iblis. Keseluruhan mukanya hancur oleh bopeng-bopeng yang besar-besar, bopeng sama dengan buri. Kedua matanya sangat besar dan menjorok ke muka serta jreng, juling. Hidungnya hampir sebesar telapak tangan dan pesek lebar menutupi pipinya yang cekung. Bibirnya sangat tebal dan tak bisa dikatupkan sehingga kelihatanlah gigi-giginya yang besar-besar dan busuk. Kejut pengemis kaki pinjang hanya seketika. Menyusul terdengar suara tertawanya membaha. Aha, kiranya iblis pencabut sukma bermuka terlalu buruk, lebih buruk dari iblis sungguhan. Pantas bunyikan muka dibalik kerudung. Iblis pencabut sukma mendungat ke atas. Hidungnya keluarkan suara mendengus. Jangan harap kau bisa selamat dalam tiga jurus, setan alas, bentaknya. Dan di saat itu pengemis kaki pinjang sudah melayang sebat ke mukanya. Dua tangan terpentang kemudian membuat enam serangan beruntun yang disusul oleh empat tendangan dasyat. Iblis pencabut sukma mengaum macam hari mau lapar. Sekali dia berkelebat maka lenyaplah tubuhnya dan pada sekejapan matuk kemudian sinar merah berbentuk kipas menggelombang menyerang pengemis kaki pinjang. Saudara kaki pinjang. Hati-hatilah titik memperingatkan pengemis matcebuta. Ah, cuma pukulan pecisan begini siapa yang takut sahut pengemis kaki pinjang seraya lompat tiga tombak ke atas. Serangan lawan berhasil dilakan oleh pengemis kaki pinjang. Dengan geram iblis pencabut sukma lompatkan diri pula ke udara seraya lancarkan jurus menendang langit menjungkirawan. Karena jurus ini memergunakan lebih dari setengah bagian tenaga dalamnya, maka tak ampun pengemis kaki pinjang mencelat ke atas penglari, loteng. Loteng bobol. Beringas sekali, sesudah berhasil lepaskan diri dari jepitan papan-papan loteng, pengemis kaki pinjang cabut pipa besarnya dari balik pakaian yang bertambal-tambal. Sekali menyedot, sekali menghembus maka melesatlah asap pipa yang pekat ke buah dan mengandung racun ganas. Ilmu rongsokan macam ini tak perlu dipertontonkan padaku, kaki pinjang, ejek iblis pencabut sukma. Tangan kanannya diangkat ke atas lalu ditarik ke belakang. Pukulan pencabut sukma. Pengemis kaki pinjang dengan cepat kerahkan tenaga dalamnya. Tapi apa daya? Dia tak bisa selamatkan diri. Isi perutnya serasa dibetot, nafasnya serasa disedot dan puah titik. Pengemis kaki pinjang muntah darah. Laksana daun kering tubuhnya yang tak berfernyawa itu melayang ke bawah dan terhampar di lantai. Perkataan iblis pencabut sukma yang menyatakan bahwa dia akan membunuh lawan dalam tiga jurus, kini terbukti. Dengan tengah dahkan mukanya yang seram itu iblis pencabut sukma tertawa panjang laksana serigala lapar di malam buta. Mengkerutlah wajah pengemis mat cebuta. Urat-urat lehernya menggelembung. Pelipisnya bergerak-gerak sedang rahang-rahangnya bertonjolan. Pengemis mat cebuta, hanya kau yang tinggal kini. Apa masih berkeras kepala untuk tidak mau serahkan apa yang kuminta titik? Pengemis mat cebuta rangkapkan tangan di muka dada. Kehebatan iblis pencabut sukma memang luar biasa. Setelah merenung sejenak maka buka suaralah dia. Iblis pencabut sukma, sekalipun kau punya tiga kepala enam tangan, jangan harap aku tidak bernyali untuk melawanmu. Juga jangan harap aku akan kabulkan permintaan gilamu. Akaha, kalau begitu kasihan sekali. Perkumpulan pengemis darah hitam rupanya sudah ditakdirkan para iblis musti musnah hari ini. Perkumpulan pengemis darah hitam tidak musnah. Sebaiknya bersiaplah untuk menghadap setan neraka, manusia iblis. Manusia iblis macamu memang tempatnya pantas di neraka. Habis berkata demikian maka pengemis mat cebuta masukkan tangan kanan kebalik jubah bertambal-tambalnya. Begitu tangan keluar maka bergemerlaplah sinar hitam sebilah pedang. Tergetar juga iblis pencabut sukma melihat sinar senjata ini. Jika kau punya senjata bagusnya lekas dikeluarkan, iblis berkata pengemis mat cebuta. Untuk menghadapi manusia buta macam kau, perlu apa pakai senjata segala. Majulah, tanganku sudah gatal-gatal untuk mencabut nyawamu. Jangan mimpi iblis bentak pengemis mat cebuta. Sekali dia melompat ke muka maka berkiblatlah taburan sinar hitam dari sambaran pedangnya. Dan, pelak, tubuh iblis pencabut sukma terdorong beberapa langkah ke belakang. Terkejutlah pengemis mat cebuta ketika mengetahui bahwa lawannya tidak mendapat satu celaka apapun akibat ilmu pukulan telapak tangan minta sedekah yang sangat diandalkannya itu. Padahal dalam ilmu pukulan ini dia sudah melatih diri sampai 10 tahun. Rasa terkejut dan kecewa melihat pukulannya hampa belaka membuat dalam kejapan itu pengemis mat cebuta menjadi sedikit lengah. Dan kesempatan ini tiada disiasiakan oleh lawan. Iblis pencabut sukma kirimkan satu tendangan ke perut lawan. Tak ampun lagi pengemis mat cebuta jatuh duduk terkapar di lantai. Belum lagi dia sempat bangun maka lawan sudah gerakan tangan lancarkan pukulan pencabut sukma. Pengemis mat cebuta merasakan adanya kekuatan dasyat yang menyedot tubuhnya, segera dia buang diri ke samping. Tapi kasip. Perutnya terbetot menggelegak. Darah segar menyembur dari mulut. Tubuhnya kelojotan seketika. Sebelum meregang nyawa, manusia ini masih bisa keruk saku jubahnya dan lemparkan selusin paku darah hitam ke arah lawan. Ini tiada artinya bagi iblis pencabut sukma. Dengan satu kebutan lengan baju maka mentalah paku-paku beracun itu. Selama beberapa ketika terdengarlah suara tertafa iblis pencabut sukma. Tertawa yang membuat kedua matanya yang juling menjadi basah oleh air mata. Manusia bermuka seram bopeng ini kemudian membungkuk di hadapan pengemis mat cebuta. Tangannya menggeledah di balik jubah bertambal-tambal mencari keris tumba wila yuda. Bila bertemu segera diselipkan di balik pinggangnya. Kemudian dia melangkah ke hadapan sosok tubuh anjar sari yang saat itu tiada sadarkan diri karena telah ditotok jalan darahnya sewaktu dilarikan oleh lah simpong. Iblis pencabut sukma memandang dengan mati berkilat-kilat ke tubuh anjar sari yang tak kayanya berada dalam keadaan tak menentu. Dia menyeringai penuh arti. Di belainya pipi gadis itu. Betapa lembut dan halusnya. Dirabahnya dadanya. Menggeletar tubuh iblis pencabut sukma. Kalau tidak ingat bahwa dia musti lekas-lekas meninggalkan tempat itu maulah dia mengikuti segala lampiasan nafsunya. Di panggulnya tubuh gadis itu dibahu kiri kemudian dia melangkah ke hadapan sultan yang terbujur di lantai dan juga dalam keadaan tak berdaya karena ditotok. Sewaktu iblis pencabut jiwa membungkuk pula untuk mengempit tubuh sultan, tiba-tiba berkelebatlah sesosok bayangan biru dan tahu-tahu tubuh sultan disambar lalu dibawa lari. Kejut iblis pencabut sukma tentu saja tiada terlukiskan. Kurang ajar. Hai, berhenti teriaknya memerintah. Tapi bayangan biru itu terus kabur tancap gas. Dengan geram iblis pencabut sukma lemparkan 30 jerum merah ke arah si manusia berjubah biru. Yang diserang, tanpa menoleh lambaikan tangan kirinya. Ketiga puluh jerum merah itu pun mental laksana di sapu topan. Iblis pencabut sukma angkat kaki coba mengejar. Tapi bayangan biru sudah lenyap. Setan alas, memaki dia. Pasti perempuan laknat itu lagi. Sepuluh. Larilah manusia berjubah biru itu sangat cepat sekali laksana angin. Sampai di satu puncak bukit, dia berhenti dan lepaskan totokan di tubuh sultan. Begitu siuman sultan tentu saja sangat terkejut mendapatkan dirinya dikempit oleh seseorang. Ketika dia coba meneliti paras orang itu ternyata dia mengenakan kerudung biru. Bau tubuhnya harum semerbak, seharum bunga melati yang tengah mekar diambang senja. Sultan merenung sejurus. Otaknya berputar mengingat apa yang telah terjadi atas dirinya sebelumnya. Kemudian dia cobanya melepaskan diri dari kempitan manusia jubah biru itu untuk turun ke tanah. Tapi bagaimanapun kerasnya dia gerakan badan, tetap saja dia tiada sanggup lepaskan diri. Saudara, kau siapakah? Bertanya sultan, orang itu tiada menyahut melainkan menjelajahi seantro kaki bukit dengan sepasang matanya yang bening. Saudara, kau tentu orang yang telah menolong aku. Tapi siapakah engkau adanya? Mohon agar diriku diturunkan, berkata sultan Hasanuddin. Orang itu tetap tak menyahut. Kemudian dia berkelebat lagi dan tubuhnya lari lagi laksana angin ke arah sebelah timur. Saudara, jika kau tak terangkan siapa kau, tidak menjadi apa. Tapi aku mohon agar diturunkan, berkata sultan setelah dirinya diajak lari kira-kira setengah jam lamanya. Si jubah biru lari terus. Dengan rasa penasaran sultan berkata, Jika kau tidak mau turunkan aku, terpaksa aku berlaku kasar terhadapmu. Namun si jubah biru berkerudung biru tetap tak perdulikan ucapan yang mengancam itu. Maka sultan pun gerakan tangan kanannya untuk menyikut pinggang manusia jubah biru itu. Tapi anehnya berkali-kali dialakukan hal itu maka tak satu hantaman sikunya pun yang berhasil mengenai sasarannya. Pasti ini manusia sakti luar bisa membatin Sultan Hasanuddin. Saudara, aku ini mau dibawa kemana bertanya pula sultan. Agaknya manusia berkerudung kain habis kesabarannya karena ditanya terus-menerus. Kau terlalu cerewet, lihat sajalah. Heh tanda seru. Sultan menjadi kaget. Betapa tidak karena orang yang membawa larinya itu ternyata adalah seorang perempuan. Meski suaranya agak mementak namun kemerduannya tiada sirna. Pantas badannya berbau harum, kata sultan dalam hati. Dan bila dia menyadari bahwa dirinya dikempit dan dibawa lari demikian rupa tentu saja sultan menjadi malu dan tidak enak. Dia meronta-ronta lagi. Tapi tetap tak berhasil. Mereka kemudian memasuki sebuah rimba belantara. Di tengah rimba belantara ini terdapat sebuah goa dan ke dalam goa itulah si kerudung biru membawa sultan. Ternyata di dalam goa tiada beda terangnya dengan udara di luar. Goa ini panjang dan mempunyai beberapa lorong yang bercabang-cabang dan makin ke dalam makin menurun. Akhirnya mereka berhenti di satu ruang yang berbentuk kamar empat persegi. Disinilah baru si jubah biru melepaskan dan menurunkan sultan. Sultan berdiri dan memandang berkeliling. Di salah satu dinding sultan membaca sebuah tulisan yang berbunyi goa dewi kerudung biru. Sultan jadi kaget dan memandang lekat-lekat ke para si kerudung biru yang hanya sepasang matanya yang bening dan berkilat saja yang kelihatan. Jadi saat ini aku berhadapan dengan dewi kerudung biru, kata sultan pelahan. Tapi hatinya agak meragu. Di dalam ruangan itu terdapat dua buah batu hitam. Dewi kerudung biru pergi duduk ke salah satu batu lalu berpaling pada sultan. Silahkan duduk sultan, katanya mempersilahkan. Terima kasih, sultan duduk. Saudari, kau dulu menjawab apakah kau yang selama ini dikenal di dunia persilatan dengan nama julukan dewi kerudung biru titik. Yang ditanya tertawa merdu berderai laksana taburan mutiara yang berjatuhan ke ubin. Itu tak perlu yang kau tanyakan lagi, kau sudah bakal apa yang tertulis di dinding itu, bukan. Dalam berkata begitu sepasang matanya tiada berkesip memandangi para sultan. Ah kalau begitu sungguh tak terduga pertemuan ini. Terima kasih atas pertolonganmu dewi kerudung biru, kemudian sambungnya. Karena kau telah membawa aku ke sini, tentulah kau mempunyai maksud tertentu. Betul membenarkan dewi kerudung biru. Aku tahu banyak apa yang telah terjadi dengan dirimu. Terima kasih kalau dewi telah mau ambil perhatian terhadap diriku. Mohon petunjuk selanjutnya. Kau harus cepat pergi ke Demak dan menemui Sultan Trenggono untuk meminta bantuan. Kembalilah ke Banten dengan membawa sejumlah pasukan titik. Memang itu sudah menjadi rencanaku dewi, kata Sultan Pula. Ya, tapi pasukan saja tidak cukup. Parit Wulung mempunyai benggolan-benggolan silat gelolongan hitam yang sakti. Mohon petunjuk dari dewi. Sebelum pergi kau harus tinggal selama satu hari di sini untuk kuturunkan beberapa ilmu silat. Sultan gembira sekali. Tapi, katanya, waktu yang sesingkat itu apakah bisa berhasil baik titik? Yang penting dasar-dasarnya, kemudian baru latihannya dan terakhir pelaksanaannya. Sultan mengangguk. Aku haturkan rasa hormat terhadapmu, Dewi. Mulai hari ini kau adalah guruku, kata Sultan Pula. Dewi kerudung biru geleng-gelengkan kepala. Diriku tak perlu dihormati. Dan ku harap kau jangan salah sangka. Kalau aku wariskan beberapa ilmu kepandayan padamu bukan berarti aku telah menjadi guru dan kau telah menjadi murid. Jadi tanya Sultan heran. Semuanya adalah semata matu untuk menolongmu, Sultan. Terima kasih. Aku tak akan melupakan kebaikanmu ini. Demikian juga dengan rakyat Bantenkelak. Cuma, untuk mengenang wajah penolongku, untuk mengukirnya dalam ingatanku, bolahkah aku melihat paras aslimu, Dewi kerudung biru titik. Dewi kerudung biru tertawa lagi seperti mutiara jatuh berderai ke lantai. Merdun sekali suara itu membuat Sultan semakin tambah ingin untuk melihat wajah yang ada di balik kerudung itu. Namun suara tertawa yang merdu itu segera lenyap ketika di mulut gua terdengar suara ribut-ribut. Pasti perempuan itu telah membawa Sultan ke sini. Ayo kita selidiki ke dalam. Dan sesaat kemudian empat sosok tubuh berjubah merah dan berkerudung merah muncul di ruangan itu. Sultan terkejut sedang Dewi kerudung biru mendengus di balik kerudungnya. Salah seorang dari anggota iblis pencabut Sukma berseru dan menunjuk ke muka. Lihat. Tidak salah keterangan wakil ketua kita Sultan bersama dia. Anggota iblis pencabut Sukma yang lain, yaitu yang berbadan tinggi langsing melangkah ke muka. Perempuan laknat. Lekas serahkan renan usia itu pada kami. Hi, hi, berani memaki berani mampus kunyuk kerudung merah kata Dewi kerudung biru pula. Betina edan, kau andalkan apakah berani berkata demikian membentak si tinggi langsing. Sebaiknya sebutkan nama masing-masing kalian. Aku tidak biasa membunuh krocok-krocok tanpa tahu namanya. Si tinggi langsing tertawa hambar. Sambil mendengak dan tepuk-tepuk dada dia berkata. Namaku Siralaya. Gelarku tangan perenggut jiwa. Hem, bagus, bagus. Gelaranmu boleh juga. Tapi aku hanya apakah kau akan maju seorang diri atau berempat sekaligus. Merahlah muka tangan perenggut jiwa. Perempuan sedeng, sambut seranganku ini. Tangan perenggut jiwa pukulkan tangan kanannya. Berbarengan dengan itu Dewi kerudung biru dorongkan pula tangan kirinya ke depan. Si jangkung langsing tangan perenggut jiwa terkejut ketika bagaimana angin pukulannya kena didorong oleh angin pukulan lawan sehingga membalik menyerangnya. Cepat-cepat dia menghindar ke samping. Siralaya, kau minggirlah. Biar aku yang selesaikan dajal betina ini. Anggota iblis pencabut sukma yang kedua melangkah ke muka. Sebutkan namamu bentak Dewi kerudung biru. Namaku tidak perlu. Tapi gelarku adalah si penggoncang langit. Ho, ho, gelarmu keliwatan sekali sehingga tidak cocok dengan tubuhmu yang kontet itu. Bagusnya kau pakai gelar kodok-budok mengejek Dewi kerudung biru. Mulut si penggoncang langit berkemit. Sekali kedua tangannya bergerak maka dua gelombang angin yang menggetarkan ruangan itu melesat ke arah Dewi kerudung biru. Hebatnya, seng Dewi yang saat itu masih tetap duduk di atas batu keluarkan tertawa menghina dan kebutkan tangan kanannya. Maka runtuhlah angin pukulan si penggoncang langit. Penasaran sekali anggota perkumpulan iblis pencabut sukma ini melompat ke muka. Dua tangan terpentang lebar dan bergerak bersamaan dalam satu gerakan yang sukar dilihat oleh mata. Manusia busuk macam kau tidak pantas dekat-dekat pada kumentak Dewi kerudung biru. Tangan kanannya memukul. Si penggoncang langit mencelat empat tombak terguling di tanah, mengeluarkan suara seperti orang muntah, tapi yang keluar dari mulutnya adalah semburan darah segar. Dalam keadaan begini si penggoncang langit segera keruk saku jubah merahnya, keluarkan sebuah pil, menelannya dengan cepat lalu bersemedi pula dengan cepat dalam care yang aneh yaitu kepala ke bawah kaki ke atas. Melihat dua kawannya dibikin kalah mentah-mentah maka majulah anggota perkumpulan iblis pencabut sukma yang ketiga. Manusia ini berbadan gemuk. Dewi kerudung biru, aku tak akan kasih tahu nama juga tak perlu sebutkan gelaranku padamu. Tapi jika kau berpemandangan dan berpengalaman luas lihat seranganku ini, si gemuk ini menutup kata-katanya dengan gerakan dua tangannya. Maka enam pisau terbang merah melayang ke arah enam bagian tubuh. Dewi kerudung biru. Diam-diam Sultan terkejut melihat kehebatan serangan pisau ini. Dia khawatir kalau Dewi kerudung biru tak sanggup mengelakkan ke enam pisau itu sekaligus. Tapi anehnya yang diserang ganda tertawa semerdu perindu. Pisau terbang yang pertama ditangkapnya dengan tangan kanan. Kemudian senjata ini dipergunakannya untuk menangkis lima pisau terbang lainnya sehingga pisau yang ditangan maupun yang ditangkisnya patah dua dan bermentara. Terbeliaklah macu keempat anggota iblis pencabut sukma itu. Lebih-lebih si pisau terbang. Selama hidup baru kali ini dia melihat serangan pisau-pisau terbangnya dihancurkan demikian rupa. Dan dalam terkejutnya itu dia melihat Dewi kerudung biru lemparkan kuntungan pisau ke arahnya. Cepat-cepat si pisau terbang berkelit tapi luput. Kuntungan pisau masih sempat menyambar pelingah kirinya. Dan putuslah daun pelingah laki-laki itu. Senjata makan tuan. Darah berlelehan. Dewi kerudung biru tertawa cekikikan. Kalap sekali maka berserulah si pisau terbang. Kawan-kawan mari kita kermus dajal betina ini. Maka menyerbulah keempat anggota perkumpulan iblis pencabut sukma itu. Melihat seng Dewi dikeroyok begitu rupa Sultan Hasanuddin tak tinggal diam. Dia menerjang ke muka dan lancarkan satu serangan cepat ke arah tangan perenggut jiwa. Namun di saat itu Dewi kerudung biru menyebabkan badannya ke samping dengan berkata. Sultan, kau tenang-tenang sajalah. Tak perlu susah-susah mengotorkan diri terhadap keroco-keroco bau tengik ini. Sultan merasa tidak senang. Walau bagaimanapun saktinya si kerudung biru namun pengeroyokan surang demikian rupa bertentangan dengan hati kesatrianya. Untuk kali kedua dia hendak menyerbu kembali. Namun di saat itu, terdengar jeritan si penggoncang langit. Tubuhnya mencelat ke atas ruangan batu. Kepalanya wancur. Belum lagi tubuh si penggoncang langit sampai ke lantai maka terdengar pekek anggota perkumpulan iblis pencabut sukma yang kedua. Tulang dadanya melesak ke dalam, iga-iganya putus. Si pisau terbang dan tangan perenggut jiwa mengamuk habis-habisan. Dua puluh jurus berlalu sangat cepat. Dalam dua puluh jurus itu keduanya terus-menerus mendesak Dewi kerudung biru dengan hebat. Ruangan bergoncang laksana dilanda lindu. Tiba-tiba Dewi kerudung biru melengking keras. Iblis-iblis bau kentut. Minggatlah ke neraka. Sepasang tangan seng Dewi yang halus tapi mengandung hawa kematian yang dasyat membagi serangan dalam jurus dasyat bernama sepasang tangan menebar maut. Si pisau terbang dan tangan perenggut jiwa tiada kesempatan lagi untuk menggelak. Menangkis mereka tiada punya nyali. Menghadapi maut di depan matu ini maka menjeritlah keduanya. Namun di saat itu pula dari luar terdengar suara menggeledek. Manusia yang berani menghina anggota perkumpulan adalah korbanku yang kedua ratus. Begitu suara habis maka dua larik sinar merah yang panas menyembur ke arah Dewi kerudung biru. 11. Sultan melompat ke samping untuk hindarkan sambaran sinar merah sedang Dewi kerudung biru sebaliknya malah pentang kedua tangan dan mendorong ke muka. Pertemuan yang dasyat dari dua aliran pukulan menimbulkan goncangan yang hebat laksana dunia ini mau kiamat. Dewi kerudung biru berdiri tergontai seketika sedang lawan yang lepaskan pukulan tadi, yang saat itu hendak masuk ke dalam goa, terdorong kembali keluar mulut goa kena diterpa angin pukulan Dewi kerudung biru. Sesaat kemudian ketika manusia yang di luar goa itu masuk ke dalam ternyata dia adalah wakil ketua perkumpulan iblis pencabut Sukma. Di belakangnya menyusul satu rusin anggota lainnya. Dengan marah, wakil ketua iblis pencabut Sukma itu membentak. Pisau terbang dan tangan perenggut jiwa, kalian memalukan saja tidak sanggup menghadapi betina galak ini. Biar aku yang jinakan dia. Habis berkata begitu maka iblis pencabut Sukma segera lancarkan jurus menendang langit menjungkirawan. Tidak sampai di situ saja maka dia susul serangan itu dengan taburan pukulan kipas merah. Betul-betul dua jurus yang sangat menggetarkan dan luar biasa. Dewi kerudung biru berkelebat cepat. Mulutnya terbuka. Hua-ah titik. Dari mulut seng dewi menyembur sinar biru yang dasyat. Iblis pencabut Sukma terkejut. Bukan saja dua jurus serangannya tadi menjadi buyar, tapi serangan lawan dengan hebatnya terus menyerang ke arahnya. Asap kencana biru, seru iblis pencabut Sukma dengan kaget. Cepat sekali dia melesat enam tombak ke atas. Sewaktu turun dia sudah cabut sebilah pedang merah kemudian sambil menyerang dia berteriak. Anak-anak, ayo tunggu apa lagi titik. Mendengar ini maka semua anggota perkumpulan iblis pencabut Sukma segera menyerbu. Sultan lagi-lagi hendak turut membantu seng dewi, namun setiap saat dia gerakan badan, setiap kali pula dewi kerudung biru mendorongnya ke belakang sehingga dia tak bisa berbuat apa-apa. Dewi kerudung biru sungguh luar biasa dalam bertahan dan menyerang. Namun lawan-lawannya banyak sekali, apalagi di bawah pimpinan wakil ketua mereka. Sesudah 30 jurus berlalu maka seng dewi mulai terdesak. Dua anggota perkumpulan iblis pencabut Sukma berhasil dituaskannya namun serangan-serangan lawan bukannya mengendur melainkan bertambah dasyat. Diam-diam sultan menjadi gelisah. Kali ini seng dewi pasti tak bisa bertahan lebih dari 10 jurus lagi, pikirnya. Maka pada saat dewi kerudung biru sibuk menghadapi lawannya, terbungkus oleh sinar pedang merah dengan cepat sultan menerjang ke muka. Bantuan sultan dalam 5 jurus di muka sanggup mengimbangi lawan-lawan yang lihai itu. Namun lambat laun mulai mengendur. Bersama seng dewi kembali keduanya terdesak. Dewi kerudung biru semburkan lagi asap kencana birunya. Namun angin pedang merah di tangan wakil ketua perkumpulan iblis pencabut Sukma dengan hebatnya berhasil membuyarkan asap sakti itu. Betina galak. Sekarang terimalah kematianmu bentak iblis pencabut Sukma. Dia memberi isyarat pada anak-anak buahnya. Berbarengan mereka sama angkat tangan kanan ke atas siap untuk lancarkan pukulan pencabut Sukma. Satu pukulan pencabut Sukma, saja dasyatnya bukan main, apalagi sekaligus 12 pukulan, dapat dibayangkan bagaimana luar biasa kehebatannya. Dewi kerudung biru pentang kedua lengannya dan putar tubuh laksana baling-baling. Mulutnya tiada henti menghembus-hembus mengeluarkan asap biru. Satu detik lagi maka 12 tangan lawan pun ditarik ke belakang. Jalam suasana yang diliputi seribu ketegangan itu, tiba-tiba mengaunglah suara seperti suara seribu tawon mendengung. Di antara dengungan itu melengking pula suara siulan yang disusul oleh berkiblatnya seputaran sinar putih menyilaukan mata. Tiga anggota perkumpulan iblis pencabut Sukma, termasuk tangan perenggut jiwa terpekik dan rebah ke lantai mandi darah. Selarik sinar putih yang disertai raungan dasyat kembali berkiblat dan wakil ketua perkumpulan pencabut Sukma dan anak-anak buahnya terpaksa batalkan serangan dan melompat ke satu pojok. Pendekar 212 terdengar seruan sultan begitu diakkenali siapa adanya pendatang baru itu. Dewi Kerudung Biru sendiri memandang pada Wiro Sableng dengan sinar matu yang berkilat-kilat. Di balik pandangan matu itu seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Wakil ketua perkumpulan iblis pencabut Sukma dan anggota-anggota lainnya memandang menyorot penuh hamarah. Pendekar 212 Wiro Sableng sunggingkan senyum di wajahnya yang keren sedang tangan kanannya mempermainkan kapak maut Nagwagani 212. Melihat pada angka 212 yang tertera pada 2 matu kapak di tangan si pemuda maka berkatalah wakil ketua perkumpulan iblis pencabut Sukma sambil melintangkan pedang di muka dada. Jadi kaukah yang selama ini dijuluki pendekar 212 itu titik? Jawaban Wiro Sableng hanya tertawa mengekeh. Orang gendeng, apakah sudah bosan hidup mau campur urusan orang lain komatannya wakil ketua iblis pencabut Sukma? Atau mungkin masih belum tahu tengah berhadapan dengan siapa saat ini ujar si pisau terbang? Siapapun kalian adanya tak lebih dari babi-babi cacingan yang diberi berjubah dan berkerudung merah, ejek pendekar 212 pula. Marahlah si pisau terbang. Tanpa banyak cerita dia lepaskan sekaligus selusin pisau terbang beracun ke arah pendekar 212. Wiro Sableng gerakan kapak maut nagageni 212 membuat setengah lingkaran. Tering, tering, tering. Kedua belas pisau terbang itu musnah patah-patah. Melototlah matisip pisau terbang. Dia menyurut undur dua langkah. Pisau terbang, kau minggirlah. Biar aku yang antarkan manusia bosan hidup ini ke pintu gerbang akhirat Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma maju dua langkah. Sultan Hasanuddin dengan ilmu menyusupkan suara beri peringatan pada pendekar 212. Sobat, hati-hati lah terhadapnya. Dia sakti sekali. Begitu peringatan Sultan berakhir marah Wakil Ketua Iblis Pencabut Sukma telah lancarkan serangan pedang merah dalam jurus yang luar biasa. Jurus ini sekaligus merupakan empat tebasan dan empat tusukan. Ah cuma ilmu pedang picisan saja mau diandalkan, E.J. Quiro. Kapak nagageni di tangannya meneru. Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma tiada berani mengadu senjata. Hatinya tergetar ketika merasakan bagaimana sinar putih senjata lawan membuat pedangnya tak bisa bergerak leluasa. Manusia ini membatin. Selaka, paling lama aku hanya bisa layani si keparat ini dalam 25 jurus. Dan dia segera putar otak untuk cari kesempatan larikan diri. Pendekar 212 yang tahu gelagat lawan segera lancarkan serangan ganas. Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma angsurkan pedang merah ke muka untuk menangkis karena bertindak berkelir tiada punya kesempatan lagi. Terang. Maka patahlah pedang merah Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma itu. Keringat dingin memercik dikening manusia Iblis ini. Nyalinya lumer. Sambil angkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke atas untuk lepaskan pukulan yang sangat diandalkannya yaitu pukulan pencabut sukma, maka dia berseru pada sisa-sisa anak buahnya. Kalian jangan mematung saja. Mari sama kita beroskan anjing kurap ini. Maka 8 anggota Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma dengan membentak dasyat segera menerjang ke muka dan langsung melancarkan pukulan pencabut sukma. Wiro, awas! Mereka hendak lepaskan pukulan pencabut sukma seru Dewi Kerudung Biru. Bahwasannya Seng Dewi mengetahui namanya inilah satu hal yang mengejutkan pendekar 212 Wiro Sableng. Keterkejutan ini membuat dia menjadi lengah seperempatan detik. Dan itu sudah cukup bagi Wakil Ketua Iblis Pencabut Sukma serta anak-anak buahnya. Mampuslah! Dewi Kerudung Biru menjerit. Sultan sendiri pucat lesi parasnya tiba-tiba pendekar 212 meraung laksana halilintar. Dia melompat ke muka Kapak Naga Geni 212 meneru. Empat suara pekikan seperti mau memecahkan anak telinga. Empat anggota Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma terkapar dengan tubuh hampir kuntung. Pendekar 212 sayunkan Kapak Naga Geni 212 sekali lagi namun di saat itu Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma dan sisa-sisa anak buahnya sudah lenyap larikan diri keluar goa. Pendekar 212 berdiri nanar. Sultan melompat ke muka dan merangkul tubuh Wiro. Di balik kerudungnya Dewi Kerudung Biru menggigit bibir. Sepasang matanya yang jeli dipejamkan Wiro ambil sebutir pil dari saku pakaiannya lalu ditelan dengan cepat. Dewi Kerudung Biru kemudian berdiri dan kedua tangannya ditekankan ke bahu pendekar 212 untuk alirkan tenaga dalam guna bantu menyembuhkan luka yang diderita pendekar itu. Namun sesaat kemudian pendekar 212 mengerang halus lalu pingsan tiada sadarkan diri. 12. Sultan cemas sekali melihat keadaan pendekar 212 demikian rupa. Bersama Dewi Kerudung Biru, Wiro dibaringkan di lantai, kepalanya diganjal dengan sehelai kain yang dilipat-lipat. Dewi, apakah, apakah dia Sultan tak bisa meneruskan pertanyaannya? Dewi Kerudung Biru helah nafas. Sebenarnya aku yang salah karena aku telah berseru memanggil namanya tadi, berkata perempuan itu. Dihelahnya lagi satu kali nafas dalam. Tapi lukanya tak begitu parah. Besok pagi dia sudah sembuh kembali. Untung saja berilmu tinggi, kalau tidak keseluruhan isi perutnya pasti akan berbusai keluar dari mulut. Dewi, kau tahu nama pemuda ini. Apakah kalian pernah kenal sebelumnya? Dewi Kerudung Biru elakan pertanyaan itu dengan balik menanya. Kau sendiri punya hubungan apa dengan dia? Maka Sultan Hasanuddin menuturkan mulai pertama kali dia kenal dan ditolong oleh pendekar 212. Mendengar itu kembali sepasang metu Dewi Kerudung Biru berkilat-kilat. Dan hal ini diam-diam diperhatikan oleh Sultan sehingga dia merasa yakin pastilah ada hubungan apa-apa antara Dewi Kerudung Biru dengan pendekar 212 sebelumnya. Tapi untuk bertanya lebih jauh Sultan merasa segan. Dia memang sakti sekali, Sultan, berkata Seng Dewi. Sikapnya kadang-kadang lucu tapi juga menyakitkan hati. Bahkan banyak orang yang menyangka dia kurang sehat pikiran. Tapi hatinya sepolos permata, seputih kertas, jujur. Beberapa tokoh persilatan telah meramalkan bahwa kelak di kemudian hari dia bakal merajai dunia persilatan. Sultan Hasanuddin manggut-manggut. Sultan, dalam hal ini kita tak punya waktu lama. Aku akan ajarkan padamu beberapa jurus ilmu silat dan ilmu asap kencana biru. Tanda petik. Aku haturkan ribuan terima kasih Dewi, kata Sultan dengan gembira. Silakan duduk bersilat dan pejamkan mata, Dewi Kerudung Biru berkata. Sultan menurut. Dia duduk bersilat dan pejamkan mata. Dewi Kerudung Biru kemudian salurkan tenaga dalamnya ke tubuh Sultan melalui pundak. Selesai menerima saluran tenaga dalam itu Sultan merasakan tubuhnya sangat enteng dan segar-dugar. Sekarang aku akan ajarkan padamu dua jurus ilmu silat. Dua jurus ilmu silat ini hanya empat orang yang pernah memilikinya. Yaitu pendekar seberang Lor, Hersiwarajana, Dewi Kencanaunmu. Ketiganya sudah meninggal. Aku adalah pewarisnya yang keempat dan bila kuajarkan dua jurus itu kepadamu maka kau adalah pewaris yang kelima. Jurus yang pertama ialah jurus naga kepala seribu mengamuk. Yang kedua, jurus cakar Garuda emas. Keduanya merupakan jurus-jurus yang sukar dicari tandingannya dalam dunia perselatan. Jika kau benar-benar meyakininya, percayalah tidak semibarang musuh bisa melayanimu. Terima kasih Dewi, ribuan terima kasih. Jadi kalau begitu Dewi adalah murid dari Dewi Kencanaunmu? Seng Dewi mengangguk. Mari kita mulai, katanya. Karena Sultan sebelumnya sudah mempunyai dasar ilmu silat yang tinggi juga maka kedua jurus yang diajarkan padanya itu dengan mudah dan cepat bisa dipahaminya. Dewi kerudung biru gembira sekali. Kemudian kepada Sultan diajarkan pula ilmu asap kencana biru. Ilmu ini agak sukar mula-mula dipahami oleh Sultan namun karena tekunnya beberapa jam kemudian dia berhasil juga menguasainya. Kecerdasanmu luar biasa sekali, Sultan, kata Dewi kerudung biru. Malam ini, sampai esok pagi teruslah berlatih. Nasihat Dewi akan kuperhatikan, jawab Sultan. Dan malam itu, seorang diri Sultan melatih diri. Dewi kerudung biru sementara itu duduk bersemadi. Meskipun dia pejamkan matu namun bila ada jurus-jurus yang agak salah dilakukan oleh Sultan dia mengetahuinya dan segera menegur. Keesokan paginya, di luar gua burung-burung berkicau bersahut-sahutan menyambut kedatangan pagi yang ditandai munculnya Seng Surya di ufuk timur. Di dalam gua Sultan tengah duduk berhadap-hadapan dengan Dewi kerudung biru. Yakini dan pelajari terus ilmu-ilmu yang telah kau milik itu, Sultan. Kelak kemudian hari kau akan buktikan sendiri kemanfaatannya. Sekarang, selagi hari masih pagi, selagi udara masih segar, maka segeralah berangkat ke Demak. Dalam semediku malam tadi aku mendapat sedikit renungan petunjuk dari iang kuasa bahwa kekuasaan kaum pemberontak yang kini bercokol di Banten tidak akan lama. Sultan mengangguk. Dia memandang pada tubuh pendekar 212 yang sampai saat itu masih juga terbaring dalam pingsannya. Bagaimana dengan sahabatku ini, Dewi? Kalau bisa aku ingin berangkat bersama-sama dia. Dewi kerudung biru menggeleng. Dalam rencana untuk menumpas kaum pemberontak, dalam usaha menegahkan yang benar dan menghancurkan yang batil, kalian berdua sama satu tekat dan satu hati. Namun dalam mencapainya masing-masing kalian mempunyai care, tersendiri. Harap kau bisa merenungi hal ini, Sultan. Sultan Hasanuddin termenung sejenak. Memang ucapan Dewi kerudung biru itu dapat dipahaminya. Dia memandang lagi pada Wiro Sableng. Apakah dia akan segera siuman dan sembuh kembali, Dewi bertanya Sultan. Seng Dewi mengangguk. Mengenai diri Anjar Sari dan Keristumbalwila Yuda, bisakah kau memberi petunjuk? Anjar Sari diculik oleh komplotan iblis pencabut Sukma, Keristumbalwila Yuda juga mereka yang mencurinya. Kalau begitu, kata Sultan dengan kepalkan tinju. Aku akan cari sarang mereka. Dewi kerudung biru gelengkan kepala. Selain besar bahayanya juga kau mesti pergi ke Demak sekarang juga, Sultan. Aku tidak takut mati, kata Sultan Jantan. Aku rela korbankan jiwa demi tegakan kerajaan Banten yang syah kembali. Aku puji hati kesatriaan dan kecintaanmu pada kerajaan Banten, Sultan. Tapi ingat, agaknya caramu untuk mencapai rencana itu hanya dengan mengikuti kehendak hati sendiri. Salah-salah kau bisa celaka dan Banten tetap dikuasai oleh kaum pemberontak parit wulung. Kalau begitu katamu, aku menurut, ujar Sultan Hasanuddin akhirnya. Tapi sebelum pergi perkenankanlah aku melihat parasmu. Dewi kerudung biru menggeleng. Sayang, masih belum saatnya aku mengawalkan permintaanmu Sultan. Harap dimaafkan. Sultan Hasanuddin menghela nafas dalam. Dia ucapkan lagi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Jasa dan pertolonganmu akan kuingat, akan dikenang oleh rakyat Banten. Di satu ketika aku akan datang lagi menyambangimu, Dewi, Sultan memanggut memberi hormat lalu meninggalkan tempat itu. Kira-kira tiga kali sepeminuman teh lamanya Sultan meninggalkan Gowa Dewi kerudung biru maka di hadapan jalan yang ditempuhnya tahu-tahu muncullah tiga orang penunggang kuda. Ketiganya berjubah dan berkerudung kain merah darah. Anggota-anggota perkumpulan iblis pencabut Sukma sesaat kemudian mereka pun berhadap-hadapanlah. Anggota perkumpulan iblis pencabut Sukma yang paling buka-buka suara membentak, lekas mengaku, apakah Sultan Banten yang melarikan diri itu? Kawannya yang lain menyelah. Melihat kepada tampangnya pasti tidak salah lagi. Ayo kawan-kawan mari kita berebut pahala meringkus manusia ini. Maka ketiga anggota perkumpulan iblis itu pun melompatlah dari kuda masing-masing. Sambil melompat ketiganya sekaligus keluarkan jurus warisan ketua mereka yang dinamai tiga pasang lengan meremas tangkai bunga terata yang satu datang dari atas, yang kedua dari depan dan yang terakhir dari belakang. Tapi Sultan yang sekarang jauh berbeda dengan Sultan sehari sebelumnya. Sekali Sultan mementak maka terpentanglah kedua tangannya yang mana disusul dengan gerakan sebat laksana ribuan ekor naga menyengat kian kemari. Melihat ini, terkejutlah ketiga penyerang. Buru-buru mereka batalkan serangan jurus pertama dan menyusul dengan jurus memukul kasur mengeperak bantal ini adalah satu jurus yang cukup lihai. Anggota perkumpulan iblis yang di atas hantamkan dua telapak tangannya sekaligus sedang yang di depan dan di belakang kirimkan pukulan keras ke dada dan ke punggung. Tak ayah lagi Sultan segera praktekah ilmu yang baru diakininya dari Dewi Kerundung Biru yaitu keluarkan jurus cakar Garuda emas. Beret, beret. Kurang ajar. Mati pun kau masih cukup pantas untuk diserahkan kepada ketua kami bentak anggota perkumpulan iblis yang sempat selamatkan diri. Dia memberi isyarat pada dua kawannya. Serentak ketiganya menyerbu dan angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Namun sebelum pukulan pencabut sukma itu sempat mereka laksanakan. Sultan buka mulutnya dan asap biru mengebubu ke arah ketiga penyerangnya. Asap kencana biru seru salah seorang anggota perkumpulan iblis dengan terkejut. Buru-buru dia tutup jalan nafas. Tapi dua orang kawannya terlambat. Begitu tercium oleh keduanya kepulan asap biru yang mengandung racun itu maka hancurlah pembuluh-pembuluh darah dan pecahlah paru-paru mereka. Keduanya mati di situ juga. Pemuda, ada hubungan apa kau dengan Dewi Kerundung Biru? Apakah kau muridnya bentak anggota perkumpulan iblis yang masih hidup? Sultan kertakan rahang. Tubuhnya berkelebat. Dua tangan terpentang lebih dasyat dari yang pertama tadi dan berat. Hancurlah mulut yang membentak itu. Tubuh anggota perkumpulan iblis itu kelojotan sebentar lalu kaku tegang untuk selama-lamanya. 13. Ketika Wiro Sableng, siuman dari pingsannya dirasakannya kepalanya dipangku oleh satu paha yang panas sedang hidungnya mencium bau harum menyegarkan. Dibukanya matanya dan pandangannya membentur sebuah wajah yang ditutupi kerudung kain biru. Terkejutlah pemuda ini. Cepat-cepat ia bangun dan berdiri. Di balik kerudungnya, Dewi Kerudung Biru menjadi kemerah-merahan pipinya. Wiro Sableng memandang berkeliling. Ruangan itu telah bersih dari mayat-mayat anggota perkumpulan IPIS pencabut Sukma. Sultan sendiri tiada kelihatan. Kemana dia tanda seru tanya Wiro? Dia siapa Sultan? Sudah pergi pagi tadi. Pergi ke Demak Pendekar 212 memandang lama-lama ke muka yang ditutup kerudung itu. Suara perempuan di hadapannya ini rasanya pernah didengar dan dikenalinya sebelumnya tapi lupa di mana. Ketika ingat bahwa perempuan itulah yang telah menolongnya, maka Pendekar 212 pun segera menjura. Dewi Kerudung Biru, aku haturkan terima kasih atas pertolonganmu. Di lain hari kelak aku akan balas budi baikmu itu. Aku tak mengharapkan balasan apa-apa. Dan Dewi Kerudung Biru memandang kejurusan lain ketika untuk kesetian kalinya Mata Pendekar 212 memperhatikan sepasang matanya lakat-iekat. Dadanya bergetar. Ditahannya gelora hatinya. Melihat sikap Seng Dewi, ingat bahwa dia pernah mengenali suara perempuan itu sebelumnya maka inginlah Wiro melihat paras dibalik kerudung itu. Namun diajukannya dulu pertanyaan. Dewi, mungkin kau bisa memberi petunjuk di mana Anjar Sari dan Keris Tumba Wilayuda berada? Anjar Sari diculik oleh komplotan iblis pencabut Sukma. Keris Tumba Wilayuda juga ada pada mereka. Kau harus cepat turun tangan Pendekar 212. Tapi dunia begini luas, di mana aku akan cari mereka? Komplotan itu bersarang di lembah batu pualam. Terima kasih atas keteranganmu Dewi, Wiro merenung sejenak. Tiba-tiba dia ingat sesuatu. Dewi kerudung biru, sewaktu aku bertempur melawan anggota komplotan itu kau telah berseru menyebut namaku. Tahu dari manakah? Tergetarlah hati Seng Dewi mendengar pertanyaan ini. Dengan memandang kejurusan lain menjawablah dia. Nama seorang pendekar tentu saja dikenal sampai kemana-mana. Aku bukan pendekar apa-apa, kata Wiro merendah. Dan terus terang saja aku rasa, rasa pernah bertemu dengankan sebelumnya. Aku masih bisa ingat dan mengenali suaramu. Dewi kerudung biru tundukan wajah. Matanya yang jeli dan bercahaya kini kelihatan redup dan diambangi air mata. Ditekannya perasaannya yang menggelora. Dikerahkannya tenaga dalamnya agar tidak gemetar suaranya. Tidak kita tak pernah bertemu sebelumnya pendekar 212. Dan di dunia ini mungkin saja ada beberapa manusia yang punya suara hampir bersamaan. Wiro sableng maju satu langkah. Dewi, kalau kau tak mau berterus terang, kasihlah tahu saja siapa namamu sebenarnya. Kau sudah tahu. Ah, Dewi kerudung biru itu hanya nama gelaran belaka, jawab Wiro pula. Di lain hari mungkin aku baru bisa beritahu nama. Sekarang harap kau suka tinggalkan tempat ini. Tapi pemuda itu tetap berkeras. Dengar Dewi, setiap orang yang pernah menolong aku, mustiku ketahui siapa dia adanya. Kalau kau tak mau kasih tahu nama tak apa. Namun apakah kau juga tak sudi buka kerudung itu sebentar dan memperlihatkan paras? Dewi kerudung biru menghela nafas. Itu juga tak perlu. Kau akan menyesal. Menyesal kenapa? Kau akan terkejut karena mukaku sangat buruk dan mengerikan. Muka yang buruk tapi hati yang polos dan berbudi seribu kali lebih baik dari wajah bagus dan hati busuk jahat. Permintaan buta dapat kukabulkan, kata Dewi kerudung biru dengan ketegasan yang dipaksakan. Pendekar 212 maju lebih dekat. Kalau begitu, katanya, harap maafkan karena aku terpaksa melakukan ini. Wiro ajukan tangan hendak membuka kerudung penutup wajah. Apakah seorang ksatria bersikap sekurang ajar dan tak tahu peradatan? Bentak Dewi kerudung biru. Tangan Wiro tertahan seketika. Tapi karena perempuan itu dilihatnya tiada menjauhkan kepalanya maka diteruskannya niatnya. Seret. Terbukalah kerudung biru itu. Dan terbeliaklah mata pendekar 212. Anggini, serunya. Ternyata paras dibalik kerudung itu adalah paras seorang gadis jelita. Gadis jelita yang dulu pernah dikenal oleh pendekar 212 sebagai murid Dewa Tuak, baka maut berjanji di pajajaran. Untuk beberapa lamanya kemudian Wiro Sableng hanya bisa berdiri terlongong-longong sedang anggini sendiri tundukan kepalanya coba menyembunyikan sepasang matanya yang berkaca-kaca dan juga sembunyikan parasnya yang membayangkan perasaan serta gelora hatinya. Selama beberapa bulan dia telah berkelana untuk mencari pendekar 212 dan baru hari itu mereka jumpa dalam satu suasana yang tak terduga. Apakah dia dapat memaklumi bagaimana perasaan hatiku terhadapnya membatin anggini atau Dewi Kerudung Biru? Ini adalah satu hal yang tak terduga. Anggini, desis Wiro. Anggini anggukan kepala. Ya, suatu hal yang tak terduga, suaranya yang rawan ditindihnya dengan tenaga dalam sehingga getaran hatinya tiada kentara oleh si pemuda. Tapi ini adalah juga merupakan hal yang mengembirakan, ujar pendekar 212 pula. Ilmu memaju pesat sekali. Siapa yang menduga kalau Dewi Kerudung Biru itu nyatanya adalah hengka sendiri tanda seru. Karena anggini diam saja dan masih tundukan kepala maka bertanyalah Wiro. Aku tak mengerti, mengapa tadi kau sengaja mengatakan parasmu buruk? Ah! Anggini tarik nafas dalam. Pendekar 212 merenung sejenak. Terkenang dia pada satu malam beberapa bulan yang lewat ketika dia berada berdua-duaan dengan anggini yaitu sehabis pertempuran di Gua Sanggreng. Selama waktu ini tentu kau telah menuntut ilmu pada seorang guru sakti. Bukankah demikian? Anggini mengangguk. Rupanya kau kurang begitu senang dengan pertemuan ini, Anggini tanya Wiro Sableng. Jangan menduga yang bukan-bukan, Wiro, jawab Anggini dan dalam hatinya dia menambahkan. Kalau kau tahu perasaanku terhadapmu. Setelah termanggu sejurus maka berkatalah Wiro. Malam menjelang pagi tempoh hari itu menyesal aku terpaksa meninggalkan kau. Apakah kau sudah kembali dan bertemu dengan gurumu Dewa Tua? Dewi kerudung biru menggeleng. Kenapa? Mana mungkin aku kembali jika tidak memenuhi perintahnya tempoh hari habis mengucapkan kata-kata itu memerahlah kedua pipi Anggini karena jengah. Wiro Sableng tertawa. Hooh, jadi rupanya cerita itu masih belum juga selesai sampai sekarang. Wiro geleng-gelengkan kepala. Sebagaimana diketahui dalam kisah maut bernyanyi di pajajaran, guru Anggini yaitu Dewa Tua berniat keras untuk menjodohkan Anggini dengan pendekar 212. Tentu saja pendekar 212 tidak mau. Setelah terjadi beberapa jurus pertempuran yang sengaja ditimbulkan oleh Dewa Tua kemudian memerintahkan Anggini untuk mencari pendekar 212 dan muridnya itu tidak diperkenankan kembali ke pertapaan, kecuali dengan membawa pendekar 212 sebagai calon suaminya. Semestinya kau kembali ke tempat gelurumu, Anggini. Siapa tahu dia telah merubah niatnya yang kurang bisa diterima itu. Aku tahu sifat guruku, Wiro. Sekali diakasih perintah tak berakal ditariknya kembali. Dari jika aku tak bisa melaksanakan perintahnya pulang ke pertapaan berarti hanya untuk terima hukuman. Dan karena itu kau tak kembali-kembali ke sana tanda tanya. Ya, lalu tanpa diminta gadis itu pun memberi penuturan. Pagi sesudah kau pergi itu, aku terus mencarimu sampai berbulan-bulan hingga pada suatu hari aku bertemu dengan 2 orang penunggang kuda berkerudung dan berjubah merah. Ternyata dia adalah ketua perkumpulan iblis pencabut Sukma dan seorang anak buahnya. Kau sudah lihat bagaimana keganasan komplotan mereka. Meskipun tak ada silang sengketa namun mereka dengan sengaja mencari gara-gara hendak meringkusku. Anak buah iblis itu berhasil kubunuh tapi untuk menghadapi ketua iblis pencabut Suma aku tiada mampu. Dalam keadaan ditotok kemudian diriku dilarikan ke sarang mereka di lembah batu kualam, aku dimasukkan ke sebuah kamar. Sampai di sini Anggini tak meneruskan kalimatnya. Ditelannya nafasnya beberapa kali. Air mata yang sejak tadi mengambang ke pipinya yang kemarahan. Wiro sendiri merasa dadanya dan nafasnya seperti menyesat. Mungkin selama ini baru kali di saat itulah dia berada dalam suatu keadaan yang serius demikian rupa. Sifat dan sikapnya yang selama ini selalu lucu jenaka lenyap di telan gelombang perasaan setelah mendengar penuturan Anggini, penuturan yang masih belum habis. Dengan menguatkan hatinya maka Anggini kemudian meneruskan penuturan. Ketua iblis pencabut Sukma laknat itu hendak meperkosaku. Kemudian diriku akan diteruskannya pada bawahan-bawahannya. Tapi Tuhan masih melindungiku. Sebelum ketua perkumpulan laknat itu berhasil melampiaskan maksud terkutuknya, seorang nenek-nenek sakti menerobos masuk ke dalam kamar dan melarikanku. Anggini menarik nafas dalam seketika lalu meneruskan. Ternyata nenek-nenek sakti itu adalah Dewi Kencanaunmu. Aku dibawanya ke pertapaannya dan diambilnya menjadi murid. Sekarang beliau sudah tiada. Sudah meninggal. Lama kesunyian menjelang. Apakah rencanamu untuk masa mendatang bertanya pendekar 212? Aku sendiri masih belum tahu. Tapi yang pasti ialah aku harus membuat perhitungan dengan ketua perkumpulan iblis pencabut Sukma itu. Agaknya kita mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama menghancurkan komplotan terkutuk itu. Lagi-lagi kesunyian menyeling. Anggini, kata Wiro memecah kesunyian itu. Sekali ini pertemuan kita tak bisa berjalan lama. Kau memang selatu tidak menginginkan pertemuan lama-lama denganku, kata Anggini atau Dewi Kerudung Biru. Pendekar 212 letakkan tangan kirinya di bahu kanan Anggini. Perawan itu merasakan ada hawa aneh yang nikmat dan menenangkan hati mengalir di tubuhnya. Aku sudah bilang tadi bahwa pertemuan ini sangat mengembirakan. Namun kita harus sama memaklumi bahwa aku harus menyelamatkan Anjar Sari dan merebut kembali keris tumbang wilayuda. Di lain hari kelak aku pasti akan menyambangimu di sini. Anggini terdiam. Dipermainkannya kain biru yang tadi merupakan kerudung wajahnya. Aku pergi sekarang, Anggini. Wiro, suara Anggini tersekat di tenggorokan. Langkah pendekar 212 tertahan. Dipandanginya para sejelita di hadapannya. Kemudian dilihatnya bagaimana gadis itu menggerakkan tangannya, meremas jari-jari tangannya yang diletakkan di bahu. Sekelumit geletaran menjalari darah muda pendekar 212. Dia membungkuk dan mencium kening Anggini. Ketika kepalanya hendak ditariknya kembali tiba-tiba gadis itu merangkul lehernya erat sekali. Wiro, Wiro, jangan pergi dulu, bisik Anggini. Nafas mereka saling menghembusi wajah masing-masing. Wiro membelai pipi yang halus lembut itu. Ketika Anggini memejamkan matanya, pendekar 212 menempelkan bibirnya ke bibir Anggini. Betapa hangatnya pertemuan sepasang bibir itu. Mula-mula bibir itu diam membeku seperti mati. Kemudian rangsangan mulai membuat getaran-getaran pada permukaan kulit bibir masing-masing. Dan bila sudah demikian, maka sepasang bibir itu pun mulai menari-nari, saling lumas-melumas. Keduanya berpagutan erat-erat seperti tak hendak dilepaskan untuk selama-lamanya. Wiro, aku cinta padamu, Wiro. Aku cinta padamu, bisik Anggini berulang kali. Hem, pendekar 212 menggumam. Digigitnya bibir perawan itu. Kau pun cinta padaku bukan? Hem, Wiro menggumam lagi. Jawab Wiro. Katakanlah, dan tanpa disadari saat itu tubuh keduanya sudah terbaring berpagutan di lantai. Wiro titik. Tiba-tiba di ruangan itu meledaklah suara tertawa yang dasyat. Ha, ha, sungguh satu pemandangan yang asik untuk dilihat. Teruskan, teruskanlah. Pendekar 212, kenapa tidak kau telanjangi saja tubuh gadis itu? Itu seribu kali lebih nikmat. Ha, ha, ha. Seorang lain kemudian menyambungin suara yang pertama itu. Pendekar 212 nyatanya hanya seorang pendekar cabul. Tapi tak apa. Sebelum dikirim ke liang kubur tak apa kalau diberi kesempatan dulu bercumbu rayu. Di liang kubur kau hanya akan bercumbu dan tidur dengan cacing. Baik pendekar 212, Wiro Sableng maupun Anggini sama-sama terkejut. Keduanya melompat cepat. Anggini meraptikan jubah birunya yang terbuka di bagian dada. 14. Di pintu ruangan berdiri berkacak pinggang dua manusia bermuka buruk angker. Yang berselempang kain putih mukanya hitam macam pantat kuali, rambut awut-awutan, tempangnya seperti singa dan dia bukan lain resi singo ireng. Di keningnya tertera 3 angka 212. Di sampingnya berselempang kain biru berdiri kakaknya yaitu resi macan seta yang tampangnya persis seperti macan. Kulit mukanya coreng-moreng belang tiga, kuning, merah dan hitam. Kedua pentolan pemberontak kaki tangan parit wulung ini telah diperintahkan oleh parit wulung untuk mencari kembali keris tumbang wilayuda. Dan hari itu mereka sampai di Gowa Dewi Kerudung Biru di mana mereka telah dapat mencium jejak pendekar 212. Bukan saja kedua resi ini berperasangka bahwa keris tumbang wilayuda sudah berada di tangan pendekar 212, Tapi resi singo ireng sendiri memang mempunyai dendam kesumat terhadap pendekar 212 yaitu sewaktu dibikin muntah darah dalam pertempuran di perbatasan kerajaan Banten Tempohari. Dan dendam kesumat itu masih dibawanya kemana-mana sampai saat itu di kulit keningnya di mana tertera angka pukulan 212. Siapa mereka, Wiro, tanya Ang ini dengan ilmu menyusupkan suara. Dua manusia keparat yang membantu parit wulung si pemberontak terhadap Banten, menyahuti pendekar 212. Eee, 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 kenapa acara kalian tidak diteruskan? Bertanya resi singo ireng dengan nada mengejek. Pendekar 212 menyengir. Bicaramu keren sekali manusia muka pantat kuali. Tentunya kau andalkan manusia muka harimau yang di sampingmu itu, huh? Meter si macan setah membeliak garang. Tentang kau punya meta, bukalah lebar-lebar agar tahu dengan siapa berhadapan bentaknya. Ah, manusia jelek macamu perlu apa aku kenali. Lagi pula, melihat kepada tampangmu, aku khawatir apa kau betul-betul manusia atau hari mau jadi-jadian. Habis berkata begitu maka pendekar 212 tertawa mengakap. Pemuda besar mulut, aku mau lihat apakah kau sanggup menerima pukulanku ini bentak resi macan setah. Kata-kata ini ditutup dengan menghantam tangan kanannya ke muka. Maka bertaburlah sinar merah kekuningan ke arah Wiro dan Anggini. Pukulan sinar surya tenggelam. Pendekar 212 dan Anggini melompat ke samping Anggini sementara itu dengan cepat mengenakan kembali kerudung birunya. Kejut tersi macan setah bukan kepalang ketika melihat pendekar 212 dan si gadis sanggup mengelakkan serangannya yang ampuh tadi. Nyatalah bahwa nama pendekar 212 bukan kosong belaka. Tidak disesalkan kalau tempoh hari adiknya dapat dipecundangi. Ketika melihat si gadis mengenakan kerudung kejut tersi macan setah dan singo ireng lebih-lebih lagi. Kiranya kita berhadapan pula dengan Dewi Kerudung Biru, saudaraku singo ireng kata macan setah. Betul, tapi seng Dewi ini biar aku bekuk hidup-hidup. Tampang dan tubuhnya yang montok lumayan sekali untuk dikekapi sehari semalam. Marahlah Wiro mendengar ucapan singo ireng itu. Manusia pantat kuali, angka 212 dikeningmu pun belum sanggup kau hapus, sekarang sudah berani-beranian unjuk gigi. Si singo ireng tidak ambil peduli ucapan Wiro Sableng tapi segera menyerang Dewi Kerudung Biru. Sengaja dikeluarkannya jurus memetik bunga memotes tangkainya. Jurus ini ialah satu jurus meringkus lawan yang didahului oleh satu totokan jarak jauh yang dasyat. Namun dugaan singo ireng bahwa dia akan sanggup membekuk hidup-hidup, Dewi Kerudung Biru dalam satu jurus hebat itu meleset besar. Dewi Kerudung Biru sambuti serangannya dengan jurus naga kepala seribu mengamuk. Kaget sekali jadinya resi singo ireng ketika menyaksikan bagaimana kedua tangan lawan berkelebat sangat cepat naik turun membabat ke samping dan berputar bergelung, menyerang ke arahnya. Selama malang melintang membuat kejahatan di dunia perselatan baru kali ini dia menghadapi jurus aneh ini. Sebaliknya resi macan seta yang punya lebih banyak pengalaman segera berseru. Singo ireng, awas itu pukulan naga kepala seribu mengamuk. Mendengar ini tersurutlah resi singo ireng. Cepat-cepat dia kemudian melompat ke udara ketika menukik ke bawah dia lancarkan empat tendangan empat pukulan. Dalam sekejapan saja kedua orang itu sudah terlibat dalam jurus-jurus yang dasyat. Manusia muka coreng-mereng. Apa hanya kalian berdua saja yang datang antarkan nyawa kemaritanya pendekar 212 pada macan seta? Bocah gila bentak macan seta marah sekali sehingga mukanya yang coreng-moreng itu semakin menyeramkan. Jika kau tidak kepingin mampus, sebaiknya lekas serahkan keris tumba wilayuda dan beritahu di mana sultan berada. Miscaya kau punya nyawa akan aku ampunkan pendekar 212 bersiul keras. Kau bukan Tuhan yang bisa mengampunkan manusia. Sebaiknya ku pertemukan saja kau lekas-lekas dengan malaikat maut. Resi macam seta mengaum macam harimau terluka. Tubuhnya berkelebatan dan lenyap. Angin dasyat laksana angin perhara meneru ke arah pendekar 212. Secepat kilap pendekar 212 jatuhkan diri dari berguling di lantai. Tangan kanannya memukul ke atas. Pukulan macan seta yang tidak mengenai sasarannya terus melanda dinding batu. Dinding itu pecah. Tetapi sebaliknya resi ini merasakan bagaimana tubuhnya terasa seperti diangkat ke atas dan satu angin tajam menyakiti kulit kakinya. Ketika dia memandang ke muka pendekar 212 sudah tak ada di hadapannya. Aku di sini, macan seta. Macan seta putar tubuh ke belakang. Begitu tubuhnya berputar begitu dan melihat satu gumpalan angin yang kerasnya laksana baja meneru ke arahnya. Resi ini tak ayah lagi melompat 4 tombak ke udara. Mendadak didengarnya suara siulan dekat sekali di telinganya. Dia hantamkan tangannya ke samping. Tapi, beluk. Resi macan seta terpelanting ke lantai. Tulang punggungnya serasa remuk. Dia kerahkan tenaga dalamnya dengan cepat ke bagian yang kena dipukul lawan lalu atur jalan nafas. Ketika dia berdiri lurus-lurus kembali, muka macannya kelihatan bertambah angker. Kedua kakinya terpentang lebar. Tubuhnya sedikit membungkuk ke muka. Kedua tangannya yang diangkat ke atas kelihatan bergetar. Wirarak lumbah walawannya memusatkan seluruh tenaga dalamnya pada dua tangan itu, dengan segera pendekar ini bersiap-siap pula. Tangan kanan resi macan seta kelihatan berwarna merah kekuningan. Lebih merah dan lebih kuning dari yang tadi. Pendekar 212 tahu bahwa lawannya bakal lepaskan lagi pukulan sinar surya tenggelam tapi yang lebih hebat dari yang pertama tadi. Dan ketika melirik pada tangan kiri seng resi, tangan itu pun kini berwarna sangat merah dan mengepulkan asap merah. Dua pukulan sekaligus tak bisa dianggap penteng. Pendekar 212 tidak mau ambil risiko. Segera tangan kanannya ditinggikan ke atas. Dan cepat sekali lengan sampai ke jari-jari tangan kanan itu menjadi sangat putih dan menyilaukan laksana perak ditimpa sinar matahari. Metersi macan seta membeliak-meliat hal itu. Pukulan sinar matahari, kelunya dengan hati tergetar. Benar-benar pemuda rambut gondrong ini memiliki ilmu kesaktian yang tinggi luar biasa. Apakah dia benar-benar telah mewarisi seluruh ilmu kepandayan yang sintogeneng? Demikian macan seta membatin. Namun percaya, bahwa dua, pukulannya yaitu pukulan inti api dan pukulan sinar surya tenggelam akan dapat mengimbangi pukulan lawan. Maka dengan serta merta dia hantamkan kedua tangannya ke muka. Dua gelombang sinar merah pun meneru ke arah pendekar 212. Pendekar 212 tunggu sampai dua gelombang sinar itu berada di pertengahan jarak antara dia dan lawan. Dan sedetik kemudian tangan kanannya pun turunlah ke bawah. Selarik sinar putih yang sangat panas dan menyilaukan menggebubu melabrak dua gelombang sinar merah. Boom! Ruangan batu itu tergoncang hebat. Dinding batu angsrok, lantai longsor sedang bagian atas samruk. Terdengar keluhan mau tersimacan seta. Di saat yang dirasakannya seperti mau kiamat itu pendekar 212 berkelebat cepat menyambar tubuh Dewi Kerudung Biru dan dilarikan ke luar goa-goa. Sesaat mereka sampai di luar goa-goa maka runtuhlah goa Dewi Kerudung Biru. Resi Singoireng yang tak sempat selamatkan diri, mati tertimbun bersama saudaranya resi macan seta. Di luar goa-goa pendekar 212 dan Dewi Kerudung Biru saling berangkulan. Anggini, sangat disesalkan tempatmu yang bagus menjadi hancur untuh. Tapi sebagiannya masih bisa kau pergunakan. Anggini mengangguk. Disemunyikannya wajahnya di dada yang bidang itu. Anggini, kata wir lagi. Dilepaskannya pelukannya. Waktuku tak banyak lagi. Aku harus segera ke lembah batu pualam tempat bersarangnya perkumpulan iblis pencabut sukma. Sampai jumpa lagi, Anggini. Aku ikut wir seru gadis itu, tapi pendekar 212 sudah lenyap dari hadapannya. Gadis itu termanggu sejurus. Tapi kemudian segera pula dia berkelebat meninggalkan tempat itu. 15. Lembah batu pualam. Lembah ini dikelilingi oleh pegunungan batu pualam yang berkilauan di timpa sinar seng suria. Di mana-mana bahkan sampai ke dasar lembah terdapat gundukan-gundukan batu pualam putih. Di tengah dasar lembah kelihatan sebuah gedung besar bertingkat 2 yang keseluruhannya mulai dari lantai sampai ke atap terbuat dari batu pualam. Gedung ini indah sekali bentuknya. Di beberapa bagian di luar dan di dalam gedung batu pualam ini terdapat ukiran-ukiran yang bagus sehingga sesungguhnya tak pantaslah bila gedung itu menjadi markas atau sarangnya komplotan terkutuk iblis pencabut sukma. Pendekar 212 berdiri di ujung timur tepi lembah, berlindung di balik sebuah ongokan batu pualam. Dari tempatnya berada dilihatnya gedung itu sepi-sepi saja. Tak ada seorang pun anggota perkumpulan iblis pencabut sukma yang kelihatan. Dengan berlindung di balik gugusan-gugusan dan puing-puing batu pualam, pendekar 212 mulai menuruni lembah. Dia sampai di dasar lembah kini. Jarak antaranya dengan gedung batu pualam kurang lebih tiga puluhan tombak. Wiro melompat kebalik gugusan batu pualam yang lain, melompat lagi ke kiri, lalu ke kiri lagi sehingga jaraknya kini dengan gedung itu hanya sekira sepuluh tombak. Pintu depan gedung terbuka lebar-lebar, demikian juga jendela-jendela di tingkat bawah serta atas. Anehnya sampai saat itu suasana masih sunyi-senyap seperti tadi. Mungkin ada perundingan di dalam sana, pikir pendekar 212. Dia memutuskan untuk menunggu sampai kira-kira sepeminum teh. Sementara itu di tingkat kedua gedung batu pualam. Di sebuah ruangan rahasia kelihatan empat manusia berjubah dan berkerudung merah. Salah satu di antaranya jubah dan kerudungnya lebih merah dari yang lain-lain. Dialah ketua perkumpulan iblis pencabut Sukma. Dia duduk di sebuah kursi, membelakangi sebuah mimbar. Di hadapannya duduk tiga orang, satu di antaranya ialah wakil ketua perkumpulan. Yang dua anggota-anggota perkumpulan yang berilmu tinggi. Di pangkuan wakil ketua perkumpulan saat itu terbaring tubuh anjar sari. Ketua iblis pencabut Sukma manggutkan kepala dan wakilnya segera berdiri. Tubuh anjar sari diletakkannya di kursi lalu dia melangkah ke hadapan ketua dan menjura. Ketua, harap dimaafkan bila aku menjalankan tugas dan kembali ke sini agak terlambat. Ada beberapa rintangan di tengah jalan. Kau berhasil mendapatkan keris tubal wila judah bertanya seng ketua. Suaranya berat serak laksana palu godam. Wakil ketua anggukan kepala lalu keluarkan sebilah keris yang keseluruhannya mulai dari sarung sampai ke kerisnya terbuat dari emas. Karena senjata ini senjata mustika maka dengan sendirinya memancarkan sinar kuning yang terang. Metuk ketua iblis pencabut Sukma berkilat-kilat melihat senjata itu. Begitu diterumahnya diperhatikannya sejurus lalu dimasukkannya ke batik pinggang. Apalagi yang kau bawa tanya seng ketua. Wakilnya putar tubuh sedikit dan menuding pada tubuh anjar sari yang didudukan di kursi. Gadis itu adalah calon istri Sultan Hasanuddin. Aku berhasil menculiknya. Sultan sendiri bagaimana titik. Aku juga sebenarnya hampir berhasil menculik dia waktu berada di sarang perkumpulan pengemis darah hitam tapi tahu-tahu sesosok bayangan biru melarikannya. Ketika kuikuti jejaknya ternyata bayangan biru itu adalah Dewi Kerudung Biru. Perempuan Dajjal itu hampir berhasil kutamatkan riwayatnya bersama beberapa orang anggota jika seorang pemuda gila bergelar pendekar 212 tidak muncul di situ. Hem, memang akhir-akhir ini ku dengar kabar selentingan tentang munculnya seorang pendatang baru yang aneh dalam dunia persilatan. Ketua iblis pencabut sukma usap-usap dagunya yang tersembunyi di batik kerudung itu. Lalu tanyanya. Jadi kau dan anak-anak buah tak sanggup membereskan pendekar itu? Manusia itu sakti sekali. Dia memiliki sebuah kapak bermata 2. Kapak maut nagwa geni 212. Hanya sebuah kapak buat penebang pohon saja kau takuti. Bagaimana dengan perkumpulan pengemis darah hitam? Mulanya, karena merasa bahwa kita masih satu golongan dan aliran dengan mereka, aku minta agar keris, anjar sari dan sultan diserahkan secara baik-baik. Tapi mereka membangkang. Terpaksa tak satupun yang aku kasih hidup. Itu bagus, kata ketua iblis pencabut sukma dalam waktu 2 atau 3 hari di muka, kita akan segera berangkat ke Banten. Sampai saat ini secara tidak langsung, dengan adanya keris tumba wila judah di tangan kita maka Banten sudah milik kita. Dan sebagai balas jasamu, kau boleh ambil itu gadis. Gembira lah hati Seng Wakil mendengar itu. Sesaat sesudah Seng Ketua meninggalkan ruangan disusul oleh 2 orang anggota kelas 1 tadi maka Wakil Iblis pencabut sukma segera memboyong tubuh anjar sari ke dalam kamarnya yang terletak di paling ujung gedung tingkat kedua. Sepeminum teh telah lewat. Wiro mengintai lagi dari balik gugusan batu pualam. Gedung masih tetap sunyi senyap. Dengan rasa tak sabar segera pemuda ini kerahkan ilmu mengentengi tubuh dan laksana seekor alat palak melesat ke atas atap gedung batu pualam tingkat kedua. Bagian atas gedung ini rata licin. Dan di sebelah sana beberapa tombak jauhnya, dua orang berjubah dan berkerudung merah tengah asik bermain dam. Begitu sudut meti mereka melihat adanya bayangan sesosok tubuh di atas atap itu segera keduanya putar kepala. Hai seru salah seorang dari mereka. Siapa kau koma membentak yang kedua. Pendekar 212 melintangkan jari tetunjuk tangan kirinya di atas bibir. SSST, desisnya. Kemudian dengan tiba-tiba tangan kanannya dihantamkan ke muka. Tak ampun lagi kedua manusia berjubah merah itu rebah di atas atap dengan menyembur darah sedang papan serta buah dam mental di udara jauh sekali. Pendekar 212 geli sendiri. Dia memandang berkeliling. Kemudian lapat-lapat dari ujung atas sebelah sana didengarnya suara jeritan perempuan. Dengan cepat pemuda ini lari ke ujung atap. Di bawah atap, persis di atas sebuah jendela terdapat beberapa buah lubang angin. Dari salah satu lubang angin ini Wiro mengintai ke dalam gedung. Dan mendidilah darah pendekar 212 sewaktu menyaksikan apa yang terpampang di dalam kamar di bawah atap itu. Anjar Sari berada dalam keadaan hampir tak berpakaian. Rambutnya yang panjang kusut masai menjela-jela. Gadis ini megap-megap dan menjerit-jerit serta meronta. Tapi tak kuasa sama sekali untuk menyingkirkan tubuh wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma yang menghimpitnya dari atas. Tidak membuang waktu lagi pendekar 212 melompat turun dan melabrak jendela kamar dengan satu tendangan kaki kiri. Kejut wakil ketua perkumpulan iblis itu bukan alang kepalang. Jendela kamar dilihatnya hancur berantakan dan sedetik kemudian sesosok tubuh melayang memasuki kamar. Bangsa terendah memaki manusia bermuka angker itu. Secepat kilat dia melompat dari tempat tidur dan menyambar jubah merahnya. Dia tak sempat mengenakan kerudungnya karena pada saat itu pendekar 212 sudah menyerang dengan ganas. Wakil ketua iblis pencabut sukma sambuti serangan lawan dengan jurus menendang langit menjungkirawan. Begitu hebatnya jurus ini sehingga pendekar 212 terpaksa tahan kegeramannya untuk melanjutkan serangan. Dan kesempatan ini dipergunakan oleh wakil ketua iblis pencabut sukma untuk lari keluar kamar. Jalan lari satu-satunya bagimu hanyalah ke neraka manusia Durjana, bentak pendekar 212 lalu memburu dengan sebat. Wakil ketua itu melarikan diri ke sebuah ruangan besar yang di setiap dindingnya terdapat lima buah pintu. Begitu injakan kaki di ruangan ini dia segera berteriak. Anggota-anggota perkumpulan. Gedung ini kebobolan bahaya. Lekas keluar. Serentak dengan itu maka 20 pintu di 4 dinding ruangan terbuka lebar dan melompatlah 20 anggota perkumpulan. Kesemuanya berjubah dan berkerudung merah dan mencekal sebilah pedang merah. Wakil ketua perkumpulan sendiri cabut sebuah rujung emas dari balik jubahnya. Cincang pemuda sedeng ini, wakil ketua berikomando. Kata-katanya ini ditutup dengan sambarkan rujung emasnya ke arah pendekar 212. Masih dalam jarak beberapa tombak maka angin pukulan rujung telah menyambar dengan dasyat ke arah pendekar 212. Hampir bersamaan pula dengan itu maka 20 anggota perkumpulan iblis pencabut sukma menyerbu pula. 20 batang pedang merah berkiblat. Hanya sekejapan mati saja maka terbungkuslah pendekar 212 dalam hujan pedang dan sambaran rujung. Murid yang sintogen deng ini mengerung dasyat. Dengan cepat dia jatuhkan diri ke lantai. Begitu jatuh di lantai dua tangannya dihantamkan nementuk dua lingkaran. Dua lingkaran sinar putih panas yang menyilaukan mati menggelombang. Di mana-mana terdengar pekikan kematian. Lebih dari separoh anak buah komplotan iblis pencabut sukma terkapar di lantai ruangan dengan tubuh hangus tersambar ilmu pukulan sinar matahari pendekar 212. Melihat ini mereka yang masih hidup menjadi lumer nyalinya dan mulai pikir-pikir untuk undurkan diri. Namun tentu saja mereka juga takut pada pimpinan, terlebih lagi ketika wakil ketua mereka membentak. Ayo! Kalian tak perlu takut. Mari gempur lagi dengan jurus menabas gunung menusuk bukit menyebrak bendungan. Selama beberapa tahun belakangan ini boleh dikatakan jarang sekali perkumpulan iblis pencabut sukma mengeluarkan jurus menabas gunung menusuk bukit menyebrak bendungan itu. Kecuali dalam menghadapi lawan yang benar-benar luar biasa tinggi ilmu silat dan kesaktiannya. Dan hari itu bila mereka mengeluarkan jurus yang dasyat itu nyatalah bahwa lawan yang mereka hadapi benar-benar hebat. Dan memang begitu kenyataannya. Pendekar 212 sendiri begitu dengar nama jurus ini tak ayah lagi segera cabut kapak maut Nagwagani 212. Selama ini dia cuma pernah dengar dan mengetahui nama jurus yang terdiri dari empat untayan kata-kata. Kini lawan menyerangnya dengan jurus menamuntayan kata-kata. Pastilah ini suatu jurus yang luar biasa. Maka begitu lawan menyerbu, pendekar 212 sudah putar kapak maut Nagwagani 212-nya. Lolong kematian pun bergemalah untuk kedua kalinya di ruangan itu. Enam anggota perkumpulan iblis pencabut sukma menggeletak mandi darah. Dua orang yang masih hidup, ditambah dengan wakil ketua perkumpulan yang saat itu masih memegangi rujung emasnya tapi yang sudah kuntung karena diterabas kapak pendekar 212, saling berikan isyarat. Dua anggota yang masih hidup ini melompati Wiro dan kirimkan empat serangan berantai sekaligus. Wakil ketua mereka sendiri melompat ke sebuah pintu dan menekan satu tombol rahasia. Pada detik pendekar 212 menerabas tubuh kedua lawannya dengan kapak maut, maka pada detik itu pula tiba-tiba lantai yang dipijaknya terbuka ke samping. Tak ampun lagi tubuhnya pun melayan jatuh ke dalam sebuah ruangan sedalam 20 tombak sedang lantai ruangan yang tadi membuka kini secara aneh tertutup oleh jalur-jalur besi sebesar lengan. Ha, ha, ha wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma tertawa bekakakan. Sekalipun kau punya 10 kepala 20 tangan dan kaki jangan harap kau bisa keluar dari perangkap ini pendekar 212. Manusia sialan maka pendekar 212 sangat geram dan penasaran. Dihantamkannya tangan kanannya ke atas. Sinar putih berkiblat. Lantai ruangan di atasnya hancur untuh tapi jalur-jalur besi yang menutup lubang perangkap sedikit pun tidak berubah. Wakil ketua perkumpulan sendiri saat itu dengan cepat sudah menghindar ke samping kemudian dari balik jubahnya dia keluarkan sebuah lonceng kecil. Begitu lonceng dibunyikan maka muncullah ketua perkumpulan iblis pencabut sukma diiringi oleh dua orang anggota kelas 1 yang berkepandaian sangat tinggi. Menyaksikan kematian banyak sekali anak buah nefa maka menggerenglah ketua perkumpulan ini. Mukanya yang tersembunyi dibalik kerudung mengkeru tegang, matanya berkilat-kilat. Dia melangkah ke hadapan seng wakil. Sesudah seluruh anggota mampus begini rupa baru kau bunyikan lonceng memanggil aku? Bagus betul perbuatanmu. Gemetarlah lutut wakil ketua mendengar bentakan atasannya itu. Tapi ketua, manusia itu sakti luar biasa. Namun demikian aku telah berhasil meringkusnya. Lihatlah ke bawah sana. Keberhasilanmu tetap tidak dapat menghindari hukuman yang bakal kau terima kelak desis ketua perkumpulan. Dia melangkah ke tepi perangkap. Namun secepat kilat bersurut mundur karena dari dasar perangkap menggebu segumpal angin dasyat. Atap gedung batuk pualam yang tadi telah hancur dilanda pukulan sinar matahari kini kembali berpelantingan. Kurang ajar, bentak ketua perkumpulan. Tangan kanannya dipukulkan ke dasar perangkap. Dan menerulatili malusin jarum merah. Tapi lagi-lagi ketua perkumpulan ini dikejutkan ketika angin sedasyat badai membuat jarum-jarum beracunnya itu meneru kembali ke atas. Jika tidak lekas pula dia menghindar dari tepi perangkap pastilah senjata makan tuan. Buddha Hinagina. Kau boleh keluarkan seribu ilmu tapi jangan harap kau bakal keluar hidup-hidup dari dalam perangkap ini. Habis berkata begitu dengan ibu jari kaki kanannya ketua perkumpulan IPIS pencabut Sukma menginjak sebuah tombol di salah satu sudut perangkap sebelah atas. Di dasar perangkap, secara aneh dinding terangkat kira-kira sejengkal dan laksana air bah dari keempat celah dinding itu berserabutanlah ratusan binatang berbisa seperti ular, kelabang, lipan dan kalajengking. Semuanya menyerbu menyerang pendekar 212. Murid yang sinto gendeng melompat dua tombak. Begitu tubuhnya mengapung di udara tangan kirinya segera mengambil batu api 212 dari balik pinggang. Sekali batu api dan kapak naga geni 212 diadu maka lidah api pun menerulah ke lantai perangkap. Seluruh binatang berbisa itu tak satupun yang hidup. Semuanya terbakar musnah dengan mengeluarkan bau yang tak nyaman dan memegapkan jalan nafas. Pendekar 212 tidak menunggu lebih lama. Jika di luar dengan ilmu mengentengi tubuh dia bisa melompat sampai tiga puluhan tombak lebih, mengapa di dalam perangkap yang cuma sedalam 20 tombak itu dia tak bisa? Cuma yang dikhawatirkan ya ialah jika dia tak dapat menerobos atau menghancurkan jalur-jalur besi di atas perangkap itu dengan kapak maut naga geni 212nya. Di atas sana tiba-tiba dilihatnya ketua dan wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma kembali mendekati tepi perangkap. Pendekar 212 segera hantamkan tangan ke atas mengirim pukulan matahari dan serentak dengan itu dia melompat ke udara. Kapak naga geni 212 diputar dengan sebat. Terang, terang, terang. Ternyata kapak naga geni 212 mampu menghancurkan jalur-jalur besi penutup perangkap. Pendekar 212 tertawa gembira dan berdiri dengan berkacak tangan kiri dipinggang sementara empat lawannya di ruangan itu diam-diam menjadi ngeri melihat kehebatan pemuda ini. Dari kerudung dan jubahnya yang lebih merah laksana darah. Pendekar 212 segera mengenali yang mana adanya ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Maka berkatalah pemuda ini dengan membentak. Lekas serahkan keris tumbang wila judah. Dan jika kalian berjanji untuk kembali ke jalan yang benar miscaya aku masih mau memberi ampun. Ketua perkumpulan tertawa mendengus. Usia masih seumur jagung, tubuh masih bawa misnya orok, mungkin tidur pun masih ngompol tapi sudah berani bicara membentak dan memerintah di hadapanku. Ucapanmu tidak lucu ketua perkumpulan iblis. Ringkas kata kau mau serahkan keris tumbang wila judah atau tidak. Perlahan-lahan ketua perkumpulan iblis pencabut sukma angkat tangannya ke udara. Gerakannya ini diikuti oleh wakil dan dua anggotanya. Baik, katanya, aku akan serahkan keris tumbang wila judah padamu, tapi serahkan dulu kau punya jiwa. Habis berkata demikian maka empat tangan pun sama-sama ditarik melancarkan pukulan yang sangat diandalkan oleh perkumpulan mereka yaitu pukulan pencabut sukma. Dalam keadaan lengah seperti di Gowa Dewi Kerudung Biru Tempohari mungkin empat pukulan sakti itu akan menamatkan riwayat pendekar 212. Tapi kali ini keadaan berlainan, apalagi saat itu Wiro memegang pula kapak maut naga geni 212 di tangan. Begitu empat angin maut membetet ke arah badannya maka pendekar 212 berseru nyaring. Tubuhnya lenyap. Menyusul suara siulan melengking dan kapak maut naga geni 212 membuat putaran putih yang sebat sekali, angin yang keluar dari kapak sakti itu melanda hebat tarikan angin maut keempat musuh. Dan setengah jurus kemudian dua anggota kelas satu perkumpulan iblis pencabut sukma sama menjerit keras. Tubuh mereka rebah ke lantai. Yang satu berbusayan isi perutnya, yang satu lagi hampir putus batang leharnya. Ketua dan wakil perkumpulan terkutuk sama-sama tersurut. Apa kau masih belum mau serahkan apa yang ku minta bentak pendekar 212? Aku bilang serahkan nyawamu lebih dulu, budak hina balas membentak ketua iblis. Manusia tolol, dikasih ampun malah minta mampus gusar sekali pendekar 212 jadinya. Tubuhnya berkelebat untuk kesetian kalinya. Kali ini dalam jurus membuka jendela memanah rembulan. Kapak naga geni mula-mula menerus bat ke samping. Dan terdengarlah jerit kematian wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Ketua perkumpulan tersirap dan melompat mundur ketika melihat wakilnya terhuyung-huyung dengan dada mandi darah lalu jatuh duduk di lantai. Namun pendekar 212 betul-betul tidak mau memberikan kesempatan lagi. Kapaknya terus menyelesaikan jurus yang dibuat dan kini membabat deras ke udara. Ketua perkumpulan terkutuk itu melolong setinggi langit. Dagunya terbabat putus berikut sebagian kerudungnya sekaligus. Tubuhnya terbanting ke dinding. Ketika kapak maut naga geni hendak membalik lagi guna menamatkan riwayat ketua perkumpulan durjana itu maka tau-tau melesatlah sesosok tubuh manusia dan terdengar satu seruan. Bangsat yang satu ini adalah bagianku, Wiro. 16. Pendekar 212 berpaling yang datang ternyata Dewi Kerudung Biru alias Angcini. Ah, kau rupanya Angcini. Betul, memang tepat sekali kalau kau yang cabut mewa anjing manusia terkutuk ini. Kau selesaikanlah perhitungan lamamu. Ketika pendekar 212 bicara ini, ketua perkumpulan iblis pergunakan kesempatan untuk menghambur ke pintu. Tapi secepat kilat Wiro angsurkan kaki kirinya menyerimpung pergelangan salah satu kaki ketua perkumpulan iblis itu. Tak ampun lagi tubuhnya tersungkur ke lantai. Cepat bangun, manusia iblis agar cepat pula kuantarkan kau punya nyawa menghadap penjaga neraka, bentak Dewi Kerudung Biru. Perlahan-lahan ketua perkumpulan iblis pencabut sukma berdiri. Tiba-tiba dia hantamkan satu pukulan ke arah Dewi Kerudung Biru. Tapi tenaga pukulannya ini sudah banyak berkurang akibat luka di dagunya yang mengandung bisa dan bisa mana mulai menjalar kesegenap pemuluh darahnya. Melihat lawan memukul, Dewi Kerudung Biru berkelip cepat dan kirimkan serangan balasan yaitu jurus naga kepala seribu mengamuk. Terkejutlah ketua perkumpulan iblis melihat jurus yang dasyat ini. Dia melompat mundur tiga tombak dan berseru. Dewi Kerudung Biru, antara kau dan aku tiada permusuhan, mengapa kita mesti bertempur begini rupa? Dewi Kerudung Biru tertawa dingin sedingin salju. Kau lupa pada seorang gadis yang hendak kau perkosa beberapa bulan yang lalu Dewi Kerudung Biru membuka kerudung penutup wajahnya. Apa kau masih lupa dan tidak kenali aku? Terkejutlah ketua iblis pencabut sukma melihat paras gadis dihadapannya. Namun rasa terkejutnya ini tiada lama. Anggini kembali menyerbu. Kali ini dalam jurus cakar Garuda emas. Kedua tangannya terpentang. Berat kuku-kuku yang panjang dari gadis itu menyambar dada seng ketua. Dan tidak sampai di sana saja, Anggini buka mulutnya lebar-lebar. Kuah! Menyemburlah asap kencana biru ke arah ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Manusia ini menjerit. Tubuhnya terhuyung-huyung. Ketika dia rebah ke lantai maka sekujur badannya menjadi sangat biru. Tamatlah riwayat manusia yang paling terkutuk dan ganas itu. Belum puas sampai di situ, Anggini maju mendekati mayat laki-laki itu lantas menendang kepalanya. Tubuh ketua perkumpulan iblis pencabut sukma mencelat enam tombak kepalanya wancur. Kau hebat sekali, Anggini, memuji pendekar 212 raya melangkah mendekati mayat ketua iblis pencabut sukma. Ketika digeledah di balik tinggangnya diketemukan keris tumbang wila judah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya Wiro? Bertanya Dewi kerudung biru atau Anggini. Pendekar 212 merenung beberapa lamanya lalu menjawab. Setelah keris tumbang kerajaan ini berhasil diketemukan, kurasa ada baiknya aku segera menemui Sultan Banten. Mengapa begitu? Tanya Anggini. Bukankah kau sendiri sudah tahu bahwa Sultan Hasanuddin pergi ke Demak untuk meminta bantuan bala tentara dari Sultan Trenggono guna mengusir kaum pemberontak yang kini bercokol di Banten? Betul, namun saat ini aku ada rencana baru. Rencanaku ini akan sangat banyak mengurangi korban-korban yang tiada berdosa. Aku tak mengerti maksudmu, kata Anggini pula. Pendekar 212 tersenyum. Kau akan mengerti setelah menyaksikannya sendiri nanti. Sementara aku menyusul Sultan Kedemat, ku harap Kasdi pergi ke perbatasan dan menunggu kedatangan kami di sana. Bagi Anggini adalah lebih disukainya bila dia bisa ikut bersama-sama dengan pemuda itu. Namun setelah berpikir sejurus akhirnya dia menganggukan kepala. Sampai jumpa Anggini, kata pendekar 212 raya memegang bahu gadis itu. Anggini meremas seketika jari-jari si pemuda dan sebelum tubuhnya lebih dijalari gelora darah muda maka pendekar 212 segera meninggalkan tempat itu. Meskipun satu hari terlambat namun dengan ilmu larinya yang sangat liai, Wiro berhasil mendahului Sultan. Hasanuddin yang berangkat ke Demak dengan menunggangi seekor kuda. Wiro menunggu kedatangan Sultan di jalan luar kota sebelah timur. Tentu saja Sultan Hasanuddin sangat terkejut dan heran bertemu dengan pemuda sahabatnya itu. Sahabat, bagaimana kau tahu-tahu sudah muncul di sini tanya Sultan Seraya turun dari kuda. Dengan ringkas Wiro Sableng segera berikan keterangan. Selesai memberikan keterangan maka dikeluarkannya lah keris tumba wilayuda dan diserahkannya pada Sultan. Berseri-serilah para Sultan Hasanuddin. Sahabat jasamu sungguh tak dapat diukur dengan luasnya laut, dengan tingginya gunung. Aku berterima kasih betul kepadamu. Wiro memotong ucapan Sultan dengan berkata. Sultan sebelum memasuki kota dan menemui Sultan Trenggono perkenankanlah aku memberikan sedikit rencana. Boleh saja. Silahkan kata Sultan Seraya sisipkan keris tumba wilayuda dibalik pinggang pakaian. Dengan membawa bala tentara demak ke Banten berarti akan pecah lagi peperangan dan pertumpahan darah di Banten. Sultan tentu lebih tahu dariku bahwa akibat peperangan yang paling buruk ialah jatuhnya beban penderitaan, serta kesengsaraan di pundaknya rakyat jelata. Betul, dalam hal ini aku memang sedapat-dapatnya berusaha agar penduduk jangan sampai banyak yang jatuh korban, kata Sultan Kula. Wiro mengangguk. Di samping itu, sebagian besar dari prajurit-prajurit pemberontak tiada lain hanya merupakan alat mati yang bisa dikutak-kutik oleh atasan. Di hati kecil mereka sendiri mungkin tak ingin melakukan pertumpahan darah itu. Tapi demi tugas dari atasan, mereka terpaksa melakukan peperangan yang kejam itu. Jadi letak tanggung jawab, atau biang racun dari segala kemusnihan dan penderitaan itu tiada lain terletak di tangan pentolan-pentolan tinggi pemberontak. Nah, manusia-manusia inilah yang harus kita lenyapkan lebih dulu, yang di bawah soal memudah, apalagi dua bergundalnya pembantu parit wulung yaitu resi singo ireng serta macan seta telah menemui ajal. Apa yang kau katakan itu semua adalah benar sobat, kata Sultan. Tapi aku masih belum melihat bagaimana caramu yang tepat dan baik dalam merebut kembali takhta kerajaan dengan menghindarkan pertumpahan darah. Kalau Sultan bisa memberikan sedikit kepercayaan kepadaku, pastilah aku akan bersedia melaksanakannya. Maka pendekar 212 pun menuturkan rencananya selengkapnya. 17. Malam itu di satu ruangan rahasia parit wulung, Karma Dipa, Juwana Suta dan seorang tokoh terkemuka dari Partai Api Setan yaitu suatu partai sila yang dipimpin oleh resi macan serta tengah melakukan perundingan penting. Tokoh silat ini adalah murid terpandai dari macan serta yang telah mewarisi seluruh kepandayan resi itu. Namanya Rana Tikusila. Dia dan selusin anggota partai lainnya sengaja diminta datang ke Banten oleh parit wulung untuk memperkuat kedudukannya dan menjaga segala sesuatu yang tak diingini. Seperti macan serta, muka meretap pun coreng-mereng. Parit wulung yang duduk di kepala meja segera buka bicara. Saudara-saudara pertemuan ini adalah penting sekali sehubungan dengan keris tumbang wila judah. Sampai sekarang kita masih belum berhasil menemukannya sedang Sultan sendiri tak diketahui jejaknya. Resi singol ireng dan resi macan serta tidak pula kunjung ada kabar beritanya. Aku berharap. Parit wulung tiba-tiba hentikan ucapannya. Dia memandang ke sebuah alat rahasia di sudut ruangan. Alat itu kelihatan bergerak-gerak. Saudara-saudara bersiaplah, kata parit wulung. Ada tamu yang tak diundang rupanya mendengarkan perundingan kita ini di atas loteng. Dan baru saja parit wulung selesai mengucapkan kalimat itu, Dua lembar papan loteng terbuka dan sesosok tubuh laksana seekor alat-palat melayang turun. Suara kedua kakinya sama sekali tiada terdengar sewaktu menjajak di lantai. Heranati Kusila, Karma Dipa dan Juana Suta segera cabut senjata. Parit wulung sendiri berdiri dari kursi dan membentak. Manusia atau setan? Apakah kau punya nyawa rangkap berani datang ke sini? Tamu tak diundang itu keluarkan, suara bersiul yang tak asing lagi yang menandakan bahwa dia bukan lain daripada pendekar 212 adanya. Kau terlalu menghina padaku, parit wulung, menyahuti pendekar 212. Dia melirik sedikit ketika melihat Rana Tikusila melangkah kehadapannya dengan pedang melintang. Lekas katakan apa maksud kedatanganmu ke sini, kata Tikusila seraya angkat tinggi-tinggi tangan kanannya yang memegang pedang. Aku adalah utusan pribadi Sultan Hasanuddin. Maka terkejutlah semua yang hadir di tempat itu. Dari balik pakaiannya pendekar 212 keluarkan segulung kertas dan melemparkan benda itu yang tepat jatuh memalang di atas gelas tuak, di hadapan parit wulung. Silahkan bakal, kata pendekar 212 pula. Parit wulung keretakan rahang melihat sikap yang merendahkan ini tapi gulungan surat di atas gelas diambil dan dibacanya juga. Parit wulung, aku berikan kesempatan padamu untuk menyerahkan diri bersama bergundal-bergundal pemberontak lainnya malam ini. Maksud busukmu untuk menduduki takhta kerajaan Banten secara tidak syah di atas lumuran darah setian banyak rakyat dan prajurit Banten serta setian banyak pembesar-pembesar istana yang tak berdosa akan sia-sia saja, keris tumba wita judah walau bagaimanapun tak bakal kau dapat. Dua cecungguk pembantumu yaitu resi singo ireng dan macan seta telah menemui ajalnya. Jika kalian menyerah, hukuman yang bakal dijatuhkan tidak begitu berat. Tapi bila kalian membangkang, kepala kalian jadi imbalannya karena walau bagaimanapun yang batil tak akan bisa mengalahkan yang hak, kejahatan tak akan bisa mengalahkan kebenaran. Ingat, waktumu cuma sampai malam ini. Tertanda Sultan Hasanuddin. Mengelam wajah parit wulung membaca surat itu. Namun kemudian keluarlah suara tertawanya bergelak. Diserahkannya surat itu pada Karma Dipa, Karma Dipa meneruskan pada Juwana Suta dan Juwana Suta meneruskan lagi pada Ranatikusila. Dan ruangan itu kemudian pecahlah oleh suara tertawa bergelak keempat manusia itu. Wiro sendiri mengerendeng dalam hatinya. Kau utusan Sultan yang tampangmu macam orang hutan kata Ranatikusila. Aku mau tanya, Sultanmu itu andalkan apakah sampai berani membuat surat ancaman macam begini rupa tanda seru. Wiro tertawa gelak-gelak. Kau keliwat menghina sobat katanya. Coba lihat ke kaca besar di dinding sana. Tampangmu yang coreng-moreng macam orang gila itu jauh lebih buruk daripada aku. Ku rasa kalau orang tuamu bukannya macan jadi-jadian pastilah macan kesurupan. Maka marahlah Ranatikusila mendengar hinaan ini. Seret, dicabutnya sebilah pedang lalu dengan, cepat kirimkan satu tusukan mematikan ke arah dada pendekar 212. Tusukan ini adalah sebagian dari jurus paling tangguh dalam ilmu pedang partai api setan dan dinamakan jurus anak panah menembus rembulan selama menghadapi lawan-lawan tangguh jarang dari mereka yang sanggup mengelakannya. Kalaupun berhasil maka biasanya tak akan mampu untuk mengelakkan jurus susulan yang dinamakan gendawa menyambar puncak gunung. Tapi hari itu Ranatikusila ketemu batunya. Tusukannya tiada tersangka hanya mengenai tempat kosong karena berhasil dikelit oleh pendekar 212. Dengan penasaran dan juga malu pada kolega-koleganya di ruangan itu maka, Tikusila segera susul dengan jurus gendawa menyambar puncak gunung. Pedangnya membalik membabat ke arah pinggang lawan. Namun nasib anak buah partai api setan ini lebih buruk lagi. Dengan kecepatan yang sukar dilihat Meta, pendekar 212 berhasil memukul sambungan sikut Tikusila. Pedang mental ke udara, Tikusila sendiri meraung kesakitan. Dan sesaat kemudian pedangnya sudah berada di tangan pendekar 212. Meta parit ulung dan dua orang lainnya membeliak besar. Ranatikusila sendiri pucat pasi wajahnya, memercik keringat dingin di keningnya. Aku datang ke sini bukan untuk membuat keributan tapi hanya sekedar menyampaikan surat Sultan Banten. Aku minta jawaban sekarang juga apakah kalian sudi menyerah atau tidak. Parit ulung merampas surat yang dipegang oleh Ranatikusila lalu merobek-robeknya. Ini jawaban kami kata parit ulung pula serta melemparkan robekan surat ke muka Wirosa Bleng. Pendekar muda ini, tiup robekan surat-surat itu hingga bertebaran di lantai. Besok pagi jangan harap kalian masih bercokol di dalam istana ini. Saudara-saudara, tangkap manusia yang satu ini. Parit ulung beri perintah. Pendekar 212 tertawa mengekeh. Pedang di tangan kanan dilemparkannya ke lampu besar yang menerangi ruangan itu. Dengan serta-merta gelap lah suasana dan secepat kilat ulung melompat ke atas loteng, lenyap di kegelapan malam. Ketika pagi tiba maka gempar lah seluruh penduduk kota raja. Bagaimanakah tidak? Di halaman depan istana berjejer, bergantungan di tiang langkan muka 15 manusia yang sudah menjadi mayat. Metus semuanya mendelik, lidah terjulur dan pada kening masing-masing tertera tiga angka yang tak asing lagi yaitu angka 212. Kelima belas manusia yang telah menemui ajal dengan keruk yang aneh ini ialah Rana Tikusila bersama 12 anggota Partai Api Setan, Juwana Suta dan Karma Dipa, dua pentolan pemberontak dari pajajaran. Pada masing-masing leher kelima belas mayat itu tergantung secara kertas yang bertuliskan. Kepada kalian telah diberikan syarat keampunan untuk menyerah. Tapi kalian sengaja memilih kematian macam begini. Kalian laka bahwa kebatilan akan selalu hancur oleh yang hak. Kepada para prajurit dan rakyat Banten yang masih setia pada Sultan, hari ini adalah hari kebebasan Banten dari cengkeraman kaum pemberontak. Tertanda Sultan Hasanuddin. Di balik kegemparan yang menyungkupi setiap diri manusia yang ada di Banten maka berbagai pertanyaan timbul pula di kalangan mereka. Siapakah yang telah membunuh dan menggantung kelima belas manusia itu? Apakah arti angka 212 dikening mayat-mayat? Apakah ada hubungannya dengan peristiwa terbunuhnya beberapa prajurit pemberontak di perbatasan tempoh hari? Apakah Sultan masih hidup dan surat itu benar-benar ditanda tangani olehnya? Kalau betul masih hidup di mana dia berada sekarang? Kemudian di mana pula resisi Moireng serta macan serah yang menjadi pentolan pembantu utama paritulung? Kalau betul Sultan sudah muncul kembali dan turun tangan, mengapa paritulung sendiri tidak digantung? Di dalam suasana yang serba memingungkan dan penuh tanda tanya tak terjawab itu sekelumit harapan timbul di kalangan rakyat bahwa mereka betul-betul akan bebas dari kaum pemberontak. Sekelumit harapan ini ditunjang pula oleh sebagian besar bala tentara banten yang sesungguhnya masih setia pada Sultan. Dan dari hanya sekelumit harapan untuk bebas maka menjadilah satu tekat bulat untuk angkat senjata menumbangkan kekuasaan yang tidak syah itu. Lagi pula satu-satunya pentolan pemberontak yang masih bercokol di istana saat itu cuma tinggal paritulung seorang. Yang lain-lainnya sudah menemui kematian. Singo ireng dan macan setah sudah sejak seminggu lenyap, mungkin juga kini cuma tinggal nama saja. Sementara itu di dalam isana begitu menyaksikan lima belas mayat yang digantung itu, sekujur tubuh paritulung laksana diserang demam panas dingin. Mukanya sepucat salju. Tengkuknya sedingin es siapakah yang punya kerja menggantungi pembantu-pembantu utamanya demikian rupa. Dugaannya keras pada pemuda yang datang malam tadi. Dalam kebingungan dan kengeriannya paritulung sampai lupa untuk memerintahkan agar lima belas mayat yang digantung itu diturunkan. Bila dia berhasil menguasai dirinya kembali maka diperintahkannya lah beberapa kelompok pasukan untuk melakukan pembersihan di seluruh kota raja dan menyelidik keperbatasan. Namun sebelum pasukan-pasukan itu bergerak, maka sebagian dari bala tentara yang masih setia pada sultan bersama-sama dengan rakyat yang membawa berbagai macam senjata sudah menyerbu laksana airbah. Harapan untuk bebas dari kaum pemberontak, tekat bulat untuk menegakkan kembali kerajaan bantuan yang syah serta pembalasan dendam kesumat atas sanak saudara dan karib kerabat yang mati ditumpas kaum pemberontak tempoh hari, itulah semua yang membuat mereka tanpa diberi komando lagi, menyerbu dengan dasyatnya. Dan pada saat pertempuran berkecamuk hebat maka melesatlah tiga sosok tubuh manusia dari wungan istana. Yang pertama seorang perempuan berkerudung biru, yang kedua seorang pemuda berambut gondrong bertampang gagah dan yang ketiga adalah sultan sendiri. Maka semangat tempur para penegak keadilan itu pun berlipat gandalah. Parit Wulung dan beberapa orang sisa-sisa pembantunya yang berkepandayan tinggi bertahan mati-matian di dalam kurungan kira-kira 30 prajurit dan 40 rakyat jelata. Ketika sultan, dewi kerudung biru dan pendekar 212 maju pula ke tengah gelanggang, maka hanya beberapa gebrakan saja tewaslah pembantu-pembantu utama Parit Wulung. Manusia pengkhianat besar ini dengan putus asa coba bunuh diri dengan hantamkan pedang ke kepalanya. Tapi pendekar 212 lebih cepat merampas senjata itu. Sultan dan dewi kerudung biru kemudian meringkus Parit Wulung. Maka hari itu tamatlah riwayat kekuasaan kaum pemberontak di bawah pimpinan pengkhianat Parit Wulung dan kawan-kawannya. Di mana-mana hanya tebaran mayat yang kelihatan. Di mana-mana hanya suara gegap gempita rakyat dan prajurit-prajurit yang terdengar menyambut kemenangan dan mengeluk-elukan Sultan Hasanuddin. Kemudian di antara rakyat dan prajurit-prajurit banten banyak yang berteriak. Gantung Parit Wulung. Cincang tubuhnya sampai lumat hukum picis pengkhianat itu bakar saja hidup-hidup teriak kelompok yang lain. Sementara itu di langkan istana, di bawah lima belas mayat yang masih tergantung berputar-putar ditiup angin pagi, pendekar 212 dan dewi kerudung biru berdiri di hadapan Sultan. Sultan kami rasa segala sesuatunya sudah selesai kini. Kami berdua mohon diri. Sultan terkejut. Tidak bisa, kata Sultan setengah berteriak. Kalian berdua mesti tinggal dulu di sini beberapa lamanya. Bahkan aku sudah punya rencana untuk mengangkatkah sebagai kepala bala tentara banten merangkap pengawal pribadiku, Wiro. Wiro dan Anggini tersenyum. Hatimu mulia sekali Sultan, sahup pendekar 212. Tapi kami berdua adalah orang-orang persilatan yang suka bertualang. Di lain hari kita akan berjumpa dan berkumpul lagi. Sultan merasa kecewa. Hatinya juga sangat terharu. Kalian berdua telah berjasa besar terhadap kerajaan dan rakyat banten. Aku harus umumkan hai ini sekarang juga di hadapan rakyat. Ah, jangan, tak usah Sultan kata Anggini dan Wiro pula. Sultan mengambil sebuah benda berbentuk bintang bersudut 8 dengan sebuah berlian besar di tengahnya. Anggini, kata Sultan pada Dewi Kerudung Biru, benda ini adalah bintang utama kerajaan banten yang hanya diserahkan pada siapa saja yang telah berjasa pada kerajaan dan raja banten. Ini juga sebagai tanda bahwa yang memegangnya adalah sahabat raja dan rakyat banten. Terimalah. Sultan, mana bisa aku yang rendah dan sama sekali tidak membuat jasa apa-apa musti menerima bintang penghargaan begitu rupa. Terimalah Anggini. Pada Wiro juga sebelumnya telah pernah kuberikan. Dengan malu-malu Anggini kemudian menerima jaga bintang bersudut 8 bermata berlian yang terbuat dari emas itu, tiba-tiba Sultan ingat sesuatu. Anjarsari, bagaimana Anjarsari tanda tanya? Dirinya tak perlu dikhawatirkan Sultan, menjawab Dewi Kerudung Biru. Saat ini dia masih berada di lembah batu pualam dalam keadaan tak kurang suatu apa. Seorang pengemudi kereta dan dua prajurit utama telah kami suruh ke sana untuk menjemputnya. Ah, jasa kalian berdua benar-benar setinggi langit sedalam lautan. Aku betul-betul berterima kasih. Pendekar 212 tersenyum. Bukan kepada kami sebenarnya kau harus berterima kasih Sultan. Tapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita manusia hanya hamba-hamba Tuhan, hanya alat Tuhan yang cuma sanggup berusaha sedang ketentuan tetap di tangannya. Sultan menggut-manggut. Dari balik pakaiannya dikeluarkannya keris tumbang wila judah. Dengan ujung senjata itu digoresnya kedua telapak tangannya sehingga mengeluarkan darah. Kuharap kalian berdua juga suka menggores telapak tangan masing-masing. Anggini dan Wiro saling pandang. Untuk apakah Sultan tanya Wiro pula. Gores sajalah, desak Sultan. Kedua orang itu kemudian sama menggores telapak tangan masing-masing. Wiro menggores telapak tangan kanan sedang anggini tangan kiri. Sultan kemudian menempelkan rat-rat telapak tangan kanannya ke telapak tangan kanan Wiro sedang telapak tangan kiri ke telapak kiri anggini. Kemudian kedua tangannya diacungkan tinggi-tinggi ke udara. Dan karena tak dapat membendung lagi perasaan hatinya maka berserulah Raja Banten ini. Saudara-saudaraku para prajurit dan rakyat Banten. Hari ini di bawah penyaksian kalian, aku mengangkat saudara terhadap dua orang yang telah berjasa besar terhadap kita sekalian. Sultan seru pendekar 212. Kami titik ini hanya manusia-manusia rendah jelata, bagaimanakah sudi mengangkat saudara? Sultan tersenyum. Darahku dan darah kalian telah bercampur. Tadi kau menyebut nama Tuhan, apakah ada perbedaan antara aku dan kalian sebagai manusia di mata? Tuhan tanda seru. Dan Sultan berseru lagi. Yang di sebelah kananku ini adalah pendekar 212 Wirosableng dan yang berkerudung adalah Dewi Kerudung Biru Angsini. Maka untuk kesetian kalinya tar dengarlah gegat gempitannya suara orang banyak yang menyambut ucapan Sultan itu. Dan ketika sekilas Sultan memandang ke arah timur, maka berserilah parasnya. Nunjauh di sana, di lareng bukit, kelihatan meluncur sebuah kereta. Kereta yang membawa anjar sari, calon permaisurinya. Tamat.